Agains the Gods, Episode 941, Alam Dewa Yang Sangat Besar Dewimu, bolehkah aku menyusahkanmu untuk memberitahuku tentang alam dewa? Misalnya, hal-hal tentang alam lagu saljumu. Yunce hampir tidak tahu apa-apa tentang alam para dewa. Satu-satunya sumber informasi adalah ketika Jasmine sesekali menyebutkannya. Karena alam lagu salju adalah alam bintang pertama di alam dewa yang dia tuju, dia setidaknya harus membuat persiapan paling dasar. Saat itu, Mu Bingyun secara sukarela menyebutkan bahwa dia akan memberitahu Yunce tentang alam dewa. Sekarang Yunce bertanya, Mu Bingyun mengangguk sebelum menceritakan, alam para dewa adalah tempat tinggal para dewa dan iblis selama era primordial. Meskipun era para dewa dan iblis telah berakhir dan tidak ada lagi dewa sejati di dunia ini, banyak harta mistik yang tertinggal di tempat mereka dulu tinggal. Beberapa dewa yang tidak mau menghilang begitu saja juga meninggalkan jejak mereka. Garis keturunan, teknik profound, atau bahkan warisan jiwa. Hal yang paling penting adalah karena ini adalah tempat bersemayamnya para dewa dan iblis beberapa miliar tahun yang lalu, aura unsurnya sangat kaya. Dengan demikian, hukumnya jauh melampaui hukum yang ada di dunia lain. Di sana, kecepatan kemajuan seseorang jauh melampaui dunia lain. Penerobosan alam dan pemahaman hukum juga jauh lebih sederhana dibandingkan di dunia lain. Ketika Mu Bingyun menjelaskan sampai saat ini, dia diam-diam melirik Yunce. Karena kamu mampu maju dengan kecepatan yang mengejutkan di benua Tian Suan yang memiliki aura yang tipis dan keruh serta hukum yang lebih rendah, jika kamu berada di alam lagu salju, sangat mungkin kamu akan sama dengan Xiaolan dan melangkah ke jalan ilahi sebelum usia 2-20 tahun. Yunce mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengangguk. Mu Xiaolan baru berusia 19 tahun ini. Kekuatannya yang menakutkan, seperti yang diharapkan, sudah dalam cara ilahi. Cara ilahi yang dikejar dengan gila-gilaan oleh Suanyuan Wentian telah dicapai oleh seorang gadis kecil berusia 19 tahun di alam dewa. Jika pasangan guru dan murid ini datang setengah tahun sebelumnya dan Mu Xiaolan berdiri di depan Suanyuan Wentian, dia, menurutku dia bahkan tidak perlu keluar. Suanyuan Wentian akan langsung mati karena marah. Artinya, gadis kecil itu. Batuk-batuk-batuk, maksudku Mu Xiaolan juga harus menjadi bakat langka di alam dewa. Yunce bertanya. Wajar jika seseorang yang bisa memasuki Istana Phoenix S memiliki bakat yang baik, katamu Bing Yun tanpa basa-basi. Garis kompleksitas yang tak dapat dijelaskan muncul di kedalaman matanya saat dia melanjutkan. Xiaolan pasti salah paham padamu sehingga menyebabkan dia mengatakan hal-hal yang agak bermusuhan dengan Mu, tapi dia adalah anak yang sangat baik. Tahun-tahun ini. Juga sangat keras baginya. Yunce terkejut. Karena pengujian Mu Bing Yun terhadap Mu Xiaolan jelas bagus. Bagi benua Tian Suan, seorang anak berusia 19 tahun yang melangkah ke jalan ilahi pasti tidak memiliki pendahulu atau penerus. Tapi di alam dewa. Bukan, alam lagu salju mereka, itu hanya, bagus. Mungkinkah mengerikankah alam lagu salju ini? Dia telah disebut sebagai orang terkemuka dalam sejarah di benua Tian Suan dan alam iblis ilusi. Dengan kekuatan yang dijuluki, orang terkemuka dalam sejarah, di dunia ini, pada level dia berada di alam lagu salju. Di level mana dia berada di seluruh alam dewa? Pertanyaan ini mungkin sedikit mengecewakan. Setelah beberapa saat tercengang, Yunce masih bertanya pada akhirnya. Di peringkat berapa alam lagu salju di seluruh alam dewa? Mu Bing Yun tidak mengerutkan keningnya karena pertanyaannya yang jelas-jelas tidak sopan. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, alam para dewa tidak sebesar yang kamu bayangkan. Hanya ada total 40 ribu alam bintang dan setiap alam bintang dibagi berdasarkan tingkat kekuatannya. Ada alam bintang rendah, alam bintang tengah, dan alam bintang atas. Ada 30 ribu alam bintang rendah, 8 ribu alam bintang menengah. Dan 2 ribu yang tersisa adalah alam bintang atas terkuat. Mulut Yunce ternganga lagi dan tidak menutup untuk waktu yang lama. Total F. 40 ribu alam bintang. Dan ini tidak dianggap besar. Apa? Meskipun Yunce telah hidup selama dua masa kehidupan, dia tidak pernah meninggalkan bintang kutub biru. Jasmine juga pernah mengatakan sebelumnya bahwa bintang kutub biru bahkan tidak bisa dianggap sebagai bintang alam. Paling-paling itu bisa dianggap sebagai planet. Sebuah planet kecil. Dengan pengetahuannya selama dua masa kehidupan, pada dasarnya masih mustahil baginya untuk membayangkan konsep seperti apa dunia raksasa yang memiliki total 40 ribu alam bintang itu. Masing-masing dari mereka juga jauh melampaui bintang kutub biru. Di bintang kutub biru, apakah itu benua Tian Suan, alam iblis ilusi, atau benua Chang Yun, mereka yang mampu melintasi benua ketiga sekaligus jumlahnya sedikit. Dan mungkin saja tidak ada-tidak ada orang yang bisa melakukannya. Dalam dimensi kekacauan primal, bintang kutub biru hanyalah setetes udara di lautan. Atau bahkan mungkin bukan setetes air pun di lautan. Berdasarkan kekuatan total saja, alam lagu salju dianggap sebagai alam tengah. Mu Bingyun melanjutkan, namun, raja alam yang agung dari alam lagu salju kita berada di peringkat pakar dimensi tertinggi dari cara ilahi. Dengan demikian, ranah lagu salju termasuk dalam eselon tertinggi dari 8 ribu ranah bintang menengah. Bahkan bintang atas dunia tidak berani dengan mudah menyinggung perasaan kita. Dengan kata lain, kekuatan keseluruhan alam lagu salju membuatnya menjadi bintang dunia tengah namun raja alam yang agung mereka tidak lebih lemah dari raja alam yang agung di dunia bintang atas. Raja alam hebat. Yun Che bertanya dengan bingung. Raja alam agung adalah raja alam bintang. Mereka adalah penguasa tertinggi di alam bintangnya masing-masing. Mereka bisa menjadi ahli terkuat di alam bintang dalam hal mendalam atau orang dengan otoritas tertinggi di alam bintang. Setelah jeda sebentar, dia sedikit ragu sebelum melanjutkan, Raja alam agung dari alam lagu salju kami adalah kakak perempuan saya. Jadi begitu, Yun Che menganggup pelan dan tetap terkejut pada waktu yang lama. Alam dewa sungguh tak terbayangkan, sangat menakutkan dan sangat besar. Di dunia para dewa, orang seperti apa yang berada di peringkat teratas. Tidak heran bagaimana mu binyun bisa tetap hidup di bawah racun seperti itu selama seribu tahun. Kakaknya adalah Raja alam agung dari alam lagu salju jadi dia secara alami mampu mentransfer sumber daya dari alam lagu salju sesuka hati. Sepertinya dia tiba di alam lagu salju, dia harus mencoba untuk menjelajah dengan alam besar. Menjadi raja melalui mu binyun jika dia memiliki kesempatan. Jika dia mampu menempel pada kaki besar seperti itu, akan seratus kali lebih mudah baginya untuk bergerak di alam dewa. Apalagi jika, kemungkinan hal itu terjadi hampir mustahil. Lalu, di level berapa? Alam dewa bintang berada. Yun Che sepertinya mengatakannya dengan santai tapi pikirannya sedikit tegang. Alam dewa bintang. Tatapan mu binyun sedikit berubah. Bagaimana kamu tahu tentang alam dewa bintang? Untuk sesaat, Yun Che tidak yakin bagaimana menjawabnya. Melihat ekspresi enggannya, mu binyun tidak melanjutkan bertanya dan malah menjawab, alam dewa bintang tidak ada dalam tingkat alam bintang tiga. Eh, Yun Che terlihat terkejut. Karena alam dewa bintang adalah alam raja yang telah melampaui alam bintang atas. Raja. Alam. Jantung Yun Che berdebar. Melampaui alam bintang atas. Empat puluh ribu alam bintang di alam dewa dibagi menjadi empat wilayah dewa. Wilayah dewa timur, wilayah dewa selatan, wilayah dewa barat, dan wilayah dewa utara. Di antaranya, wilayah dewa barat adalah yang terbesar dan wilayah dewa timur menjadi yang terbesar kedua. Selain empat puluh ribu alam bintang bawah, menengah, dan atas, ada juga tujuh belas alam raja yang berdiri di puncak seluruh alam dewa. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka adalah kerajaan yang menguasai seluruh alam dewa. Dari tujuh belas kerajaan ini, ada enam di wilayah dewa barat, empat di wilayah dewa timur, tiga di wilayah dewa utara, dan empat di wilayah dewa selatan. Alam lagu salju kami terletak di utara wilayah dewa timur dan alam dewa bintang yang kamu tanyakan juga berada di wilayah dewa timur. Itu adalah salah satu dari empat kerajaan besar di sana, keberadaan transenden yang bahkan alam lagu salju ku hanya bisa mengaguminya. Mu Bingyun menatap Yunce dengan penuh perhatian. Kamu hanya tahu sedikit tentang alam dewa, namun kamu tiba-tiba bertanya tentang alam dewa bintang. Mungkinkah alasan mengapa kamu mengomunikasikan pergi ke alam dewa terkait dengan alam dewa bintang? Yunce memikirkan waktu yang lama. Seluruh tubuhnya sedikit menegangkan saat dia merasa semakin dingin setiap detiknya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan ketidakberartiannya dan kenaifan. Ia sadar bahwa mencari Jasmine kali ini akan sangat sulit. Dia tahu bahwa akan lebih sulit baginya untuk melihatnya semakin tinggi peringkat alam dewa bintang ini. Meskipun dia tahu nama alam dewa bintang, pada saat inilah dia akhirnya memahami kedudukannya dari Mu Bingyun. Alam dewa bintang tempat Jasmine tinggal sebenarnya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Meskipun semua orang di alam dewa yang tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri, semuanya adalah eksistensi tingkat penguasaan. Di depan raksasa seperti itu, dia bahkan mungkin tidak sebanding dengan sebutir pasir di hadapan lautan biru. Jadi bagaimana mungkin dia bisa melihat Jasmine? Atas dasar jantung menambahkannya. Melihat dia tiba-tiba berhenti berbicara, kulitnya semakin gelap dan gelap, Mu Bingyun sedikit mengerutkan keningnya yang berbentuk bulan sabit. Sepertinya desakanmu menuju alam dewa benar-benar ada teknisnya dengan alam dewa bintang. Apakah aku bisa mempercayaimu? Yun Che sedikit rumit saat dia mulai menyadari betapa sulitnya mencari Jasmine. Terlebih lagi, dia pada dasarnya tidak mengetahui satu hal pun tentang dunia para dewa yang tak terbatas. Satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah Mu Bingyun di depannya. Mu Bingyun berbalik dan matanya yang tenang menatapnya. Kamu menyelamatkan hidup dan juga menyelamatkan istana abadi awan es. Saya tidak dapat menjamin seberapa besar bantuan yang dapat saya berikan kepada kamu, tetapi yang paling tidak, saya tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan kamu. Dada Yun Che naik turun. Dia menghembuskan nafas dengan susah payah dan kemudian berkata dengan lembut, alasan mengapa aku ingin pergi ke alam dewa adalah untuk mencari seseorang. Dewa bintang pembantaian surgawi. Dewa bintang dari alam dewa bintang. Apa? Mu Bingyun, yang setenang air kesembuhannya sebenarnya mengalami perubahan ekspresi pada saat itu juga. Matanya berkontraksi dengan parah saat guncangan hebat menyinari pipinya yang mendinginkan. Kemudian, dia sepertinya langsung memikirkan sesuatu dan terkejut di wajahnya yang perlahan meredah. Namun, muncul aneh kini terlihat di matanya. Jadi itulah yang terjadi. Ketika dewa bintang pembantaian surgawi menghilang bertahun-tahun yang lalu, dia datang ke dunia ini. Namun kali ini, Yun Che yang menerima kejutan besar. Apa katamu? Kamu. Tidak perlu kaget. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti seperti apa keberadaan dewa bintang di alam dewa. Kejatuhan, dewa bintang sudah cukup untuk menyebabkan otoritas besar di alam dewa. Alam dewa bintang adalah alam raja yang terletak di puncak alam para dewa. 12 dewa bintang di alam dewa bintang hanya ada di urutan kedua setelah raja alam agung mereka. Kekuatan yang mereka miliki cukup membuat semua praktisi di jalan keilahian gemetar hanya dengan mendengar nama mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kamu bayangkan. Sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, alam lagu salju mendengar desas-desus bahwa dewa bintang pembantaian surgawi dari alam dewa bintang telah diam-diam dikomplotkan dan mati karena racun yang sangat beracun. Hal ini menimbulkan gelombang besar di alam dewa selama beberapa tahun. Kemudian, kami kemudian mendengar rumor bahwa dia sebenarnya masih hidup. Baru-baru ini desas-desus menjadi kenyataan ketika banyak bintang menerima berita bahwa dewa bintang pembantaian surgawi telah dengan damai kembali ke alam dewa bintang. Yunce. Mu Bingyun menatap Yunce dalam-dalam. Saya dapat dengan mudah menyimpulkannya dari kata-kata kamu dan reaksi kamu juga memberitahu saya penjelasannya. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Kamu juga tidak boleh menyebutkan hal ini kepada siapapun. Mendorong kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan jika aku ingin bertemu dengannya. Atau metode apa yang digunakan. Tekad dan kerinduan memadat di mata Yunce. Jadi Jasmineku sebenarnya adalah orang yang berhak itu. Tidak mengherankan jika dia merasa semua orang dan segalanya berada di bawah. Itu sebenarnya bukan karena temperamennya tetapi karena levelnya saat ini. Baginya, segala sesuatu di dunia ini serendah semut. Selain aku, Mu Bingyun menggelengkan kepalanya. Saya menyarankan kamu untuk menyerah. Pesawat tempat alam dewa bintang bukanlah sesuatu yang dapat kamu pahami. Lupakan untuk melihatnya, bahkan memasuki alam dewa bintang adalah sesuatu yang hampir mustahil. Kecuali kamu bekerja keras selama ribuan tahun. Apa yang dikatakan Mu Bingyun tidak mematahkan semangat Yunce. Dia perlahan-lahan mengencangkan, mengatupkan giginya eraterat dan tiba-tiba mengucapkan setiap kata-katanya. Saya selalu percaya pada satu ungkapan. Dan sepanjang hidup saya, selalu membuktikan ungkapan ini. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Pada saat ini, kedalaman menakutkan muncul di mata Yunce. Matanya sebenarnya menyebabkan jiwamu Bingyun yang terpisah secara misterius merasa terkejut. Dia belum pernah merasakan hal serupa dengan emosi ini selama beberapa ribu tahun dia tinggal di alam dewa. Karena kamu sudah bertekad, kata Mu Bingyun acuh tak acuh, mungkin ada metode yang bisa kamu coba. Metode apa? Yunce tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bergabunglah dengan Sekte Phoenix Ilahi Esaya dan jadilah murid Sekte Phoenix Ilahi Esaya. Kata Mu Bingyun dengan ketenangan luar biasa. Pada awalnya, Yunce terkejut, tapi dia terus mendengarkan. Pergerakan di alam dewa jauh berbeda dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan sebelumnya. Terutama kerajaan besar, berbagai perubahan abnormal telah terjadi di dalamnya. Delapan tahun yang lalu, alam langit abadi, salah satu kerajaan besar, telah mengumumkan peristiwa yang menggemparkan. Alam langit abadi. Nama ini langsung menggugah hati Yunce. Dari tujuh harta karun terbesar, harta karun keempat disebut, Mutiara Langit Abadi, dan alam bintang ini disebut alam langit abadi. Mungkinkah keduanya memiliki semacam hubungan satu sama lain? Konvensi Dewa Mendalam Timur yang baru akan diadakan di alam langit abadi. Wilayah Dewa. Konvensi Suansen. Apa itu? Yunce bertanya. Ini adalah pertemuan paling terhormat dalam sejarah alam para dewa. Wilayah Dewa Timur memiliki total 9.000 alam bintang. Selain dari empat kerajaan besar, semua kekuatan besar alam bintang dibatasi pada kriteria tertentu dan setiap praktisi mendalam di bawah usia 60 tahun diperbolehkan untuk mengambil bagian. Skala konvensi Suansen sangatlah besar dan setiap kali diadakan, diperlukan persiapan yang lama dan kerusakan yang sangat besar akan terjadi. Konvensi Dewa Besar yang lalu akan diadakan setiap 3.000 tahun sekali. Hanya 700 tahun telah berlalu antara sesi ini dan sesi terakhir dan waktu persiapan sesi ini jauh lebih singkat dibandingkan sesi sebelumnya. Semakin Bing Yun merincinya, semakin bingung Yunce. Dia bertanya, apa yang kamu maksudkan? Adalah agar saya bergabung dengan Sekte Phoenix Ilahi Es Kamu dan kemudian mewakili Sekte Phoenix Ilahi Es Kamu di Konvensi Suansen. Tentu saja tidak. Mu Bing Yun menggelengkan kepalanya. Waktu persiapan untuk Konvensi Keilahian Profound ini sangat singkat. Hanya 10 tahun saja. Menurut waktu yang tersisa, tidak sampai 3 tahun lagi Konvensi Keilahian Profound dimulai. Dengan kekuatanmu yang luar biasa. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi ketika saatnya tiba. Selain itu, tidak ada persyaratan dukungan sektoral atau dunia bintang untuk mengambil bagian dalam Konvensi Suansen. Selama persyaratannya terpenuhi, siapapun dapat berpartisipasi. Alasan mengapa aku ingin kamu menjadi murid Phoenix Ilahi Es adalah untuk memudahkan adikku membawamu ke alam langit abadi. Ketika Mu Bing Yun selesai berbicara, dia mulai berpikir secara mendalam tentang bagaimana dia bisa membujuk kakak perempuannya. Aku masih belum mengerti. Yun Che menggelengkan kepalanya sekali lagi. Mu Bing Yun menjelaskan, meskipun 4 kerajaan besar tidak pernah berpartisipasi dalam Konvensi Suansen, mereka selalu bersama-sama mempersiapkan, memimpin, menyaksikan dan memilih area di mana konvensi tersebut akan diadakan. Sejumlah besar ahli dari 4 kerajaan besar akan hadir untuk menyaksikan pertempuran. Ini termasuk 12 Dewa Bintang dari Dewa Bintang Rim. Selalu ada tempat untuk alam lagu salju di kursi orang yang melihat. Aku akan membuju adikku untuk membawamu ke area pertemuan alam langit abadi. Adikku adalah orang yang tahu rasa syukur. Dia seharusnya tidak menolak pembayaran sekecil itu karena kamu telah menyelamatkan hidupku. Pada saat itu, apakah kamu bisa bertemu atau tidak dengan orang yang kamu inginkan, berharap kamu bertemu. Akan bergantung pada nasib dan keberuntunganmu. N. Agains the Gods, Episode 940 27 Alam Divine Profound Keinginan Yunce yang tak terpadamkan untuk bertemu Jasmine lagi sangat kuat. Sayangnya, dia pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang alam dewa. Ketika dia mendengar tentang keberadaan alam dewa beberapa waktu lalu, dia menggambar garis besar diingatannya dan selalu berpikir bahwa itu adalah dunia yang mirip bintang kutub biru yang ukurannya hanya 10 atau bahkan 100 kali lebih besar. Baru setelah mendengar gambaranmu Bing Yun barulah dia menyadari bahwa perbedaannya bukan hanya berapa kali lebih besar jika dibandingkan. Entah itu besarnya ukuran atau tingkat kekuatan yang besar, perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Ketika dia, pada dasarnya tidak tahu apa-apa, dia telah berjanji pada permaisuri iblis kecil dan yang lainnya bahwa dia pasti akan kembali dalam waktu 5 tahun. Meskipun 5 tahun bukanlah jangka waktu yang lama di bintang kutub biru, namun tetap saja itu bukanlah jangka waktu yang singkat dalam hal perpisahan. Namun, di alam dewa yang sangat besar dan menakutkan, yang merupakan alam eksistensi yang sangat tinggi, 5 tahun mungkin adalah waktu yang singkat. Lupakan melihat Jasmine atau melakukan apapun, dia mungkin bahkan tidak bisa meninggalkan alam lagu salju hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Baginya, metode yang diusulkan Mu Bing Yun tidak diragukan lagi adalah secerca harapan yang tiba-tiba muncul di tengah kabut kebingungannya. Baiklah. Yun Che bahkan tidak mengecewakan saat dia menganggup dalam-dalam, hati dan ekspresi mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Mu Bing Yun benar-benar ingin membantu. Meskipun dia mengecilkan beberapa kata untuk membantu, dia secara aktif menyarankan agar dia bertanya kepada Raja Alam Agung dari alam lagu salju. Meskipun Yun Che belum pernah ke alam dewa sebelumnya, dia masih bisa membayangkan seperti apa orang yang akan menjadi Raja Alam yang Agung. Semua bintang alam di alam dewa adalah eksistensi tertinggi, namun untuk membantu, alam rendah, yang tidak ada orang seperti dia, dia akan meminta bantuan Raja Alam Agung. Dewimu, apapun hasilnya, aku pasti akan mengingat kebaikanmu, kata Yun Che dengan sungguh-sungguh. Mu Bing Yun bertekad untuk menjadi jawaban. Kamu menyelamatkan hidup, jadi aku mewujudkannya adalah hal yang biasa. Ini adalah satu-satunya metode yang dapat saya pikirkan. Namun, kamu juga tidak boleh terlalu berharap. Sebelumnya aku telah mengemukakan beberapa alasan mengapa kamu senang untuk pergi ke alam dewa, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa ini akan benar-benar mengejutkan. Saya tidak ingin menuangkan air dingin ke atas kamu tetapi mengenai masalah ini. Mengabaikan fakta bahwa kamu adalah seseorang dari alam yang lebih rendah, bahkan Raja Alam Agung dari alam lagu salju saya. Seolah-olah diungkapkan dengan lantang itu agak kejam, Mu Bing Yun tidak melanjutkan kalimatnya. Terlebih lagi, Yun Che bukanlah seseorang dari alam dewa. Hanya dengan kata-katanya, pada dasarnya mustahil dia untuk memahami seperti apa keberadaan dewa pembantai surgawi alam dewa bintang di alam dewa. Aku tahu, Yun Che tidak lagi putus asa dengan kata-katanya. Tapi setidaknya aku ingin mencoba. Kalau tidak, aku tidak akan pernah berdamai seumur hidupku. Meskipun kamu tidak bisa memasuki Istana Phoenix S atau Aula Salju S dengan bakat dan kualifikasimu, kamu masih memenuhi syarat untuk bergabung dengan Istana Hujan Salju. Hanya saja kamu mungkin akan menanggung kesulitan karena status tinggi yang kamu miliki di benua kamu tidak berarti apa-apa di sana. Mu Bingyun melanjutkan, tapi saya yakin dengan bakat kamu, kemajuan kamu di alam lagu salju akan luar biasa. Memasuki Istana Phoenix S hanya masalah waktu saja. Istana Phoenix S. Aula Salju S. Istana Hujan Salju. Gumam Yun Che. Mungkinkah mereka mewakili tiga divisi kekuatan berbeda dalam Sekte Phoenix Ilahi S? Bisa dibilang begitu, jawab Mu Bingyun dengan nada lembut. Sekte Phoenix Ilahi S adalah sekte inti alam lagu salju. Master Sekte Utama adalah Raja Alam yang agung tetapi Sekte Phoenix Ilahi S bukanlah sekte yang dapat diikuti oleh praktisi biasa pun. Mereka yang dapat memasuki Aula Salju S dapat dianggap sebagai murid resmi dari Sekte Phoenix Ilahi S. Setelah kekuatan profound kamu mencapai jalan ilahi, kamu akan berada di alam Divine Origin dan dengan demikian dapat bergabung dengan Aula Salju S. Aula Salju S memiliki total 108 aula, masing-masing menampung 20.000 murid. Di atas Aula Salju Esan terdapat 36 istana Phoenix S yang masing-masing memiliki seorang tetua sebagai penguasa istana. Jika seseorang dapat memasuki Istana Phoenix S, maka mereka adalah murid kelas 1 di Sekte Phoenix Ilahi S. Untuk melakukannya, kekuatan profound mereka harus mencapai alam jiwa ilahi atau bakat mereka harus sedemikian besar sehingga mereka mencapai alam Divine Origin sebelum usia 20 tahun. Dan di atas Istana Phoenix S terdapat Aula Ilahi Phoenix S, tempat di mana murid inti dilatih. Sedangkan untuk Istana Hujan Salju, disitulah murid setengah resmi yang kekuatannya mencapai alam sovereign profound dan belum melangkah ke jalan ilahi ditempatkan. Meskipun para murid Istana Salju juga dapat menikmati sumber daya yang sama, mereka hanya memiliki separuh waktu untuk menikmatinya. Separuh waktu mereka yang lain dialokasikan untuk pekerjaan kasar. Dapat dikatakan bahwa jika kamu bergabung dengan Istana Hujan Salju, kamu adalah setengah murid dan setengah pekerja. Kedalaman dalam suara tenangmu Bing Yun adalah permintaan maaf dan ketidakberdayaan. Karena dengan kekuatan profound Yun Che, satu-satunya tempat yang bisa dimasukinya adalah Istana Hujan Salju. Di alam lagu Salju, ini benar dan pantas, tetapi dibandingkan dengan status Yun Che sebagai penguasa benua alam rendah ini, ini adalah penurunan ketinggian ekstrim yang, tanpa keraguan lagi, harus sulit diterima. Yun Che memang tercengang. Meskipun dia tahu bahwa alam dewa sangat besar, alam sovereign profound yang melambangkan eksistensi teratas di dunianya sebenarnya. Tingkat di mana seseorang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid resmi Sekte Phoenix Ilahi S. Itu hanya layak menjadi setengah murid dan setengah buruh. Penurunan besar dari surga ke bumi ini menyebabkan Yun Che merasa sangat sedih untuk sesaat. Namun dia kemudian langsung bertanya, alam divine origin. Alam jiwa ilahi. Alam macam apa itu? Oh. Mu Bing Yun mengungkapkan sedikit kejutan. Sepertinya kamu tidak mengetahui alam di atas alam sovereign profound. Yun Che mengangguk. Alam sovereign profound adalah puncak dunia ini. Meskipun ada legenda tentang alam divine profound, sepertinya belum ada yang mencapainya. Mengenai alam divine origin dan alam jiwa ilahi yang kamu sebutkan sebelumnya, ini sebenarnya pertama kali saya mendengarnya. Jadi begitu, Mu Bing Yun sedikit mengangguk. Dengan unsur dan hukum dunia ini, melepaskan kematian untuk menjadi dewa memang lebih sulit daripada mendaki langit. Beberapa alam rendah juga seperti ini. Lagi pula, di bawah batasan elemen dan hukum, perbedaan antara manusia dan dewa tidak dapat dilintasi dengan kerja keras, pemahaman, atau bakat bawaan. Elementary profound, alam nascen profound, alam true profound, alam spirit profound, alam earth profound, alam sky profound, alam emperor profound, alam tyrant profound, dan alam sovereign profound. Sembilan alam mendalam yang kamu kenal dikenal sebagai, sembilan alam fana. Meskipun mereka adalah sembilan alam yang berbeda, mereka juga dapat dianggap sebagai satu alam besar. Dan setelah melangkah keluar dari alam besar ini adalah saat seseorang memasuki alam besar lain yang sama sekali berbeda, yang kamu tahu sebagai, alam divine profound. Yun Che mendengarkan dengan serius. Jasmine juga pernah mengatakan hal serupa dengan ini sebelumnya. Dia telah mengatakan bahwa alam divine profound adalah sesuatu yang melampaui pemahamannya tentang jalan yang mendalam. Perbedaan antara alam sovereign profound dan alam divine profound lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Jika elementary profound hingga alam sovereign profound dipandang sebagai satu alam besar, maka alam divine profound adalah alam besar lainnya. Itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Alam divine profound adalah nama sebuah alam besar. Praktisi mendalam yang memasuki dunia ini telah secara resmi melampaui kematian dan melangkah ke jalan ilahi. Dibandingkan dengan sembilan alam fana, alam divine profound terdiri dari tujuh alam besar, yang disebut tujuh alam divine profound. 7. Alam divine profound Yun Che tanpa sadar berkenan. Ini juga pertama kalinya dia mendengar nama ini. Selain dari tiga alam khusus, tujuh alam divine profound tidak berbeda dengan sembilan alam fana. Setiap alam dibagi lagi menjadi sepuluh alam kecil. Alam pertama adalah alam divine origin yang memungkinkan energi vital kamu menjadi ilahi. Alam ini adalah langkah pertama memasuki jalan keilahian. Saat kamu memasuki alam divine origin, perubahan kualitatif akan terjadi pada energi vital hidup kamu. Setelah memasuki jalan ilahi, energi yang sekali lagi akan meliputi tubuh kamu, memungkinkan kamu untuk terpisah dari daging fana kamu dan memiliki umur yang lebih panjang. Ini akan memberi kamu vitalitas yang lebih kuat dan tubuh yang lebih tak tertembus. Alam kedua adalah alam jiwa ilahi yang memungkinkan jiwa kamu menjadi ilahi. Di alam inilah jiwa seorang praktisi mendalam mengalami transformasi. Terbukanya alam jiwa ilahi akan menyebabkan jiwa kamu melampaui hal-hal biasa. Kamu akan memiliki kemauan dan kekuatan mental yang lebih kuat. Pemahamanmu terhadap teknik profound dan hukum dunia juga akan jauh melampaui dirimu yang dulu. Alam ketiga relatif istimewa, disebut alam kesengsaraan ilahi. Di alam ini, hanya energi dalam yang akan mengalami peningkatan pertumbuhan dan tidak ada perubahan lain yang menyertainya. Namun, kata, kesengsaraan, di sini adalah mimpi buruk bagi banyak praktisi mendalam. Kesengsaraan ilahi. Maksudnya itu apa? Mungkinkah terobosan ke dunia ini benar-benar berbahaya? Tanya Yun Che. Seorang manusia yang bersatu menjadi dewa akan menghadapi murka surga. Mu Bing Yun menutup matanya. Saat kamu mencapai puncak alam kesengsaraan ilahi tingkat 10 dan mencoba menerobos secara paksa ke alam besar berikutnya, kamu akan segera memicu hukuman dari surga petir kematian surgawi. Yun Che. Petir surgawi sangat menakutkan. Jika kamu bisa bertahan tanpa mengalami kematian, maka kamu bisa berhasil menerobos. Jika kamu tidak bisa menolaknya, menjadi orang cacat akan menjadi hal yang ringan dan kehilangan nyawa kamu akan menjadi akibat yang paling berat. Selain itu, praktisi mendalam yang berbeda menjalani isolasi petir surgawi yang berbeda. Bagi seorang praktisi profound, semakin rendah bakat bawaan mereka, semakin lemah petir kesusahan surgawi. Mereka hanya akan menghadapi satu petir kiamat. Lebih dari 90 persen praktisi yang ingin menerobos alam kesengsaraan ilahi biasanya harus menanggung satu petir kematian. Meskipun demikian, 60 persen praktisi masih mati di bawah kesulitan. Dengan standar itu, semakin tinggi bakat bawaan seseorang, semakin kuat perlindungan petir yang harus mereka derita. Mereka yang berbakat dalam bidang mendalam biasanya harus menanggung dua tahap retensi petir. Sedangkan bagi mereka yang lebih berbakat, mungkin saja mereka harus menanggung kesulitan tiga tahap. Di atas itu adalah para jenius tak bertanding yang jarang terlihat setiap 100 tahun sekali di wilayah dewa yang dapat menarik empat tahap petir kematian. Setelah berbicara sampai titik ini, Mu Bingyun menghela nafas. Ini sesuai dengan pepatah bahwa surga iri terhadap yang berbakat. Semakin besar bakatnya, masa depan seseorang dalam mengembangkan jalan ilahi akan semakin beragam dan mereka semakin menerima hukuman surga. Bagaimanapun, manusia adalah manusia dan dewa adalah dewa. Jika seseorang dengan paksa mencoba untuk mencapai suatu tujuan, itu sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan surga. Empat tahap petir kesusahan. Apakah itu berarti menanggung empat sambaran petir kesusahan? Yun Che bertanya dengan kaget. Tidak. Mu Bingyun menenangkan kepalanya. Ini tahap empat. Terlebih lagi, setiap tahap petir mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Tahap pertama kesusahan petir terdiri dari satu sambaran petir kesusahan. Tahap kedua dua serangan. Namun tahap ketiga memiliki empat serangan dan tahap keempat berarti menahan delapan serangan secara bersamaan. Secara total, itu akan menjadi lima belas sambaran petir kesusahan. Terlebih lagi, jarak antara empat tahap petir sangat singkat dan tidak ada waktu untuk bernapas, apalagi istirahat. Sebenarnya, seperti itu, hati Yun Che terasa sangat terkejut. Mu Bingyun sebelumnya telah menyebutkan bahwa tahap pertama dari penyimpanan petir menyebabkan 60 persen praktisi kehilangan nyawa mereka selama bertahun-tahun. Tidak sulit untuk membayangkan betapa dahsyatnya sambaran petir penutup. Selanjutnya, empat tahap petir kesusahan. Lima belas sambaran petir kesusahan penuh. Dan tahap terakhir adalah menahan delapan serangan sekaligus. Menahan delapan serangan secara bersamaan dan menahan satu serangan delapan kali adalah dua konsep yang sangat berbeda. Lalu, apakah ada seseorang di alam dewa yang telah bertahan dalam empat tahap petir kesusahan? Yun Che bertanya. Tentu saja ada, jawab Mu Bingyun tanpa ragu-ragu, di alam dewa yang luas dengan 40 ribu alam bintang, di antara kuadriliun praktisi mendalam, akan ada satu bakat menakjubkan sesekali. Dalam sejarah alam dewa, ada banyak orang yang berhasil melewati tiga tahap atau bahkan empat tahap petir penutupan. Pada akhirnya semuanya meraih prestasi gemilang. Mereka bisa menjadi penguasa suatu wilayah atau raja suatu kerajaan. Kakak perempuanku, yang sekarang menjadi raja alam agung dari alam lagu salju, bertahan dalam empat tahap pemadaman petir saat itu. Mulut Yun Che melebar tak terkendali. Tidak heran. Tidak heran raja alam dari dunia bintang tengah akan memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari alam bintang atas. Dan, dalam sejarah alam dewa, bahkan ada satu orang yang menghadapi kesulitan petir enam tahap. Enam tahap. Yun Che berteriak kaget. Dengan setiap tahap petir, jumlah petir sambaran akan berlipat ganda. Pada tahap keempat, seseorang akan menghadapi delapan serangan. Pada tahap kelima, enam belas serangan dan tahap keenam. Tiga puluh dua serangan penuh. Betapa berbakatnya seseorang untuk menyulap petir semacam itu. Orang itu lahir di salah satu alam bintang atas. Pada hari dia menerima petir selamatan surgawi, hal itu mengejutkan seluruh alam dewa. Namun, dia tidak berhasil melampaui selamatan dan akhirnya binasa. Meski begitu, ketika petir kesusahan tahap kelima selesai, dia masih hidup meski di ambang kematian. Fakta ini saja sudah cukup untuk ditambahkan ke dalam kitab sejarah alam dewa. Namun, sangat memalukan. Tiga puluh dua sambaran petir penutupan secara bersamaan, dengan tubuh dan kekuatan profound dari alam kesengsaraan ilahi, bahkan jika seseorang baik-baik saja dan tidak berada di ambang kematian, tidak ada kemungkinan atau cara untuk bertahan. Dia, Yun Che, Mubing Yun dengan muram menghela nafas, selama bertahun-tahun, banyak talenta telah kehilangan nyawa mereka di bawah petir kematian surgawi. Inilah sebabnya alam kesengsaraan ilahi mempunyai nama lain, alam kebinasaan ilahi. Itu adalah dunia di mana praktisi binasa yang mendalam. Untuk menerobos alam kesengsaraan ilahi, seseorang harus menghadapi petir malapetaka surgawi. Tapi, mempertahankan nyawa seseorang adalah meremehkan manusia. Oleh karena itu, banyak praktisi memilih untuk tetap berada di puncak alam kesengsaraan ilahi selamanya. Termasuk banyak orang jenius. Lagi pula, semakin berbakat seseorang, semakin besar kemungkinan dia akan binasa di bawah petir surga. Itu juga mengapa setelah alam kesengsaraan ilahi, jumlah praktisi profound sangat berkurang. Namun, ada juga yang menyampaikan, yaitu kerajaan, tambahmu Bing Yun. Alasan mengapa dunia raja sangat kuat adalah karena sebagian besar dari mereka memiliki cara pewarisan yang kuat dan menantang surga. Selama mereka, kompatibel, mereka bisa langsung mendapatkan kekuatan ilahi yang tidak dapat dicapai oleh praktisi biasa bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengagumi. Pada saat yang sama, mereka juga dapat menghindari kesulitan petir secara langsung. Namun, penyampaian ini hanya ada di alam raja. Terlebih lagi, di dunia raja, mereka yang mampu mendapatkan warisan unik seperti itu sangatlah jarang. Di luar kerajaan, praktisi mendalam manapun tidak akan bisa menghindari petir jaminan surga ketika mereka menerobos alam kesengsaraan ilahi. Yun Chee, Jasmine, berhasil menahan petir malapetaka surgawi, seseorang akan menerobos alam kesengsaraan ilahi dan tiba di alam keempat alam roh ilahi. Di alam ini, indera spiritual seseorang berubah drastis. Saat memasuki alam roh ilahi, dunia menjadi sangat berbeda. Semua indera aura, unsur dan hukum mengalami perubahan besar. Banyak ilmu mendalam yang sebelumnya tidak dapat dipahami dan dipelajari dengan mudah dapat diatasi di alam ini. Setelah menjadikan energi vital, jiwa, dan indera spiritual kamu ilahi, inilah saatnya untuk sepenuhnya melampaui alam manusia. Alam roh ilahi adalah alam yang bahkan dianggap sebagai salah satu alam atas alam raja ilahi. Setelah menjadi raja ilahi, seseorang akan dapat mendirikan sekte mereka sendiri dan menjadi seorang grandmaster. Di alam bintang rendah yang luas, seseorang bahkan bisa menjadi raja alam. Di atas alam raja ilahi adalah alam penguasa ilahi. Menjadi penguasa ilahi berarti seseorang telah menjadi penguasa banyak orang di alam dewa. Seseorang dapat dengan bebas terbang di langit berbintang dan memandang rendah dunia. Bahkan di alam bintang tengah, seseorang bisa menjadi raja suatu alam. Di atas alam penguasa ilahi adalah alam master ilahi. Guru ilahi, berarti ahli jalan ilahi. Seseorang akan berada di puncak alam dewa. Dalam dimensi kekacauan primal saat ini, ini adalah level tertinggi dan merupakan alam yang paling dekat dengan dewa sejati yang dapat dicapai manusia. Di alam guru ilahi, hampir tidak ada hal yang mustahil untuk dilakukan dan setiap guru ilahi adalah eksistensi yang tidak dapat disinggung. Melihat Yunce yang kebingungan, Mu Bingyun berkata dengan ekspresi rumit, dewa bintang pembantai surga yang ingin kau temui ada di alam superior. 12 dewa bintang dari alam dewa bintang semuanya adalah guru ilahi. Siapapun di antara mereka adalah sosok yang bahkan para raja alam agung dari dunia bintang atas tidak berani menyinggung perasaannya. Dengan kata lain, apakah kamu mungkin mengerti betapa sulitnya bagimu untuk bertemu dengannya? Yunce menutup matanya dan bergumam, alam divine origin, alam jiwa ilahi, alam kesengsaraan ilahi, alam roh ilahi, alam raja ilahi, alam penguasa ilahi, alam master ilahi. 7 alam divine profound. Lalu di atas alam master ilahi. Apakah ada alam lain di atas itu? Yunce dengan santai bertanya. Yunce hanya bertanya karena penasaran dan sebenarnya tidak mengharapkan jawaban karena Mu Bingyun sudah dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa puncak alam ilahi adalah alam guru ilahi dan itu adalah alam tertinggi yang bisa dicapai manusia. Namun, Mu Bingyun yang berada di depannya tidak langsung menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia ragu-ragu selama beberapa waktu, berhenti dua kali ketika dia ingin berbicara sebelum akhirnya menenangkan kepalanya. Kalaupun ada, itu hanyalah legenda yang dibuat-buat. Kamu tidak perlu mengetahui kata-kata palsu yang tidak perlu menguasai. Bolehkah saya masuk? Di luar aula pembekuan salju, teriakan hormat Mu Xiaolan tiba-tiba terdengar. N. Agains the Gods, episode 943 berangkat ke alam dewa. Masuk. Tatapan Mu Bingyun beralih. Pintu aula dibuka dengan hati-hati. Mu Xiaolan membawa mangkuk batu giyok yang mengeluarkan uap panas. Dia melirik Yunce dan kemudian mengabaikan keberadaannya. Wan, ini bubur teratai salju, ini makanan khas setempat. Ini sangat lezat, kamu harus mencobanya. Mu Bingyun sedikit menganggukkan kepalanya, biarkan di sana dulu. Meletakkan mangkuk batu giyok, Mu Xiaolan datang ke sisi Mu Bingyun dengan langkah cepat dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Wan, bagaimana perasaanmu hari ini? Sepertinya kamu terlihat jauh lebih baik dari kemarin. Mu Bingyun tersenyum tipis dan berkata, «Siaolan, kebetulan ada sesuatu yang inginku beritahukan padamu. Saya telah memutuskan bahwa setelah membawa Yunce ke alam lagu salju, saya membiarkan dia bergabung dengan Sekte Phoenix Ilahi Es kami. Ah! Berita ini membuatmu Xiaolan bersiap. Dia menatap Yunce dengan mata melebar dan refleks menolak. Tapi dia orang jahat. Begitu dia membuka mulutnya, dia langsung menyadari bahwa lonceng masih perlu bergantung padanya untuk mengirimkan racun di tubuhnya dan segera mengubah nada suaranya, «Aku. Maksudku, tingkat kultivasinya baik-baik saja tetapi di Sekte Phoenix Ilahi Es, bahkan bergabung dengan istana hujan salju akan agak tidak masuk akal. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang berada pada tingkat terpanas yang sama, ada perbedaan besar antara alam rendah dan alam dewa. Kekuatan profoundnya berada di tingkat kelima dari alam sovereign profound tapi dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan salah satu dari kita di tingkat ketiga dari alam sovereign profound. Dia mungkin bahkan tidak akan berhasil melewati tes pertama. Yunce. Yunce tidak perlu melalui ujian. Aku akan membiarkan dia memasuki istana salju secara langsung. Setelah beberapa saat, saya akan mendorongnya untuk memasuki aula salju es. Jika bukan karena kontroversi yang ditimbulkannya, perhatian yang tidak diinginkan yang mungkin timbul, dan masalah yang dapat ditimbulkannya bagi Yunce, saya ingin membawa ke istana Phoenix Es ke-36. Suaramu Bingyun lembut dan membosankan tapi membuat mulutmu siaolan terbuka lebar, kenapa? Dia lemah dan dia berasal dari alam bawah dan dia sangat. Guru telah berjanji untuk membawa ke alam dewa. Ini sudah merupakan pembayaran yang sangat bagus, kamu sama sekali tidak perlu melakukan ini. Atau yang lain, orang-orang dengan motif tersembunyi bahkan mungkin menggunakan ini untuk menjelek-jelekkan guru di belakang punggung. Saya punya alasan sendiri, katamu Bingyun. Kekuatan profound Yunce belum melangkah ke jalan ilahi dan agak tidak masuk akal bahkan untuk menjadi setengah murid di sekte Phoenix Ilahi Es. Namun, untuk diakui oleh Mutiara Racun Langit sebagai pemiliknya, untuk dapat secara paksa mengolah canon penobatan Dewa Phoenix Es tanpa darah Phoenix Es atau bimbingan siapapun, dan bahkan memiliki garis keturunan gagak emas di atas semua itu. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Tapi Mu Bingyun tidak bisa menjelaskan alasan ini kepadamu Xiaolan, karena faktanya Yunce memiliki Mutiara Racun Langit tidak bisa diungkapkan. Jika dia pergi ke alam dewa seperti sekarang, itu hanya akan seperti rumput bebek kecil di lautan luas, tidak ada orang yang mau repot-repot melihatnya lagi. Tapi setelah bocor bahwa dia memiliki Mutiara Racun Langit, mata seluruh alam dewa akan langsung menguncinya. Xiaolan, meskipun karakter Yunce agak tidak terkendali, dia bukanlah orang yang memiliki niat jahat. Ingkat penghalangnya jauh dari mendekati kamu tetapi itu karena keterbatasan dunia ini. Hanya berdasarkan bakat alaminya, jika dia lahir di alam lagu salju, mungkin tidak akan ada banyak perbedaan di antara kalian berdua. Mulai sekarang di sekte ini, kamu harus mengingat kebaikannya dalam menyelamatkan saya dan memberikan lebih banyak perhatian dan bantuan. Oh, jika guru sudah memutuskan, maka saya tentu saja akan mendengarkan guru, jawabmu Xiaolan tetapi pipinya sedikit menggembung. Dia jelas sangat tidak yakin dan tidak mau. Dia menatap Yunce dan berkata dengan nada mendominasi, apakah kamu mendengarnya? Setelah kita kembali ke alam lagu salju, aku akan menjadi kakak perempuanmu. Kamu harus mematuhi kakak senior di masa depan. Jika kamu melakukan sesuatu yang buruk dan aku menangkapmu, bahkan jika guru melindungimu, aku akan menghukummu dengan berat. Kakak senior, Yunce menyapukan dari atas ke bawah tanpa tergesa-gesa, itu gila. Kamu hanya seorang gadis kecil, kamu ingin aku memanggilmu kakak senior. Di sekte Phoenix Ilahi S, senioritas tidak didasarkan pada usia tetapi peringkat. Misalnya, semua murid di istana hujan salju perlu memanggil murid-murid Aula Salju S sebagai kakak atau adik. Hal yang sama juga terjadi pada murid-murid Aula Salju S terhadap murid-murid istana Phoenix S. Jika berada dalam peringkat yang sama, kami akan pergi sesuai dengan waktu seseorang bergabung dengan sekte tersebut. Jadi, apakah itu menurut level atau waktu kamu memasuki sekte? Setelah kamu bergabung dengan sekte kami, kamu perlu memanggil kakak perempuan Xiaolan, jelas mu Bing Yun. APAK AU MENDENGARITU Mu Xiaolan menatap Yunce dengan sangat sombong. Oh, baiklah. Yunce menjawab tanpa kekuatan. Sepertinya, tidak peduli di alam atau dunia mana, yang kuat selalu berkuasa. Hukum bertahan hidup mungkin lebih kejam di alam dewa. Xiaolan, ingatlah apa yang ku bilang padamu. Kamu tidak boleh memberi tahu siapapun bahwa Yunce menyelamatkan racunku dan telah berhasil mengembangkan kanon penobatan dewa Phoenix S, bahkan keluargamu. Nada suaramu Bing Yun sangat hati-hati. Saya kenal guru, kamu sudah mengingatkan saya 800 kali. Jika seseorang bertanya, saya hanya akan mengatakan bahwa Raja Alam yang agung menemukan cara untuk menyembuhkan kamu dari racun itu, Mu Xiaolan mengangguk beberapa kali sebagai janji. Ngomong-ngomong. Di alam Divine Origin, kekuatanmu saat ini berada pada level berapa? Yunce tiba-tiba bertanya. Huff-huff, Saat ini aku berada di Alam Divine Origin tingkat kelima. Tapi, nada suaramu Xiaolan segera menjadi lebih kuat, meskipun saya hanya berada di Alam Divine Origin, di Sekte Phoenix Ilahi S kami, saya adalah murid Istana Phoenix S. Biasanya seseorang harus mencapai setidaknya Alam Jiwa Ilahi dan harus lulus ujian untuk masuk. Tetapi seorang super jenius berusia 16 tahun seperti saya, yang telah mencapai Alam Divine Origin, tidak perlu lulus ujian dan saya langsung memasuki Istana Phoenix S. Bahkan guru berkata saya akan bisa memasuki Aula Ilahi Phoenix S. di masa depan. Mungkin aku bahkan bisa menjadi seperti kakak senior Hanyi dan menjadi kandidat untuk menjadi murid langsung Raja Alam yang agung. Oh, tapi aku pasti tidak bisa melawan kakak senior Hanyi. Oh, 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 Yunce dengan santai menjawab dan mengisi dengan suara rendah, kalau begitu, kamu, jenius super hebat ini, harus berhati-hati. Saya mendengar bahwa semakin kamu jenius, semakin mudah kamu menyambar petir. Ketika kamu mencapai Alam Kesengsaraan Ilahi, berhati-hatilah agar kamu tidak mati tersambar petir kesusahan. Ikamu. Mu Xiaolan hampir melompat marah. Wan, kamu. Lihat dia. Mu Bingyun tersenyum dan kecewa. Dia sudah terbiasa dengan pertengkaran terus-terusan dari keduanya. Xiaolan memang murid yang luar biasa dan luar biasa di Sekte Phoenix Ilahi S. Banyak murid yang dapat bergabung dengan Istana Phoenix S setiap tahunnya tetapi sangat sedikit murid yang dapat memasuki Istana Phoenix S hanya di Alam Divine Origin. Rata-rata, hanya satu yang muncul setiap beberapa tahun. Yang terakhir adalah 30 tahun yang lalu. Jika tidak ada kejadian apapun, dalam beberapa lusin tahun dia akan memenuhi persyaratan untuk memasuki Aula Ilahi Phoenix S. Ah, jika bukan karena aku berbaringnya, memikirkan Xiaolan pasti akan lebih kuat sekarang, desahmu Bingyun pelan. Mu Xiaolan mulai panik dan dengan paksa menenangkan kepalanya. Wan, tolong jangan mengatakan hal seperti itu. Mampu menemani guru adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Bahkan jika itu berarti tidak bisa bergabung dengan Aula Ilahi Phoenix S, saya tetap bersedia menemani dan melayani guru. Juga, setelah guru sembuh, Istana Phoenix S kita yang ke-36 pasti akan segera menjadi terkenal. Ketika saatnya tiba, siapa yang masih berani meremehkan Istana ke-36 kita? Mu Bingyun mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahmu Xiaolan dengan lembut dengan simpati dan kasih sayang. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jauh dilubuk hatinya, matanya yang sedingin es menunjukkan rasa kelembutan. Sepertinya ada banyak cerita antara guru dan murid ini. Pikir Yunce dalam hati. Ngomong-ngomong, siapakah, kakak senior Hanyi, yang kamu sebutkan tadi? Yunce bertanya dengan sedikit meremehkan saat dia mengingat kembali matamu Xiaolan yang bersinar setelah dia menyebutkan nama itu. Kakak senior Hanyi adalah orang paling berbakat di generasi murid kita. Mendengar Yunce tiba-tiba mengungkit kakak senior Hanyi, matamu Xiaolan kembali cerah, oh, salah. Menurutku, dia adalah orang paling-paling jenius di seluruh alam lagu salju dalam seribu tahun terakhir. Ketika dia berusia 20 tahun, dia diizinkan secara khusus untuk memasuki sekte Phoenix Ilahi S. Dia saat ini ada. Orang jahat seusiamu tetapi kultivasinya sudah berada di alam kesengsaraan ilahi. Bahkan di alam bintang atas, hanya ada sedikit orang yang bisa menerobos ke alam kesengsaraan ilahi secepat ini. Itu sebabnya dia, tanpa diragukan lagi, adalah orang yang paling mungkin menjadi salah satu murid langsung dari Raja Alam Yang Agung. Kamu harus tahu bahwa Raja Alam Yang Agung kita hanya menerima murid langsung rata-rata sekali setiap seribu tahun. Mampu menjadi murid langsung Raja Alam Yang Agung adalah suatu kehormatan yang akan bertahan selama 10.000 generasi di alam lagu salju. Posisinya di sekte Phoenix Ilahi S. Kita hampir setara dengan semua penguasa istana dan tetua. Masa depannya tidak terbayangkan. Juga, meskipun kakak senior Hanyi sangat kuat, dia tidak sombong seperti orang lain di sekte Phoenix Ilahi S. Sebaliknya, ia seringkali tanpa pamri membantu dan memberikan bimbingan kepada banyak adik-adiknya. Dia lembut bahkan kepada orang-orang di istana salju. Setiap kali dia melihat adik-adik juniornya diintimidasi tanpa alasan oleh kakak-kakak senior yang tercela itu, dia akan selalu keluar dan berhenti. Dia bahkan membantuku berkali-kali. Di seluruh sekte Phoenix Ilahi S, hampir semua orang menyukai kakak senior Hanyi. Juga, kakak senior Hanyi sangat lembut dan tampan serta latar belakang keluarganya juga sangat baik. Dia memang orang paling sempurna yang pernah saya temui. Berbicara tentang kakak senior, Hanyi, Musiaolan tiba-tiba tidak bisa berhenti berbicara. Matanya dipenuhi kekaguman, tapi di saat yang sama dia tidak lupa mengolok-olok Yunce. Tidak seperti orang jahat. Ini hampir seperti perbedaan antara dewa dan batu bau, haf. Ya ampun, wah. Aku tidak tahu sebelumnya, tapi gadis kecil yang bulu tubuhnya belum sepenuhnya tumbuh ini sudah terangsang, Yunce berseri-seri sambil memegang dagunya dengan tangan. Hor, nih. Musiaolan sedikit bingung untuk sementara waktu. Ketika dia akhirnya menyadari apa arti kata itu, wajah mungilnya langsung memerah karena marah. Dia melompat seperti kelinci yang terpojok. Ikamu. Wan. Lihat dia. Dia mengganggu ku lagi. Bagaimanapun juga, orang jahat tetaplah orang jahat. Sifatnya seperti ini tetapi guru masih memperlakukannya dengan baik. Baiklah. Mu Bingyun menenangkan tanpa daya. Yunce, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Habiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang di sekitar kamu sebelum kamu menuju ke alam dewa. Kamu juga harus menggunakan waktu ini untuk menginstal dengan serius. Secara pribadi, saya sangat tidak menyarankan kamu pergi ke alam dewa. Ya. Yunce menganggupkan kepalanya dan berdiri tanpa berkata-kata lalu pergi. Waktu setiap harinya sangatlah singkat. Selama ini, selain menghilangkan racun Mu Bingyun setiap hari pada waktu yang ditentukan, dia benar-benar menghentikan hidupnya dan menghabiskan setiap hari bersama orang tua, kerabat, dan istri cantiknya. Permaisuri iblis kecil juga secara resmi menerima metode penyembuhan sulinger, Chang Yue sepenuhnya menyerah pada urusan politik dan tetap berada di sisi Yunce setiap hari dan Feng Suer belum kembali ke kota Phoenix sama sekali. Saat-saat yang menyenangkan selalu terasa lebih singkat dan waktu satu bulan berlalu dengan tenang. Diikuti dengan pemurnian penuh racun Mu Bingyun, hari keberangkatan Yunce ke alam dewa akhirnya tiba. Catatan penulis. Alasan mengapa pembaruannya agak lambat bukan karena waktuku untuk mengetik karakter akhir-akhir ini lebih sedikit, tetapi karena pengaturan untuk alam dewa agak terlalu besar. Saya harus berhati-hati dalam menulisnya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa perbedaan antara Yunce dan Jasmine terlalu besar, dia mencapai dunia itu dalam waktu singkat adalah hal yang tidak masuk akal dan mudah membosankan. Lebih jauh lagi, dalam alur cerita alam dewa, Jasmine hanyalah pembuka dan ada terlalu banyak lubang di depan. Jika saya tidak memperhatikan, bug akan mudah muncul. Jika bug benar-benar muncul, mencari programmer untuk memperbaiki akan merugikan dompet jadi saya harus sangat berhati-hati. Iya, benar, teruslah seperti itu. Masa transisi antara membunuh Suanyuan Wentian dan pergi ke wilayah dewa agak lama, lebih lama dari yang saya perkirakan. Jangan tanya kenapa. Aku juga ingin tahu. Tapi perkembangan plot alam lagu salju akan sangat cepat. Sangat-sangat cepat. Ada sesuatu yang harus saya panggang di sini. Seseorang mengklaim istana abadi awan es adalah harem, tapi seseorang sebenarnya mengklaim bahwa alam lagu salju adalah harem yang sangat besar. Dan ini bukan hanya dari beberapa orang saja. Harem adikmu. Ayo, ayo, alam lagu salju memiliki populasi lebih dari 200 miliar, tunjukkan padaku bagaimana kamu menjadikannya harem. N. Agains the Gods, episode 944 Selamat Tinggal, Bintang Kutub Biru. Perhatian, bab panjang. Alam Iblis Ilusi, Lemba Api Petir Gagak Emas. Setelah Yunce dan Permaisuri Iblis kecil memasuki lemba api petir gagak emas, pemandangan di depan mereka membuat mereka teringat pada waktu yang lama. Aura api di lemba api petir gagak emas telah melemah dengan kecepatan yang semakin cepat. Permaisuri Iblis kecil menatap ke angkasa. Lebih dari separuh gunung berapi yang tadinya bergejola kini sunyi. Gelombang lautan api yang dulunya menutupi langit kini hanya sesekali melontarkan lidah api yang tingginya hanya beberapa meter. Yunce tahu dengan jelas bahwa semua ini karena dia. Ketika gagak emas menghadiahkan darah asal terakhir dan asal jiwa, sudah dikatakan bahwa ia hanya akan bisa ada selama 10 tahun lagi. Kemudian, ia bahkan dengan paksa menyegel bola asal Iblis untuknya dua kali berturut-turut, yang sangat mengurangi waktu keberadaannya. Ayo pergi. Dikatakan untuk membawamu ke sana setelah kamu sembuh. Ngomong-ngomong, ini pertama kali dia meminta bertemu denganmu, pasti ada sesuatu yang sangat penting, kata Yunce santai, tapi dia sudah membuat sedikit tebakan di dalam hatinya. Keduanya tiba di ujung lemba api petir gagak emas. Saat mereka hendak berseru, memperlihatkan mata emas telah terbuka di langit di atas. Sepertinya bangsawan ini bangun tepat pada waktunya. Cahaya dari mata jiwa gagak emas bersinar dari langit dan mendarat di permaisuri Iblis kecil. Permaisuri Iblis kecil membungku dalam-dalam, Dewa gagak emas, aku telah dipanggil kesini olehmu, apa perintahmu. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, aura kekuatan besar permaisuri Iblis kecil telah berkurang dengan selisih yang besar. Energinya yang dalam telah melemah dari setengah langkah ke dalam kedalaman ilahi ke tingkat ke-6 dari alam Soverein Profound. Namun, aura hidupnya tidak lagi bercampur dengan energinya yang di dalam, melainkan menjadi mandiri dan kuat. Kamu benar-benar terbebas dari waktu kematian 3 tahun yang diramalkan. Setelah memperhatikan kondisi permaisuri Iblis kecil saat ini, pertunjukan hebat muncul di mata gagak emas Sol secara bersamaan dengan pemberitahuan yang sangat jelas. Menurut pengetahuannya, itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Yunce, bagaimana tepatnya kamu menyembuhkannya? Jiwa gagak emas bertanya dengan suara yang dalam, nadanya sangat suram. Ini, Yunce berpikir dengan hati-hati sejenak dan menjawab dengan jujur, guruku di bidang pengobatan dari benua Changyun memikirkan metode ini. Dengan perlahan-lahan menyebarkan energi dalam yang telah kamu berikan kepadanya selama sebulan dan secara bertahap memisahkan energi vital dan energi dalam, garis hidupnya diberikan kemandirian sekali lagi dan itu juga menghentikan penghabisan umurnya. Pada awalnya tidak ada kepastian pasti bahwa ini akan berhasil namun hasilnya lebih baik dari yang diharapkan. Tidak ada risiko atau bahaya selama seluruh proses. Ahli pengobatan dari benua Changyun. Orang yang bernama Yungu. Jiwa gagak emas telah mengingat Yunce dua kali, jadi secara alami ia mengetahui keberadaan Yungu, tidak mungkin. Dia jelas hanya manusia biasa. Hal seperti ini tidak mungkin dilakukan bahkan untuk orang-orang di alam dewa. Gurumu di bidang mendalam seharusnya sudah memahami sebelumnya bahwa dia tidak bisa menyembuhkannya, kan? Yunce sedikit terkejut. Jasmine memang pernah mengatakan bahwa dia perlu menemukan segel kehidupan dan kematian Hongmeng atau dia perlu mengembangkan jalan agung Buddha ke alam tertinggi. Tidak ada cara untuk menyelamatkan permaisuri iblis kecil. Dengan menggunakan metode yang Yungu ajarkan pada sulinger, dipadukan dengan semangat, fokus, dan bakat luar biasa dalam bidang pengobatan, dia mampu membantu permaisuri iblis kecil. Hanya butuh satu bulan untuk menyelamatkan permaisuri iblis kecil dari kematian yang bahkan Jasmine dan jiwa gagak emas tidak dapat membantu melarikan diri. Tapi, Kai memang sembuh karena metode yang diajarkan oleh guruku, Yungu. Meskipun kekuatan dalam telah sangat berkurang, selain sedikit kerusakan pada umurnya, dia pada dasarnya sudah sembuh total sekarang, kata Yunce serius. Omong-omong, awalnya ketika guru mengatakan dia punya cara untuk menyembuhkan Kai, saya juga sangat terkejut. Mata emas di langit terus bergetar. Jelas sekali bahwa ia masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan ini. Ini karena ketika membiarkan permaisuri iblis kecil menerima kekuatan yang sangat kuat dalam waktu singkat, itu adalah teknik mengorbankan nyawa yang berada di tingkat jalan ilahi. Kekuatan yang kuat diperoleh dengan menempatkan seseorang dalam situasi kematian yang menyedihkan. Bahkan di era dewa kuno, hal itu tidak dapat diubah. Bagaimana hal ini dapat dibalikkan dengan keterampilan pengobatan manusia fana. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dan sembuh secara menyeluruh. Kecuali, dalam keheningan yang lama, jiwa gagak emas mengingat Yunce dengan cepat, terutama yang berhubungan dengan Yungu. Tak lama kemudian, sebuah nama tertanam diingatan. Surgawi pengobatan manual. Hahaha. Begitu. Begitu. Jiwa gagak emas tiba-tiba mulai tertawa bahak. Tawanya sangat keras dan juga lega. Yunce, kitab suci pengobatan yang dipelajari Yungu disebut pedoman pengobatan surgawi. Kamu tahu dari mana kitab suci pengobatan ini berasal? Yunce menahannya, guru berkata dia ditempatkan di suatu tempat secara kebetulan dan hanya ada setengahnya. Meski hanya setengahnya, dia menghabiskan seluruh hidupnya tetapi hanya mampu menangkap 30 persennya. Bisakah kamu mengetahui tentang gulungan pengobatan ini? 30 persen. Huff, untuk bisa memahami 30 persennya sebagai manusia, orang bernama Yungu itu benar-benar memiliki bakat setinggi surga. Dia adalah seorang jenius pengobatan langka yang hanya muncul sekali dalam 10 juta tahun di antara manusia. Ini adalah pertama kalinya jiwa gagak emas memuji manusia lain selain Yunce dan bahkan menggunakan kata, setinggi langit, dan, hanya muncul sekali dalam 10 juta tahun, sebagai pujian. Itu adalah pujian yang sangat tinggi. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana Dewa Sejati terakhir jatuh. Ada banyak barang bagus yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat. Mutiara racun langit, cermin samsara, benih Dewa Jahat. Sebenarnya ada juga kitab suci di sini yang awalnya dianggap hilang dalam kekacauan primal. Ilahi. Kitab suci. Yunce terkejut. Apa yang dikatakan jiwa gagak emas membuktikan bahwa ia benar-benar mengetahui, pedoman pengobatan surgawi, dan latar belakangnya tampaknya sangat besar. Pedoman pengobatan surgawi, sebenarnya bukanlah nama asli dari kitab suci ilahi ini tetapi nama yang diberikan oleh Tuan Mu Yun Gu sangat cocok. Kamu telah menghafal setengah dari, kitab suci pengobatan, secara menyeluruh dalam pikiran kamu jadi mulai sekarang, ketika kamu punya waktu luang, kamu dapat mempelajarinya lebih lanjut. Jika kamu dapat memahami sebagian dari, kitab suci pengobatan, ini, keterampilan pengobatan kamu tidak hanya akan menjadi yang terbaik di dunia, kamu bahkan dapat menyebarkan penyakit mematikan dengan cara ilahi. Ini juga akan bermanfaat bagi pengembangan cara mendalam kamu. Dan ini akan menjadi keuntungan yang luar biasa juga. Jiwa gagak emas, panduan pengobatan surgawi. Kitab suci macam apa sebenarnya? Yunce bertanya dengan penuh semangat. Ketika Dewa Pencipta Li Su menciptakan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, pada saat yang sama, dia juga merujuk pada prasasti kehidupan di segel kehidupan dan kematian Hong Meng dan menggunakan ribuan dan jutaan tahun untuk menulis keajaiban kehidupan. Hah. Otak Yunce kaget dengan berita ini. Teori-teori pengobatan yang tercatat dalam manual pengobatan surgawi sangat mendalam dan misterius. Tapi tidak ada catatan kitab suci pengobatan misterius dalam sejarah benua Chang Yun sama sekali. Pada saat Yun Gu sedang memahami pedoman pengobatan surgawi, dia juga mencari asal-usulnya, tetapi dia tidak dapat menemukan kata apapun. Yunce pernah mendengar dia memuji orang luar biasa yang bisa menulis kitab pengobatan semacam itu. Panduan Pengobatan Surgawi Kitab suci pengobatan yang telah dihafal Yunce dengan cermat dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba memahaminya sebenarnya. Ditulis oleh Dewa Penciptaan Era Kuno. Itu adalah Dewa Sejati. Dan itu adalah Dewa Sejati dari alam tertinggi yang meninggalkan kitab suci ilahi ini. Dan ini terjadi setelah semua Dewa Binasa. Dewa jahat tidak tahan kitab suci penyelamat dunia ini menghilang dalam kekacauan primal, jadi dia menempatkannya di benua Chang Yun. Mutiara racun langit dan cermin samsara. Benih Dewa Jahat, penguasa iblis primordial yang tidak mati dan pedang iblis malam abadi. Dunia gelap dan gadis aneh di bawah tebing Juyun. Bahkan manual pengobatan surgawi juga. Jatuhnya Dewa Jahat, jatuhnya Dewa Sejati terakhir di planet ini. Berapa banyak rahasia yang terkubur di sini. Boom-boom-boom. Pada saat ini, lantai di bawah kaki mereka dan area di sekitar mereka tiba-tiba mulai bergetar hebat. Lautan kematian yang tadinya sunyi mulai melonjak dengan gelombang api yang menutupi langit. Yun Che terbangun dari keterkejutannya dan berseru, apa yang terjadi? Kuan Kai. Cahaya keemasan dari langit tiba-tiba menjadi sangat kuat. Sambil mengangkat kepalanya, dia bisa melihat bahwa mata emas gagak emas telah berubah menjadi dua bola api yang menyala-nyala. Bahkan suaranya menjadi sangat buruk dan nyaring. Yang mulia ini dan klanmu memiliki hubungan yang telah bertahan 10.000 tahun. Sekarang segala sesuatu di alam iblis ilusi telah terselesaikan. Bagaimana kamu bisa memerintah untuk jangka waktu yang lama sebagai permaisuri terakhir dari keturunanmu jika kamu tidak memiliki kekuatan yang luar biasa ketika kekuatan setara dengan kekuasaan. Yang mulia ini tidak punya banyak waktu lagi. Daripada menggunakan kekuatan terakhirku untuk mempertahankan sisa seumur hidup di dunia ini, lebih baik penuhi keinginanmu. Ledakan. Di atas langit biru, dua bola api emas tiba-tiba meledak. Permaisuri iblis kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya. Meskipun Yunce sudah siap secara mental, pikirannya masih sangat terkejut. Kamu. Kamu akan pergi. Huff. Ketika bencana besar mendekat, roh Phoenix rela membuang martabat ilahinya sendiri dan memberikan keberadaan terakhirnya kepada mahluk fana, mengapa orang mulia ini tidak bisa melakukannya juga. Meskipun sisa kekuatan bangsawan ini hampir tidak ada artinya dalam menghadapi bencana besar apapun di depan. Dewa jahat telah membantu gagak emas sebelumnya. Dengan kekuatan kecil ini, setidaknya aku bisa melindungi planet yang dulu disukai dewa jahat. Ini adalah kata-kata terakhir dari jiwa gagak emas. Setelah itu, area sekitarnya, bahkan seluruh lembah api gagak emas lightning tiba-tiba menyala dengan api emas yang kuat. Seluruh dunia berubah menjadi lautan api gagak emas yang luas dan tak berujung. Lautan api bergejolak dengan ganas dan atas perintah kekuatan jiwa gagak emas, lautan api itu melonjak ke arah permaisuri iblis kecil. Kai, jangan berpikir apapun. Fokuskan pikiranmu dan buka semua pintu masukmu yang paling dalam, kata Yun Che cepat. Dia melihat kelangit keemasan dan menghela nafas dalam-dalam. Pertama kali dia melihat jiwa gagak emas, kesombongan, kezaliman, dan sikapnya yang tidak masuk akal membuatnya hampir merasa jijik. Namun dibalik karakternya yang garang terdapat jiwa yang angkuh dan agung. Meskipun itu hanya sebagian kecil jiwa gagak emas, itu adalah dermawan besar dalam hidupnya sama seperti Jasmine. Jiwa gagak emas menghilang dan lembah api petir gagak emas mulai runtuh dalam nyala api yang tak terbatas. Energi ilahi dan energi terakhir yang digunakan oleh jiwa gagak emas untuk menyatukan lembah api jiwa gagak emas semuanya ditarik dan melonjak ke dalam permaisuri iblis kecil. Boom! Lembah api petir gagak emas akhirnya sepenuhnya runtuh. Kecerahan api yang menyengat langit sejauh 500 km dan mengubah seluruh kota kekaisaran iblis menjadi kota emas. Semua praktisi di kota kekaisaran iblis terkejut, semua orang dari 12 keluarga penjaga dan istana raja mengelilinginya tetapi tidak satupun dari mereka bisa mendekat. Di tengah-tengah api adalah Yunce dan permaisuri iblis kecil yang dikeluarkan dari lembah api petir gagak emas. Dia menjaga dan terjebak di sisi permaisuri iblis kecil selama 6 jam penuh sampai api emas akhirnya padam. Dan permaisuri iblis kecil, yang telah terdiam selama 6 jam, akhirnya membuka matanya saat ini. Matanya yang tampak dingin selamanya sebenarnya mengeluarkan cahaya keemasan. Terima kasih. Dewa gagak emas. Tanpa sadar dia berkata dengan suara rendah dan air mata perlahan jatuh di wajahnya dari mata emasnya, meninggalkan jejak air yang memantulkan warna emas anggun di pipinya yang lembut. Aku akhirnya bisa. Merasa nyaman dan pergi ke alam dewa, kata Yunce lembut, kesedihan yang tak terhingga di dalam hatinya. Benua Tian Suan, wilayah salju dari es ekstrim. Salju yang berterbangan memenuhi langit pada hari keberangkatan Yunce. Jiwa surgawi awan es yang berkelap-kelip dengan cahaya misterius melayang dari punggung tangan Yunce, terbang melewati lapisan salju yang beterbangan menuju Murong Kian Suai dan diam-diam melebur ke punggung tangannya. Master Senior Murong, mulai sekarang, kamu harus mengurus istana abadi awan es, kata Yunce sambil tersenyum. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu dapat menggunakan formasi teleportasi dan pergi ke kota Kekaisaran Iblis atau Suir untuk meminta bantuan. Saya yakin tidak akan lama lagi istana abadi awan es akan menjadi tanah suci baru di benua Tian Suan. Master Istana Abadi, Murong Kian Suai menundukkan kepalanya dengan suaranya yang sedikit bergetar, aku pasti. Tidak akan mengecewakanmu dengan istana abadi awan es yang telah kamu coba lindungi sekeras ini. Tuan Istana Abadi, kakak beradik Feng Hanyu dan Feng Hansuai sudah menangis. Baiklah, Master Istana Abadi hanya pergi sementara dan akan kembali dalam beberapa tahun lagi. Kalian berdua adalah bagian dari tujuh dewi di awan es. Ini tidak terlihat bagus bagi leluhur senior, Chu Yueli menghibur dengan suara lembut. Mu Bingyun menyaksikan upacara peralihan dalam diam. Dia mengulurkan tangannya yang bersalju dan setetes darah merah tua dengan pancaran es biru muda mengembun di ujung jarinya. Kemudian tiba-tiba ia terbelah menjadi enam titik berkilau dan terbang menuju Murong Kiansuai, Jun Lian Ki, Mulanyi, Chu Yueli, Feng Hanyu dan Feng Hansuai dan langsung masuk ke dalam, di antara alis mereka. Ah! Mu Xiaolan tersentak dengan suara rendah tapi dia menelan kata-kata yang ada di tenggorokannya ketika dia memikirkan tentang hubungan antara Mu Bingyun dan Istana Abadi Awan es selama bertahun-tahun. Ini setetes sari darahku. Meskipun garis keturunan Phoenix S di dalamnya sangat lemah, itu seharusnya cukup untuk membantu kalian semua mengolah teknik ilahi ujung beku, Mu Bingyun menarik kembali lengannya dan berkata dengan lembut. Hampir mustahil memperbaiki kerusakan esensi darah seseorang. Murong Kiansuai dan yang lainnya sangat berterima kasih dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka semua sujud. Terima kasih, leluhur senior. Yun Che, sudah waktunya kita pergi. Mu Bingyun memandang Yun Che. Kamu masih punya waktu untuk berubah pikiran sekarang. Yun Che tersenyum, berbalik, memandang orang-orang yang datang menemuinya. Orang-orang paling penting dalam hidupnya. Kakek, ayah, ibu, siaoyun, kakak ketujuh, yuanba, uer, lingki, kayi, suer, lingger. Aku pergi. Meski keputusanku kali ini sangat tergesa-gesa dan bisa memakan waktu sekitar 3 hingga 5 tahun, aku berjanji ini terakhir kalinya aku bersikap egois. Setelah aku memenuhi keinginanku dan kembali, bahkan jika kamu mengusirku, aku tidak akan pergi lagi. CR, kamu. Kamu harus. Jangan pernah. Jangan pernah melakukan sesuatu yang berbahaya. Kamu harus kembali dengan selamat. Sebelum Mu Yurou selesai berbicara, dia sudah membenamkan dirinya di dada Yun King Hong dan mulai menangis. Jangan khawatir. Kapan CR pernah mengecewakan kita? Tempat yang dia tuju semakin luas, kita seharusnya berbahagia untuknya, bukan? Yun King Hong tersenyum dan menghiburnya. Suamiku, kamu bisa pergi dengan pikiran tenang. Kami akan menjaga kakek, ayah, dan ibu dengan baik. Saat kamu kembali, semuanya akan menjadi lebih baik dari yang kamu harapkan, kata Chang Yue lembut. Dia memiliki senyuman di wajahnya tetapi ujung matanya beriak dengan sedikit air mata yang dia berusaha keras untuk menahannya. Kakak, kamu harus kembali dengan selamat, kata Xiao Yun dengan air mata berlinang. Jangan lupakan tiga hal yang kamu janjikan kepada kami. Kamu sebaiknya mengulanginya dalam pikiran kamu setiap dua jam, kata permaisuri iblis kecil dengan nada dingin dan kasar. Kakak Yun, aku akan, akan melindungi semua orang. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun di sini. Kamu harus segera kembali. Selama kata-kata yang tersebar ini, Feng Suer menitikkan sekitar lima atau enam air mata. Kalian semua benar-benar sesuatu. Kakak Yun Che hanya akan menemui seseorang di tempat lain, tidak pergi ke suatu tempat untuk berperang, dan dia akan segera kembali. Ini bukan perpisahan antara hidup dan mati. Pada dasarnya sama seperti ketika saya keluar dan bermain sebentar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Sulinger sambil tersenyum. Dia kemudian memutar matanya ke arah Yun Che, Kakak Yun Che, kamu juga bersalah, membuat banyak orang mengkhawatirkanmu. Jika kamu kembali terlambat, tidak ada dari kami yang akan memaafkan kamu. Baiklah-baiklah. Aku akan berjanji sekali lagi. Apakah saya telah mencapai tujuan saya atau tidak, saya pasti akan kembali dalam waktu lima tahun, tidak satu hari lagi, Yun Che segera menjamin, saya mungkin akan kembali hanya dalam dua atau tiga tahun. Kakak Ipar, aku. Siya Yuan Ba berjalan ke depan dan berkata dengan nada gusar, aku ingin pergi bersamamu, apakah itu benar-benar tidak mungkin. Yun Che tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yuan Ba, kamu baru saja menjadi penguasa tanah suci, bagaimana kamu bisa meninggalkan tempat suci kekaisaran sendirian. Adikmu juga bisa berada di dunia itu. Setelah aku sampai di sana, aku juga akan berusaha mencari adikmu. Sebuah keajaiban mungkin terjadi. Bibir Siya Yuan Ba bergerak tapi dia akhirnya menganggukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya, Kakak Ipar, selagi kamu pergi, aku sama sekali tidak akan lengah. Saya berjanji saat kamu kembali, kamu pasti akan terkejut. Ya, aku menantikannya. Orang ini, pembulu darah ilahi kaisar tirani. Mu Bingyun memandang Siya Yuan Ba, matanya yang dingin bersinar dengan keheranan yang mendalam. Eh, Yuan, apa yang baru saja kamu katakan? Mu Xiaolan mendekatkan wajahnya dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, buka formasi dimensional. Oke. Mu Xiaolan mengeluarkan batu dimensi, memasukkan energinya yang dalam dan formasi biru es perlahan dilepaskan. Dia bergumam pelan, membawa orang jahat rendahan kembali bersama kita. Aku merasa tidak terlalu ingin. Um, dia menyelamatkan nyawa Tuhan, aku seharusnya berterima kasih padanya. Ah, tapi kenapa dia begitu menyebalkan? Ketika formasi teleportasi dimensional terbuka, Yunce melambai. Aku pergi, aku akan segera kembali. Setelah mengucapkan tujuh kata terakhir itu, Yunce berbalik dan berjalan langsung ke dalam formasi teleportasi dimensi profound. Dia memunggungi mereka dan berhenti melihat ke belakang. Dia tidak tahu apa yang akan dia temui kali ini, menuju ke alam dewa. Dia takut jika dia menghadapi mata yang sangat prihatin, khawatir, tidak mau, dan berkaca-kaca itu lagi, dia benar-benar tidak akan bisa pergi lagi. Tuan Istana Abadi, kami akan terus menunggu kamu kembali. Feng Hanswe berteriak keras. Cahaya biru menyala saat formasi dimensi mulai berputar perlahan. Mu Bing Yun, Mu Xiaolan, dan Yunce mulai melayang dalam pusaran ke langit, menjadi semakin cepat dan segera sudah dekat dengan tepi awan. Mata Xiaolingqi terus mengikuti siluet Yunce dan tidak pernah pergi sedetik pun. Melihat Yunce, yang perlahan menjauh dari pandangannya, dia tiba-tiba merasa pusing. Dia melihat bola api. Siluet Yunce ditutupi seluruhnya oleh api, dan tiba-tiba hancur dan menjadi abu berserakan di udara. Ses. Desisan dimensi lembut datang dari atas udara dan formasi dimensi yang dalam telah sepenuhnya menghilang bersama ketiganya. Sedikit. C. Penderitaan dan rasa sakit yang tak terlukiskan mengguncang jauh di dalam jiwa Xiaolingqi. Dia mengangkat lengannya untuk mencoba meraih ke arah di mana Yunce berada tetapi saat dia mengangkatnya setengah, matanya menjadi gelap dan langsung jatuh ke belakang. Ah. Bibi kecil. Nomor tujuh di bawah langit yang berdiri tepat di belakang Xiaolingqi segera mengulurkan tangan dan memeganginya. Apa masalahnya? Permaisuri iblis kecil langsung berbalik dan alisnya tiba-tiba berkerut. Wajah Xiaolingqi sangat pucat dan dia jelas menderita, seolah-olah dia sedang mengalami semacam penyiksaan yang kejam. Sister Linger, ayo, ayo cepat. Feng Suir berteriak panik. Su Linger bergegas menuju sisi Xiaolingqi dan meraih pergelangan tangannya tapi dia segera melepaskannya seolah dia tersengat listrik. Dia berkata dengan kaget, ini, denyut nadi macam apa ini? Ada apa dengan denyut nadinya? Apa sebenarnya masalahnya? Mungkinkah itu penyakit serius? Kata permaisuri iblis kecil dengan suara yang dalam. Denyut nadinya sangat cepat, wajah Su Linger terkejut, sangat cepat hingga. Pada saat ini, Xiaolingqi tiba-tiba mengerang pelan dan kemudian perlahan membuka matanya. Lingsi, apa kabarmu? Di mana kamu merasa sakit? Mu Yurou bertanya dengan prihatin. Aku, Xiaolingqi memegang lengan nomor tujuh di bawah langit, berdiri tanpa kesulitan, menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum, aku baik-baik saja. Mungkin karena aku terlalu merindukan C kecil. Saya agak sedih melihatnya pergi. Su Linger mencoba denyut nadi Xiaolingqi lagi dan denyut nadinya jauh lebih stabil. Hal ini membuat bibir merah mudanya terbuka sedikit dan dia mulai ragu apakah itu hanya ilusi barusan. Denyut nadinya sangat cepat sekarang, setidaknya beberapa lusin kali lebih cepat daripada orang normal. Denyut nadi seperti itu seharusnya tidak muncul pada orang yang hidup. Itu seharusnya hanya ilusi dari kepanikannya sendiri. Su Linger berkata pada dirinya sendiri. Itu bagus, meskipun wajahnya masih sedikit pucat, sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh pada dirinya, jadi Mu Yurou sedikit lega dan terhibur. Dengan semua kekhawatiranmu tentang dia, dia pasti akan segera kembali. Iya, Xiaolingqi tersenyum dan menganggupkan kepalanya tetapi pikirannya terhenti pada kejadian ketika Yun Che berubah menjadi abu dalam nyala api. Che kecil. Dan Yun Che saat ini sudah berada di terowongan spasial menuju alam lagu salju. Alasan dia menuju alam para dewa hanya untuk Jasmine. Dia juga menyimpan nasihat permaisuri iblis kecil dengan hati-hati dalam pikirannya. Dia memiliki kepribadian yang gelisah tetapi untuk orang tuanya dan orang-orang yang merindukannya, dia telah membuat keputusan bahwa dia hanya akan bekerja keras untuk menemukan Jasmine di alam dewa. Dia sama sekali tidak akan melakukan hal berbahaya apapun. Bahkan jika itu berarti dia harus menyerah pada sesuatu. Dengan kekuatannya sekarang, dia bahkan tidak bisa membuat riak kecil pun di alam dewa yang besar. Alasan Mu Bingyun membawanya ke alam lagu salju hanya untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Adapun dia ingin bertemu dengan dewa bintang pembantai surga, meskipun dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantu, dia tidak percaya bahwa ada kemungkinan itu berhasil jauh di lubuk hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya ini akan benar-benar mengubah situasi di seluruh alam dewa. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia bawa kembali dari alam bawah ini akan menjungkir balikkan seluruh alam dewa dalam waktu dekat. Roda takdir alam para dewa mulai berputar sekali lagi pada saat ini. Catatan Penulis Saudara Senior Hanyi, pernah muncul sebelumnya di bab 667, tidak ada yang ingat sama sekali. Tujuh Alam Divine Profound Alam Divine Origin Energi vital menjadi ilahi, lebih besar dari alam jiwa ilahi, jiwa menjadi ilahi, lebih besar dari alam kesengsaraan ilahi, tersambar petir, lebih besar dari alam roh ilahi, persepsi spiritual menjadi ilahi, lebih besar dari alam raja ilahi, raja alam bawah, lebih besar dari alam kedaulatan ilahi, raja alam tengah, lebih besar dari alam master ilahi, raja alam tinggi, lebih besar dari alam kepunahan ilahi, setengah langkah menuju dewa sejati. Empat Alam Raja Agung Wilayah Dewa Timur Alam Raja Brahma Alam Langit Abadi Alam Dewa Bulan Alam Dewa Bintang Kaisar Brahma adalah yang terkuat, langit abadi adalah yang berikutnya, alam Dewa Bulan dan alam Dewa Bintang memiliki kekuatan yang serupa. Peringkat Empat Wilayah Dewa Wilayah Dewa Barat lebih besar dari wilayah Dewa Selatan sama dengan wilayah Dewa Timur lebih besar dari wilayah Dewa Utara. Peringkat Murid Alam Lagu Salju Dari Terendah Ketertinggi Istana Hujan Salju Setengah Murid Setengah Pekerja Paruh Waktu Lebih Besar dari Aula Salju S 1008 Aula Lebih Besar dari Istana Phoenix S 36 Istana Lebih Besar dari Aula Ilahi Phoenix S Murid Inti Lebih Besar dari Murid Langsung dari Raja Alam N. Agains the Gods Episode 945 Alam Lagu Salju Udaranya Benar-Benar Terkuras Lingkungan Sekitar Seolah Menghilang Aliran Cahaya Yang Tiba-Tiba Membuat Yun Che Menutup Matanya Saat Dia Perlahan Membuka Matanya Dunia Yang Tidak Bisa Dia Pahami Ada Di Depan Matanya Terkadang Gelap Dan Terkadang Berwarna Tubuhnya Sendiri Menjelajahi Dunia Ini Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Ini Adalah Celah Dalam Dimensi Kamu Dapat Memahaminya Sebagai Terowongan Dimensi Dia Mendengar Suaramu Bing Yun Di Dekat Telinga Mereka Bertiga Berdiri Bersama Di Sekeliling Mereka Ada Penghalang Berwarna Biru Berbentuk Bola Dan Pola Formasi Dalam Berkedip Terang Di Bagian Luar Penghalang Kami Sekarang Melakukan Perjalanan Melalui Luar Angkasa Ini Pasti Pertama Kalinya Bagimu Masih Banyak Hal Di Masa Depan Yang Akan Mengejutkanmu Hef, Katamu Xiaolan Dengan Bangga Perjalanan Dimensi Terowongan Dimensi Retakan Dimensi Yun Che Memandang Dunia Di Sekitarnya Beberapa Napas Kemudian Matanya Dibutakan Oleh Cahaya Putih Yang Mengalir Dia Segera Menutup Matanya Dan Tidak Bisa Membukanya Kembali Sampai Beberapa Saat Kemudian Dia Bertanya Dengan Bingung Kita Sedang Melakukan Perjalanan Melalui Dimensi Tapi Bagaimana Kita Masih Bisa Mendengar Suara Selain Itu Sepertinya Aku Tidak Merasakan Sesuatu Yang Terlalu Berbeda Karena Ada Penghalang Isolasi Jelas Mu Bing Yun Tidak Ada Bahaya Dalam Melakukan Perjalanan Melalui Dimensi Dalam Waktu Singkat Tetapi Melakukan Perjalanan Melalui Jarak Jauh Dalam Waktu Yang Lama Kemungkinan Besar Dapat Membentuk Badai Dimensi Yang Berbahaya Meskipun Batu Dimensi Yang Kami Gunakan Diklasifikasikan Sebagai Batu Dalam Dimensi Yang Sangat Langka Kekuatannya Masih Terbatas Dan Tidak Dapat Dibandingkan Dengan Formasi Dalam Dimensi Yang Ditenagai Oleh Energi Dalam Jumlah Besar Oleh Karena Itu Meskipun Dapat Dibawa Kemana-Mana Perjalanannya Lebih Lambat Dan Lebih Mudah Dilacak Untuk Menempuh Jarak Antara Benua Tian Suan Dan Alam Lagu Salju Kita Harus Menggunakan Penghalang Yang Dapat Mengisolasi Dimensi Badai Namun Setelah Mencapai Alam Soverein Ilahi Seseorang Tidak Perlu Bergantung Pada Sumber Luar Untuk Bergerak Dalam Dimensi Celah Kita Bisa Hidup Di Dalamnya Untuk Waktu Yang Lama Dan Kita Tidak Perlu Takut Akan Badai Berdimensi Sama Sekali Alam Kedaulatan Ilahi Seru Yun Che Dalam Hati Dia Mengetahui Keberadaan Tujuh Alam Divine Profound Dari Mu Bing Yun Dan Sangat Menyadari Betapa Kuatnya Alam Penguasa Ilahi Tapi Ini Terlalu Jauh Dan Tidak Jelas Baginya Alam Jalan Ilahi Ini Adalah Harapan Luar Biasa Yang Tidak Dapat Ia Harapkan Dewimu Jika Aku Ingin Kembali Ke Benua Tian Suan Suatu Hari Nanti Bisakah Aku Juga Menggunakan Bantuan Batu Dimensi Semacam Ini Yun Che Bertanya Huff Jangan Pikirkan Itu Sebelum Mu Bing Yun Bisa Menjawab Mu Xiaolan Sudah Memutar Matanya Ke Suatu Tempat Ini Adalah Batu Dimensi Yang Kamu Bicarakan Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Dimensi Bahkan Di Alam Dewa Semuanya Sangat Berharga Bahkan Seseorang Yang Semulia Master Hanya Bisa Mendapatkan Satu Keping Batu Dimensi Setiap Seratus Tahun Sekali Setelah Dia Selesai Berbicara Dia Bergumam Dengan Hati-Hati Batu Dimensi Yang Guru Selamatkan Selama Hidupnya Hampir Semuanya Digunakan Untuk Melakukan Perjalanan Bolak-Balik Dari Benua Tian Suan Yun Che Kamu Tidak Perlu Khawatir Mu Bing Yun Berkata Dengan Lembut Setelah Kamu Memenuhi Keinginanmu Atau Kapanpun Kamu Ingin Kembali Aku Akan Punya Cara Untuk Membiarkanmu Kembali Ke Benua Tian Suan Namun Saya Mungkin Tidak Akan Pergi Ke Bintang Kutub Biru Lagi Seumur Hidup Saya Jadi Tidak Mungkin Bagi Saya Untuk Membawa Kamu Ke Alam Dewa Untuk Kedua Kalinya Kamu Harus Memikirkan Baik-baik Kapan Kamu Akan Kembali Ia Yun Che Mengangguk Terima Kasih Dewimu Musya Olan Sedikit Membungkukkan Dan Membungkuk Pada Dirinya Sendiri Tuan Terlalu Lembut Dia Bahkan Sebaik Ini Pada Orang Jahat Sebesar Ini Setelah Sekitar 15 Menit Mu Bing Yun Berkata Dengan Suara Tenang Kami Sampai Begitu Mu Bing Yun Selesai Berbicara Dunia Di Depan Mata Yun Che Langsung Berubah Itu Menjadi Warna Putih Tak Berujung Dengan Angin Dingin Yang Menghiasi Wajahnya Saat Ini Mereka Berada Jutaan Juta Di Langit Melihat Ke Bawah Dunia Memanggil Yang Sangat Besar Berada Di Bawah Mereka Kabut Memenuhi Udara Dan Menutupi Tanah Setiap Sudut Dunia Ini Seakan Tertutup Lapisan Es Atau Salju Yang Tebal Alam Lagu Salju Alam Bintang Yang Tertutup Es Dan Salju Sejak Zaman Kuno Nafas Pertama Yang Diambil Yun Che Di Dunia Ini Membuatnya Tercengang Udara Di Sini Sedingin Es Tetapi Sangat Murni Nafas Yang Ia Terasa Lebih Jernih Meski Dia Sudah Siap Mental Aura Unsur Di Udara Dan Di Seluruh Dimensi Masih Begitu Kuat Hingga Mengejutkannya Ini Bukan Hanya Beberapa Kali Lebih Kuat Dari Bintang Kutub Biru Tapi Setidaknya Beberapa Lusin Lebih Kuat Atau Bahkan Lebih Di Dunia Ini Kekuatan Dewa Kemarahan Beredar Dengan Kecepatan Yang Semakin Meningkat Kecepatan Aliran Energi Langit Dan Bumi Kedalam Tubuhnya Juga Berlipat Ganda Dalam Lingkungan Seperti Ini Tidak Diragukan Lagi Bahwa Kekuatan Yun Che Dan Kecepatan Pemulihannya Akan Meningkat Pesat Ini Alam Dewa Yun Che Tidak Bisa Menahan Diri Agar Tidak Pelan-Pelan Makhluk-Makhluk Di Sini Sebenarnya Bertahan Hidup Dan Kultivasi Di Lingkungan Seperti Ini Dibandingkan Dengan Ketebalan Dan Kemurnian Aura Di Sini Aura Di Bintang Kutub Biru Hampir Sama Keruh Dan Kotornya Dengan Lumpur Rawa Mu Bingyun Sama Sekali Tidak Terkejut Dengan Kegembiraan Yun Che Dia Berbicara Dengan Tenang Tingkat Aura Dan Hukum Di Alam Dewa Tidak Dapat Dibandingkan Dengan Bintang Kutub Biru Tempat Kamu Tinggal Ini Adalah Pertama Kalinya Kamu Berada Di Sini Kamu Akan Merasa Tidak Nyaman Untuk Waktu Yang Sangat Lama Karena Aura Di Sini Pusing, Lemas, Dan Kesulitan Bernapas Adalah Hal Yang Umum Terjadi Kamu Akan Bisa Terbiasa Sepenuhnya Dalam Waktu Sekitar Satu Bulan Setelah Itu Kamu Akan Menemukan Bahwa Kecepatan Terpanas Di Dunia Ini Jauh Lebih Tinggi Daripada Dunia Tempat Kamu Berada Tidak Nyaman Yun Che Menatap Kosong Tidak Sama Sekali Sebenarnya Aku Merasa Sangat Nyaman Oh Mu Bing Yun Menatap Yun Che Dan Menyadari Bahwa Warna Wajahnya Normal Bukan Saja Matanya Tidak Keruh Tetapi Juga Sangat Jernih Dan Laju Pernapasannya Sangat Stabil Dia Sedikit Terkejut Tapi Dia Tidak Mengingatnya Dia Menganggup Dan Berkata Mungkin Karena Kita Baru Saja Tiba Belum Ada Waktu Bagimu Untuk Merasa Tidak Nyaman Jika Di Kemudian Hari Kamu Merasakan Sesuatu Yang Tidak Biasa Tidak Perlu Khawatir Aku Akan Membawamu Kembali Ke Alam Phoenix S Sekarang Alam Phoenix S Mu Bing Yun Mengulurkan Tangan Dan Menunjuk Dengan Ringan Sebuah Cahaya Melintas Dan Kristal S Yang Sangat Tipis Dalam Bentuk Standar Persegi Berlian Dengan Panjang Sekitar 7 Meter Muncul Di Depan Mereka Begitu Muncul Ia Langsung Mengeluarkan Beberapa Lusin Ro S Yang Berkilauan Dalam Cahaya Yang Mengalir Berkedip-kedip Dan Menari Sambil Mengelilingi Kristal S Apa Ini Yun Che Bertanya Dengan Heran Orang Kampung Ikuti Saja Kami Berhentilah Bertanya Kesana Kemari Menyebalkan Sekali Musiaolan Mendorong Yun Che Tepat Ke Atas S Dengan Tidak Sabar Dengan Telapak Tangan Lalu Dia Memutar Pinggang Rampingnya Dan Mendarat Di Permukaan S Itu Sendiri Sebelum Menanggung Ke Punggungnya Yun Che Menggertakkan Giginya Memperhatikan Punggung Kecilnya Gadis Kecil Ini Pria Sempurna Sepertiku Dia Sebenarnya Tidak Tahan Dengan Satu Hal Pun Yang Aku Lakukan Mungkinkah Dia Seorang Lesbian Lupakan Saja Kamu Bisa Tetap Bangga Untuk Saat Ini Saat Aku Tahu Jalan Kemari Aku Harus Menyentuh Pantatmu Tiga Kali Sehari Ayo Pergi Mu Bingyun Mengatakan Sesuatu Dengan Lembut Pada Saat Itu Ia Mengoyak Ruang Terbuka Dan Membawa Mereka Bertiga Terbang Menuju Dunia Putih Tak Berujung Gunung Salju Sungai Es Pemandangan Ini Benar-Benar Dunia Salju Dan Elemen Es Juga Merupakan Kekuatan Dominan Di Dunia Ini Pesawat Di Sini Sangat Tinggi Dan Aura Yang Sangat Tebal Belum Menyebabkan Ketidaknyamanan Pada Yun Che Seperti Yang Disebutkan Mu Bingyun Sebaliknya Dia Merasa Semakin Nyaman Seolah-olah Dia Berada Di Negeri Dongeng Yang Melamun Saat Dia Bermandikan Aura Alam Dewa Matanya Menatap Kebawah Ke Wilayah Dewa Di Bawahnya Saat Jantungnya Melonjak Saya Akhirnya Berada Di Dunia Ini Dari Legenda Saya Sudah Tak Bertanding Di Bintang Kutub Biru Tetapi Di Dunia Ini Saya Seharusnya Hanya Menjadi Eksistensi Yang Agak Kecil Apa Yang Menunggu Di Depanku Sepertinya Aku Benar-Benar Melihat Jasmine Lagi Jiwa Gagak Emas Berkata Jika Aku Tidak Melihatnya Dalam Lima Tahun Aku Tidak Akan Pernah Bisa Melihatnya Lagi Sepanjang Hidupku Kenapa Begitu Tangan Yun Che Perlahan Mengepal Meskipun Alasan Dia Datang Ke Alam Dewa Sama Sekali Bukan Untuk Mengejar Kekuatan Dari Alam Yang Lebih Tinggi Dia Sangat Sadar Bahwa Tidak Peduli Di Alam Manapun Hal Terpenting Yang Harus Dimiliki Untuk Mencapai Tujuan Seseorang Dengan Lebih Mudah Adalah Kekuatan Yang Cukup Selamanya Di Alam Dewa Masa Hidup Para Praktisi Kuat Terkemuka Itu Semuanya Sangat Panjang Kekuatan Ekstrim Mereka Seringkali Disertai Dengan Kultivasi Selama Puluhan Ribu Tahun Atau Bahkan Jutaan Tahun Lima Tahun Itu Adalah Waktu Yang Sangat Singkat Di Dunia Ini Bagi Para Praktisi Kuat Itu Hanyalah Sebuah Jentikan Jari Namun Ia Hanya Mempunyai Waktu Yang Sangat Singkat Meski Begitu Sebelum Konvensi Dewa Mendalam Yang Disebutkan Mubing Yun Sebelumnya Misi Utama Dia Di Alam Lagu Salju Adalah Melakukan Yang Terbaik Untuk Meningkatkan Kekuatan Dirinya Sendiri Karena Semakin Besar Kekuatan Yang Dimilikinya Semakin Besar Pula Harapannya Untuk Bertemu Jasmin Dia Juga Harus Menepati Tiga Janji Yang Dia Buat Kepada Permaisuri Iblis Kecil Sambil Mencoba Meningkatkan Kekuatan Di Saat Yang Bersamaan Jangan Mencari Masalah Jangan Mendapat Masalah Jangan Menimbulkan Masalah Singkatnya Satu-Satunya Hal Yang Perlu Dia Lakukan Di Alam Lagu Salju Adalah Mengabdikan Dirinya Untuk Menjaga Yun Seh Memutuskan Seperti Ini Dewimu Aku Punya Pertanyaan Yang Ingin Menanyakanmu Kata Yun Seh Kamu Menyebutkan Sebelumnya Untuk Mengembangkan Kanon Penobatan Dewa Phoenix S Kamu Membutuhkan Darah Atau Jiwa Dari Phoenix S Lalu Apakah Itu Berarti Begitu Seseorang Menjadi Murid Sekte Phoenix Ilahi S Mereka Akan Dapat Menerima Darah Atau Jiwa Dari Phoenix S Bukankah Ada Risiko Kebocoran Garis Keturunan Atau Teknik Sekte Phoenix Ilahi Yang Mewarisi Garis Keturunan Phoenix Adalah Sekte Murni Dalam Keluarganya Dan Mereka Sangat Keras Dalam Mengendalikan Garis Keturunannya Alasan Inilah Yang Berkontribusi Pada Beberapa Balas Dendam Antara Dia Dan Sekte Phoenix Ilahi Meskipun Mereka Berada Di Alam Yang Berbeda Sifat Mereka Harus Serupa Tapi Mendengar Penjelasan Mubing Yun Sebelumnya Sekte Phoenix Ilahi S Di Alam Lagu Salju Sepertinya Tidak Seperti Itu Ini Bukan Sesuatu Yang Bisa Dijelaskan Hanya Dalam Satu Atau Dua Kalimat Mubing Yun Memberikan Jawaban Pada Yun Che Yang Sedikit Mengejutkannya Mubing Yun Sedikit Ragu Dan Masih Memutuskan Untuk Menjelaskannya Dahulu Kala, Sekte Phoenix Ilahi S Adalah Kekuatan Yang Sebagiannya Adalah Keluarga Meskipun Mereka Juga Mengambil Murid Dari Luar, Jumlahnya Sangat Sedikit Itu Dikontrol Dengan Sangat Keras Dan Pada Dasarnya Mereka Hanya Menerima Murid Perempuan Namun, Karena Kanon Penobatan Dewa Phoenix S Adalah Teknik Dewa Dari Elemen S Di Atas Lingkungan Alam Lagu Salju, Sangat Sulit Bagi Pria Yang Mengolah Kanon Penobatan Dewa Phoenix S Untuk Hamil Dan Wanita Untuk Hamil Yun Che Reproduksi Selalu Menjadi Titik Terlemah Di Alam Lagu Salju Terlebih Lagi Di Sekte Phoenix Ilahi S Permintaan Paling Langsung Adalah Penurunan Pesat Jumlah Murid Sekte Phoenix Ilahi S Setiap Generasi Sekte Phoenix Ilahi S Memegang Posisi Yang Sangat Tinggi Di Alam Lagu Salju Begitu Tinggi Sehingga Sangat Diperlukan Di Alam Bintang Lain, Kekuatan Besar Biasanya Bertambah Besar Beberapa Atau Bahkan Terkadang Lusinan Sekte Akan Memerintah Dan Memimpin Sebuah Bintang Dunia Tapi Alam Lagu Salju Hanya Dikuasai Oleh Sekte Phoenix Ilahi S Dan Tidak Ada Orang Yang Bisa Menandingi Kita Jika Sekte Phoenix Ilahi S Membusuk Begitu Saja Maka Posisi Alam Lagu Salju Di Alam Dewa Juga Akan Menurun Dengan Cepat Mungkin Suatu Hari Nanti Itu Akan Menjadi Alam Bintang Yang Lebih Rendah Oleh Karena Itu Sekte Phoenix Ilahi S Terpaksa Melonggarkan Aturan Sekte Mereka Dan Menyerap Sejumlah Besar Murid Berbakat Nantinya, Bahkan Mereka Yang Berasal Dari Alam Bawah Jika Mereka Memenuhi Syarat Dan Lulus Ujian Juga Dapat Bergabung Dengan Sekte Tersebut Lalu, Bagaimana Dengan Garis Keturunan? Yun Che Bertanya Dengan Rasa Ingin Tahu Tidak Semua Orang Yang Masuk Sekte Dapat Menerima Garis Keturunan Phoenix S Katamu Bing Yun Seperti Murid Istana Salju Mereka Hanya Dapat Mengembangkan Teknik Profound Elemen Lainnya Dari Sekte Phoenix Ilahi S Mereka Tidak Memenuhi Syarat Untuk Menyentuh Kanon Penganugerahan Ilahi Phoenix S Hal Yang Sama Berlaku Bahkan Jika Kamu Memasuki Aula Salju S Hanya Saja Teknik Profound S Yang Bisa Mereka Pilih Memiliki Level Yang Lebih Tinggi Dan Jika Seseorang Dapat Memasuki Istana Phoenix S Mereka Dapat Menerima Setetes Darah Phoenix S Yang Dituangkan 10.000 Kali Memungkinkan Mereka Untuk Secara Resmi Membuat Kanon Penganugerahan Ilahi Phoenix S Namun, Dengan Garis Keturunan Phoenix S Yang Begitu Tipis Pasti Tidak Akan Bisa Diwariskan Ke Generasi Berikutnya Jadi Tidak Perlu Khawatir Darah Dewa Bocor Ke Orang Luar Diencerkan 10.000 Kali Sudut Mulut Yunce Berkedut Seperti Orang Gila Ini Terlalu Pelit Dan Ini Adalah Perlakuan Untuk Murid Tingkat Tinggi Jika Seseorang Dapat Memasuki Aula Ilahi Phoenix S Mereka Kemudian Dapat Menerima Setetes Darah Phoenix S Yang Mendidih Ribuan Kali Jika Mereka Dapat Menerima Penghargaan Dari Seorang Tetua Mereka Bahkan Mungkin Dianugerahi Esensi Darah Yang Dapat Lebih Mengentalkan Darah Dewa Mereka Mu Bingyun Menutup Matanya Dan Berkata Apa Yang Telah Kuberikan Kepada 6 Orang Dari Istana Abadi Awan S Adalah Setetes Esensi Darahku Tidak Hanya Dapat Membantu Mereka Mengolah Kanon Penobatan Dewa Phoenix S Itu Juga Cukup Bagi Mereka Untuk Mewariskannya Kepada 5 Generasi Atau Lebih Bibir Yunce Sedikit Terbuka Mu Bingyun Memang Memiliki Hubungan Yang Tidak Biasa Dengan Istana Abadi Awan S Mungkin, Hadiah Besar Yang Dia Berikan Terkait Dengan Dia Mendapatkan Kembali Hidupnya Karena Istana Abadi Awan S Dan Jika Seseorang Bisa Menjadi Murid Langsung Dari Raja Alam Maka Mereka Bisa Menerima Setetes Darah Asal Phoenix S Ini Mungkin Adalah Hal Yang Sangat Diinginkan Oleh Semua Praktisi Di Alam Lagu Salju Kata Mu Bingyun Lembut Mata Yunce Menatap Lurus Kedepan Dan Dia Tidak Bisa Berkata Apa-Apa Untuk Waktu Yang Lama Ah, Desah Mu Bingyun Pelan Darah Dewa Phoenix S Sangat Berharga Dan Tidak Dapat Beregenerasi Menggunakan Setetes Berarti Berkurang Satu Tetes Darah Jadi Sebagian Besar Garis Keturunan Yang Diberikan Kepada Murid Istana Phoenix S Bukanlah Darah Asal Sebaliknya Mereka Memilih Sari Darah Dari Pewaris Langsung Dan Mencairkannya Kecuali Ada Seseorang Yang Sangat Berbakat Dan Bertalenta Maka Mereka Akan Diberikan Setetes Darah Asal Dan Diajari Langsung Oleh Raja Alam Ini Juga Merupakan Hal Yang Paling Tidak Berdaya Dari Sekte Phoenix Ilahi S Saya Kekuatan Ilahi Dari Garis Keturunan Ilahi Dari Kekuatan Lain Dapat Diwarisi Dari Generasi Ke Generasi Melalui Reproduksi Dan Perluasan Kekuatan Mereka Sekalipun Mereka Tidak Menerima Murid Dari Luar Mereka Akan Tetap Menjadi Lebih Kuat Dari Generasi Ke Generasi Adapun Klan Phoenix S Kami Semakin Tinggi Kami Mengolah Kanon Penganugerahan Ilahi Phoenix S Semakin Sulit Bagi Kami Untuk Mereproduksi Jika Kita Hanya Mengandalkan Mewariskan Garis Keturunan Kita Sekte Ini Hanya Akan Menjadi Lebih Lemah Dari Generasi Ke Generasi Oleh Karena Itu Kami Perlu Mengandalkan Penerimaan Murid Dalam Jumlah Besar Dari Klan Lain Untuk Melanjutkan Kesejahteraan Kami Namun Jumlah Darah Phoenix S Sudah Sangat Langka Akan Tiba Saatnya Darah Itu Akhirnya Abis Masa Depan Sekte Phoenix Ilahi S Memang Sangat Meremehkan Setelah Berbicara Mu Bingyun Menghela Nafas Sekali Lagi Alasan Dia Menjelaskan Adalah Karena Dia Pikir Yunce Terkejut Dengan Sistem Aneh Dari Sekte Phoenix Ilahi S Tapi Dia Benar-Benar Salah Paham Alasan Yunce Terkejut Adalah Karena Sekte Phoenix Ilahi S Adalah Sekte Paling Pelit Nomor Satu Di Alam Lagu Salju Murid Berpangkat Tinggi Hanya Dapat Menerima Seper Sepuluh Ribu Tetes Darah Phoenix S Dan Kemungkinan Besar Itu Hanya Sari Darah Encer Dari Beberapa Pewaris Murid Inti Hanya Memiliki Seper Seribu Tetes Darah Phoenix S Meskipun Rata-Rata Hanya Ada Satu Murid Langsung Untuk Raja Alam Setiap Seribu Tahun Sekali Mereka Masih Hanya Diberi Setetes Darah Asal Phoenix S Di Dalam Tubuhnya, Ada Total Tiga Tetes Darah Phoenix, Enam Tetes Darah Dewa Naga, Sembilan Tetes Darah Gagak Emas Dan Semuanya Adalah Darah Asal Dia Juga Memiliki Sumsum Dewa Naga Dan Tanpa Henti Dapat Menghasilkan Lebih Banyak Darah Dewa Naga Miliknya Dia Mungkin Akan Terkejut Dengan Tingkat Ketebalan Garis Keturunan Dewa Naga Miliknya Saat Ini Ini Adalah Alam Lagu Salju, Sebuah Dunia Yang Jauh Lebih Tinggi Dari Dunia Yang Pernah Dia Tinggali Sebelumnya Sungguh Menyedihkan Di Sini Setelah Itu, Dia Memikirkannya Lebih Keras Dan Kemudian Mulai Memahaminya Warisan Para Dewa Di Benua Tiansuan Dan Alam Iblis Ilusi Ditemukan Belum Lama Ini Dan Sangat Sedikit Yang Bisa Menerima Anugerah Terutama Warisan Dewa Naga, Dialah Satu-Satunya Yang Telah Lulus Ujian, Jadi Dia Secara Alami Bisa Langsung Menerima Darah Asal Satu-Satunya Pengecualian Adalah Sekte Phoenix Ilahi Dengan Sejarah Hanya 5.000 Tahun, Tidak Ada Lagi Darah Asal Dalam Sekte Phoenix Ilahi Karena Beberapa Lusin Tetes Darah Phoenix Terakhir Semuanya Diberikan Kepada Feng Shui Air Dan Di Alam Dewa, Dengan Sejarah Jutaan Tahun Sudah Jarang Mereka Masih Memiliki Sisa Asal Tapi Ngomong-ngomong, Jika Bukan Karena Keterbatasan Reproduksi Yang Dimiliki Klan Phoenix S, Mereka Tidak Perlu Secara Paksa Menyimpan Sebagian Darah Asal Mereka N. Against the Gods, Episode 946 Kota Salju Yang Membekukan Ketiganya Tanpa Disadari Telah Terbang Melewati Beberapa Ribu Kilometer Wilayah Salju Alam Lagu Salju Tidak Memiliki Lautan Udara, Hanya Lautan Es Yang Tak Terbatas Selama Beberapa Ribu Kilometer Perjalanan, Alam Lagu Salju Sangat Menyentuh Yunce Selain Aura Alam Dewa Yang Benar-Benar Berbeda Dari Aura Bintang Kutub Biru, Ada Keheningan Kosong Yang Menyesakkan Wilayah Lagu Salju Jauh Lebih Luas Daripada Bintang Kutub Biru, Tetapi Entah Itu Jumlah Manusia Atau Hewan Buasnya, Jumlahnya Sangat Sedikit Di Sini Kita Sudah Sampai, Kata Mu Bing Yun Sambil Membuka Matanya Yang Telah Beristirahat Sepanjang Waktu Arah Penerbangan Tiba-Tiba Bergeser Ke Bawah Lautan Awan Tersebar Dan Dunia Besar Yang Diselimuti Kabut Es Ilusi Langsung Muncul Di Hadapan Yunce Suhu Tiba-Tiba Turun Dan Energi Langit Dan Bumi Yang Awalnya Sangat Padat Dengan Cepat Menjadi Lebih Kaya Meskipun Mereka Berada Jauh Di Atas Langit, Dunia Yang Luas Ini Tampaknya Tidak Memiliki Batas Di Dalam Kabut Es, Pemandangan, Kota Asal Es Dan Es Tersebar Di Seluruh Wilayah Mereka Ditutupi Dengan Lapisan Kekuatan Yang Sangat Tajam Sehingga Menimbulkan Sedingin Es Menyebabkan Yunce Tanpa Sadar Menahan Nafas Kicauan Tangisan Panjang Menembus Langit Yang Tinggi Seekor Burung Besar Yang Lebar Tubuhnya Setidaknya Beberapa Kilometer Terbang Dari Kabut Es Pendekatannya Membawa Perasaan Menindas Yang Menyebabkan Seluruh Tubuh Yunce Menjadi Kaku Baginya, Itu Adalah Sebuah Hal Yang Luar Biasa Dan Benar-Benar Tidak Dapat Dipahami Dia Yakin Burung Besar Ini Hanya Membutuhkan Sekejap Untuk Menghapusnya Dari Dunia Ini Namun, Burung Besar Itu Tidak Memiliki Sedikit Permusuhan Di Auranya Faktanya, Ia Mengubah Jalur Penerbangannya Dan Secara Aktif Memberi Jalan Bagi Mereka Rupanya Seruan Panjang Itu Adalah Seruan Salamnya Detik Berikutnya, Yunce Terpana Melihat Bayangan Yang Tak Terhitung Banyaknya Di Dalam Kabut Es Yang Memenuhi Udara Ada Burung Biru Besar, Binatang Putih Bertanduk Tunggal Dan Segala Jenis Binatang Es Berbentuk Aneh Bahkan Ada Naga Es Sepanjang Beberapa Kilometer Binatang-Binatang Besar Yang Terbang Melintasi Langit Dunia Ini Semuanya, Tanpa Kecuali, Binatang-Binatang Besar Yang Memiliki Atribut Es Dan Salah Satu Dari Mereka, Bahkan Yang Paling Lemah, Membuat Yunce Gemetar Ketakutan Ini Adalah Alam Phoenix Es, Tempat Sekte Phoenix Ilahi Es Berada, Mi Bingyun Menceritakan Dengan Suara Lembut Sekte Phoenix Ilahi Es Kami Tidak Boleh Sama Dengan Sekte Yang Kamu Kenal Dunia Phoenix Es Berukuran Hampir Sama Dengan Benua Tian Suan Tetapi Jumlah Penduduknya Tidak Lebih Dari 200 Juta Orang Di Sini 200 Juta Yunce Terkejut 200 Juta Orang Ini Semuanya Anggota Sekte Phoenix Ilahi Es Tidak, Mu Bingyun Menggelengkan Kepalanya Dari Murid Istana Hujan Salju Terendah Hingga Master Sekte Utama Tertinggi, Sekte Phoenix Ilahi Es Hanya Memiliki Total 10 Juta Anggota Sedangkan Yang Lainnya, Mayoritas Adalah Praktisi Profound Alam Lagu Salju Dengan Minoritas Adalah Pendaki Alam Rendah Untuk Memasuki Sekte Phoenix Ilahi Es, Mereka Akan Tinggal Di Dalam Dunia Phoenix Es Sepanjang Tahun Untuk Menjaga, Menetap Di Dunia Phoenix Es Dan Bahkan Membangun Beberapa Kekuatan Dengan Berbagai Ukuran Di Sini Kamu Mungkin Dapat Melihat Alam Phoenix Es Sebagai Negara Istimewa Dengan Sekte Phoenix Ilahi Es Sebagai Intinya Tempat Antara Sekte Phoenix Ilahi Es Dan Perbatasan Alam Phoenix Es Adalah Generasi Praktisi Mendalam Yang Bekerja Keras Dengan Harapan Dapat Bergabung Dengan Sekte Phoenix Ilahi Es Menatap Mubing Yun Sedikit Bergeser Saat Dia Pelan-Pelan, Kakak Perempuan Kabut Semakin Reduk Saat Yun Che Secara Bertahap Bisa Melihat Apa Yang Ada Di Bawah Mereka Siluet Biru Yang Tidak Jelas Muncul Yun Che Bisa Mengenali Ekor Burung Phoenix Pada Pandangan Pertama Namun, Sangat Berbeda Dengan Burung Phoenix Api, Ekor Burung Phoenix Ini Memiliki Warna Biru Sedingin Es Yang Mengalir Ada Sebuah Kota Atau Istana Besar Di Atas Setiap Bulu Burung Phoenix Bentuk Dari Sekte Phoenix Ilahi Es Tepatnya Adalah Phoenix Es Yang Terletak Dengan Panjang Lebih Dari 50.000 Kilometer Dari Utara Ke Selatan Dengan Penglihatan Yun Che, Bahkan Pada Ketinggian Seperti Itu, Dia Hanya Bisa Melihat Siluet Ekor Burung Phoenix Mungkinkah Phoenix Es Benar-Benar Merupakan Jenis Phoenix Es? Es Di Bawah Kaki Mereka Tiba-Tiba Berakselerasi Saat Ini, Cukup Cepat Hingga Membuat Yun Che Tanpa Sadar Menutup Matanya Ketika Dia Membukanya, Kecepatan Es Tiba-Tiba Melambat Sebelum Berhenti Sepenuhnya Ding! Di Tengah Suara Ringan, Es Menghilang Dan Kaki Yun Che Mendarat Di Lantai Kristal Es Yang Sangat Keras Di Hadapannya Terdapat Banyak Bangunan, Istana, Dan Bangunan Yang Luar Biasa Tinggi Yang Tingginya Paling Banyak 3 Kilometer Dan Yang Terpendek Hampir 300 Meter Semuanya Dibangun Dengan Kristal Es Dan Memantulkan Cahaya Sedingin Es Di Kawasan Ini, Unsur Es Begitu Kaya Dan Aktif Hingga Mencapai Puncaknya Jika Dia Melihat Ke Atmosfer, Dia Akan Melihat Siluet Diselimuti Putih Atau Biru Yang Bergerak Cepat Dan Siluet Jenis Binatang Es Yang Dalam Dan Bahtera Yang Dalam Dari Waktu Ke Waktu Di Batas Ekstrimnya Menampilkan Terdapat Sebuah Istana Setinggi 3 Kilometer Yang Lebih Besar Dari Seluruh Kota Kekaisaran Changfeng Di Samping Istana Ada Seekor Burung Phoenix Kristal Es Dengan Sayapnya Terbentang, Seolah Sedang Terbang Kekuatan Yang Tersisa Begitu Kuat Hingga Hampir Menyelamatkan Seluruh Dunia Segalanya Tampak Seolah-olah Dia Telah Tiba Di Negeri Ajaib Yang Dipenuhi Es Dan Salju Wilayah Salju Es Ekstrim Dapat Dikatakan Sebagai Wilayah Terdingin Dan Paling Murni Di Benua Tian Suan Dengan Elemen Paling Terbuka Dan Aktif Namun Jika Dibandingkan Dengan Tempat Ini, Itu Hanya Sekedar Debu Fiyuh! Kami Akhirnya Kembali Ini Adalah Pertama Kalinya Saya Pergi Selama Ini Setelah Memasuki Sekte Phoenix Ilahi Musia Olan Menutup Matanya Dan Menghirup Udara Dingin Murni Di Tempat Ini Meskipun Dia Baru Tinggal Selama Sebulan, Aura Benua Tian Suan Masih Keruh Hingga Dia Tidak Bisa Menahannya Ini Adalah Alam Phoenix Es Mi Bingyun Memandang Yunce Dan Berkata, Di Depan Adalah Kota Salju Es, Tempat Di Mana Aula Salju Es Berada Murid Tidak Resmi Tidak Diperbolehkan Masuk Dan Keluar Sesuka Hati Jika Mereka Bertemu Dengan Murid Sekte Tersebut, Mereka Pasti Akan Di Interogasi Namun, Karena Kamu Dibawa Kesini Olehku, Kamu Tidak Perlu Khawatir Kakak Sudah Tahu Bahwa Saya Telah Kembali Aku Harus Segera Mendiskusikannya, Jangan Sampai Dia Terlalu Khawatir Saya Juga Akan Menceritakan Situasi Kamu Kepadanya Secara Sepintas, Kata Mu Bingyun Ah! Mu Xiaolan Dengan Lembut Tersentak Kemudian, Dia Menundukan Dan Menahannya Dengan Suara Kecil Bahkan Sulit Bagi Seseorang Seperti Kakak Senior Hanyi Untuk Melihat Raja Alam Yang Agung Bagaimana Bisa Raja Alam Yang Agung Repot-Repot Dengan Penjahat Kecil Di Alam Bawah Seperti Dia? Mu Bingyun Sedikit Menenangkan Xiaolan, Kakak Pasti Tidak Akan Memperlakukannya Dengan Tidak Adil Hanya Berdasarkan Fakta Bahwa Yun Che Menyelamatkan Hidup Jadi, Yun Che, Kamu Tidak Perlu Terlalu Gugup Di Sini Dan Melakukan Saja Tempat Ini Sebagai Tempat Kultivasi Biasa Baiklah, Yun Che Menganggup Kalau Begitu, Aku Akan Merepotkanmu Praktisi Profound, Bahkan Mereka Yang Berasal Dari Alam Lagu Salju Yang Datang Ke Sekte Phoenix Ilahi Es Untuk Pertama Kalinya, Semuanya Akan Ketakutan Para Ascender Dari Alam Rendah Akan Menjadi Lebih Tegang, Sehingga Mereka Akan Mengecil Hingga Ketitik Terkecil Namun, Apa Yang Dilihat Mu Bingyun Dari Wajah Yun Che Sebenarnya Adalah Rasa Ingin Tahu Yang Mendalam Dan Bahkan Sedikit Mengasyikkan Tanpa Diduga, Tidak Ada Sedikitpun Rasa Tegang Yang Ditemukan Di Sana Xiaolan, Bawalah Yun Che Ke Aula Utama Salju Yang Membeku Gunakan Namaku Untuk Langsung Mengambil Giyok Terukir Phoenix S Untuk Yun Che Sehingga Dia Bisa Menjadi Murid Aula Salju Esan Adapun Di Aula Mana Dia Akan Ditempatkan, Biarkan Takdir Yang Memutuskan Setelah Itu, Ajak Dia Berjalan-Jalan Di Kota Salju Es Ya Tuan, Mu Xiaolan Menuruti Keengganan Tertulis Di Seluruh Wajahnya Selain Itu, Izinkan Saya Mengatakan Ini Lagi Kamu Tidak Boleh Memberitahu Siapapun Bahwa Yun Che Menyembuhkan Racunku Dan Mempelajari Kanon Penobatan Dewa Phoenix S Jangan Khawatir Guru, Saya Pasti Tidak Akan Mengeluarkan Kecuali Katapun Mu Bing Yun Sedikit Mengangguk Dia Dengan Cepat Bangkit, Berubah Menjadi Garis Biru Dan Benar-Benar Menghilang Dari Pandangan Mereka Serius, Kenapa Dia Memperlakukannya Dengan Sangat Baik Tidak Diketahui Berapa Kali Mu Xiaolan Menggumamkan Kata-Kata Itu Tapi Dia Melakukannya Lagi Dengan Nada Yang Mengandung Nada Cemburu Yang Berbeda Uhuk, Adik Xiaolan Begitu Yun Che Mengucapkan Kata-Kata Itu, Mu Xiaolan Segera Membalas Dengan Cepat Dan Menjawab Dengan Agresif, Adik Xiaolan Yang Luar Biasa Panggil Aku Kakak Perempuan Kakak Perempuan Selain Itu, Sebelum Aku Membawamu Ke Kota Salju Pembeku, Sebaiknya Kau Ingat Ini Baik-Baik Kau Tidak Boleh Berlari Diam-Diam Kemana Pun Kau Suka, Tidak Boleh Mengatakan Hal Sembarangan, Dan Matamu Tidak Boleh Berkeliaran Sembarangan Terutama Karena Sekte Phoenix Ilahi Es Kita Memiliki Lebih Banyak Murid Perempuan, Ji Kamu Kamu Pasti Tidak Bisa Melakukan Hal-Hal Yang Tidak Seharusnya Kamu Lakukan Jika Tidak Jika Tidak, Jangan Salahkan Saya Karena Tidak Memperingatkan Kamu Hal-Hal Yang Tidak Boleh Saya Lakukan Hal Apa Yang Tidak Boleh Saya Lakukan? Yun Che Bertanya Dengan Wajah Penuh Kepolosan Singkatnya Lakukan Saja Apa Yang Aku Suruh Kalau Tidak, Lebih Baik Kamu Duduk Dan Berdiri Di Sana Tanpa Melakukan Apapun Musya Olan Berkata Dengan Suara Yang Sangat Keras Dipahami Yun Che Memberikan Jawaban Yang Agak Tidak Berdaya Huff, Itu Patuh Musya Olan Mengangguk Puas Setelah Melihat Orang Jahat Rendahan, Ini Berperilaku Cukup Baik Di Bawah Tegurannya Kemudian, Dia Terbang, Ikuti Saya Di Bawah Bimbingan Musya Olan, Yun Che Memasuki Kota Salju Yang Membeku Aula Salju S Terletak Di Dalam Dan Langsung Menuju Ke Aula Utama Salju S Aula Istana Setinggi 3 Kilometer Yang Pertama Kali Dilihat Yun Che Saat Kedatangannya Adalah Aula Utama Salju Yang Membeku Di Sebelah Utara Aula Utama Salju S Juga Terdapat 108 Aula Salju S Dan Semuanya Seukuran Kota Di Alam Bawah Setelah Memasuki Kota Salju S, Aura Di Sekitarnya Berubah Sekali Lagi Aura S Yang Sangat Padat Menyerang Wajahnya Saat Sosok Manusia Juga Bertambah Dalam Garis Pandangnya Pada Saat Inilah Yun Che Tiba-Tiba Teringat Akan Ungkapan Yang Pernah Diucapkan Jasmine Dia Menyulap Energi Dan Tangannya Tiba-Tiba-Tiba Mencapai Depan Saat Lonjakan Bang, Dengan Kekuatan Yun Che, Apakah Itu Benua Tian Suan Atau Alam Iblis Ilusi, Serangan Ini Cukup Untuk Membuat Ruang Gua Dalam Skala Besar Pada Saat Ini, Energi Yun Che Yang Dalam Memang Menciptakan Suara Ledakan Energi Yang Memekahkan Telinga, Tetapi Ruang Melupakan Tentang Ruang Yang Menganga, Distorsi Atau Riak Terkecil Apapun Telah Tercipta Yun Che Pada Saat Itu, Jasmine Mengatakan Bahwa Hukum Tata Ruang Alam Dewa Jauh Melebihi Hukum Tata Ruang Di Benua Tian Suan Dengan Kekuatan, Bahkan Jika Dia Menggunakan Seluruh Kekuatan, Dia Harus Melupakan Kerusakan Sekecil Apapun Pada Ruang Alam Dewa Pada Saat Itu, Dia Agak Meragukan Kata-Katanya Tetapi Sekarang Dia Benar-Benar Mengerti Bahwa Jasmine Tidak Melebih-lebihkan Sedikitpun Saat Itu Alam Dewa Dan Alam Bawah Benar-Benar Merupakan Dua Alam Eksistensi Yang Berbeda Apa Yang Sedang Kamu Lakukan Suara Di Belakangnya Menyebabkan Musya Olan Was Pada Saat Dia Berbalik Oh, Aku Hanya Ingin Tahu Apa Yang Dibicarakan Dewimu, Phoenix S. Engrafet Jade, Tadi, Kata Yun Che Pada Dasarnya Ini Adalah Papan Nama Yang Mengatakan Bahwa Kamu Adalah Murid Dari Sekte Phoenix Ilahi Es Musya Olan Menahannya Saat Dia Menjelaskan, Murid Dengan Peringkat Berbeda Dari Sekte Phoenix Ilahi Es Juga Akan Memiliki Phoenix S. Engrafet Jade Yang Berbeda Istana Hujan Salju Berwarna Biru Muda, Aula Salju Es Berwarna Biru Es Dan Istana Phoenix Es Kami Berwarna Biru Langit Kemudian, Dia Menunjuk Pada Batu Yang Berkilauan Di Sekitar Tulang Selangka Kirinya Yang Mengeluarkan Cahaya Biru Ilusi Lihat, Ini Dia Semakin Dalam Warnanya, Semakin Tinggi Peringkat Kamu Ini Adalah Bukti Identitas Kamu Dan Juga Dapat Digunakan Untuk Menyimpan Barang, Mengirimkan Suara Atau Bahkan Menyerap Energi Dingin Untuk Membantu Kamu Dalam Memukul Formasi Teleportasi Dengan Berbagai Ukuran Dalam Sekte Juga Memerlukan Phoenix S. Engrafet Jade Untuk Diaktifkan Giyok Berukir Yang Berbeda Juga Mengaktifkan Formasi Teleportasi Yang Berbeda Misalnya, Setelah Kamu Mendapatkan Ukiran Batu Giyok Di Aula Salju Es, Kamu Hanya Dapat Mengaktifkan Formasi Teleportasi Di Aula Salju Es Dan Istana Hujan Salju Jika Kamu Ingin Pergi Ke Wilayah Istana Phoenix S. Huff, Kemungkinan Besar Kecuali Guru Atau Saya Mengajak Kamu Oh, Kata Yun Che Pada Saat Ini, Dua Murid Aula Salju Es Berkilau Putih Mendekat Ketika Mereka Melihat Mu Siaolan, Mereka Buru-Buru Melangkah Maju Dan Membungku, Kakak Senior Siaolan Aneh, Kenapa Hanya Sedikit Orang Yang Ada Di Sini Hari Ini Apa Yang Terjadi Hari Ini? Mu Siaolan Bertanya Gadis Di Sebelah Kanan Menjawab, Sebagai Balasan Kepada Kakak Senior, Hari Ini Adalah Hari Terakhir Ujian Murid Baru Tahun Ini Di Aula Salju Es Master Aula Utama Telah Memerintahkan Semua Murid Tanpa Tugas Untuk Tinggal Di Aula Masing-Masing Jika Mereka Tidak Memiliki Urusan Khusus, Tidak Ada Yang Diperbolehkan Berjalan-Jalan Dengan Santai Oh, Benar Mu Siaolan Menyadarinya Itu Benar-Benar Terjadi Akhir-Ahir Ini, Aku Benar-Benar Melupakannya Kakak Senior Siaolan, Ini Gadis Di Sebelah Kanan Memandang Yun Che Kekuatan Aura Yang Mendalam Hanya Ada Di Alam Soverein Profound Dan Dia Tidak Memiliki Phoenix S. Engrafet Jadi-Jadi Dia Adalah Individu Yang Mempertanyakan Yang Seharusnya Tidak Muncul Di Area Ini Dia Adalah Seseorang Yang Dibawa Oleh Tuanku Kesini Dari Alam Bawah Mulai Sekarang, Dia Akan Menjadi Adik Laki-Lakimu Mu Siaolan Dengan Santai Menjelaskan, Lalu Menunjuk Ke Arah Yun Che Baiklah, Ayo Berangkat Saya Lupa Bahwa Hari Ini Adalah Hari Ujian Murid Baru Di Aula Salju Kita Harus Menerapkan Dan Mengambil Phoenix S. Engrafet Jade Kami Tidak Bisa Mengganggu Tuan Aula Yang Sedang Sibuk Keheranan Terlintas Di Benak Kedua Wanita Di Aula Salju S. Saat Mereka Menyaksikan Mereka Pergi Master Mu Siaolan Yang Juga Merupakan Master Istana Phoenix S. Yang Agung, Membawa Kembali Seseorang Yang Hanya Berada Di Alam Soverein Profound Tingkat Kelima Dari Alam Bawah Ini, Mu Siaolan Adalah Murid Istana Phoenix S. Di Kota Salju Pembeku Yang Satu Peringkat Lebih Rendah Darinya, Dia Bisa Melanggar Hukum Dan Setiap Murid Aula Salju Esan Harus Segera Menyambutnya Saat Bertemu Dengannya Persyaratan Paling Mendasar Untuk Memasak Dengan Aula Salju Es Adalah Melangkah Ke Jalan Ilahi Masuk Ke Alam Divine Origin Juga Hanya Sekedar Mendapatkan Kualifikasi Untuk Berpartisipasi Dalam Ujian Aula Salju Es Setiap Tahun, Banyak Orang Yang Telah Mencapai Alam Divine Origin Masih Belum Memenuhi Syarat Untuk Memasuki Aula Salju Esan Dan Hanya Dapat Melanjutkan Menjadi Anggota Istana Salju Dengan Demikian, Siapapun Yang Ditemuinya Di Kota Salju Pembekuan Akan Melepaskan Aura Jalan Ilahi, Berada Di Alam Divine Origin Yang Tangguh Dan Semuanya Merupakan Orang-Orang Terkenal Yang Unggul Jika Salah Satu Dari Mereka Pergi Ke Bintang Kutub Biru, Mereka Pasti Akan Menjadi Eksistensi Absolut Yang Tiada Tandingannya Ini Adalah Teror Dari Alam Dewa And, Against the Gods, Episode 947 Membuat Segalanya Menjadi Sulit Dengan Statusnya Sebagai Murid Istana Phoenix Es Selain Nama Palace Master Bing Yun, Musi Aolan Membawa Yun Che Ke Aula Utama Salju Es Tanpa Hambatan Meskipun Itu Adalah Aula Besar, Konsepnya Benar-Benar Berbeda Dari Aula Besar, Yang Dikenal Yun Che Begitu Dia Masuk, Seolah-olah Dia Telah Melangkah Ke Dunia Yang Luas Dan Berbeda Aula Itu Tingginya 3 Kilometer Dan Batasnya Tidak Bisa Dilihat Hanya Dengan Pandangan Sekilas Berbeda Dengan Kota Salju Es Yang Sunyi, Tempat Ini Dipenuhi Aura Kuat Yang Tak Terhitung Banyaknya Sekilas, Gelombang Orang Yang Tertata Rapi Ada Dimana-Mana Di Dalam Aula Besar, Menyebar Hingga Ke Ujung Pandangan Seseorang Aura Setiap Orang Disini Sangat Kuat Pastinya Aura Yang Melampaui Alam Soverein Profound, Tanpa Satupun Yang Menyanyikannya Meskipun Ada Begitu Banyak Orang Disini, Aula Besar Masih Sangat Sepi Dan Husuk Para Kultifator Alam Rendah Yang Dapat Menutupi Dunia Mereka Dengan Satu Tangan Semuanya Memasang Ekspresi Tegang Dan Serius Mereka Diatur Dalam Waktu, Setiap Ekspresi Dan Gerakan Mereka Sangat Hati-Hati Mereka Bahkan Tidak Berani Berbisik Setiap Tim Memiliki Sekitar 10.000 Anggota Dan Mustahil Bagi Yun Che Untuk Melihat Berapa Banyak Tim Yang Hadir Sangat Banyak Yun Che Kagum Beberapa Hari Ini Kebetulan Merupakan Hari Ujian Murid Baru Di Aula Salju Es Musia Olan Menolaknya Dan Menjelaskan, Pengujian Semacam Ini Terjadi Setiap Tahun Sekali Dan Berlangsung Sekitar 7 Hari Hari Ini Seharusnya Menjadi Hari Terakhir Ia, Lihat, Mereka Membagi Semua Orang Kedalam Kelompok Yang Terdiri Dari 10.000 Orang Dan Mereka Melewati 108 Kelompok Setiap Hari, Yang Sangat Cocok Dengan 108 Aula Di Aula Salju Es Setiap Kelompok Akan Dievaluasi Oleh Wakil Guru Atau Murid Aula Salju Es Dan Terkadang Guru Aula Bahkan Secara Pribadi Datang Untuk Berpartisipasi Selain Penerus Keturunan Phoenix Es, Murid Yang Datang Dari Luar, Terutama Yang Berasal Dari Alam Bawah, Harus Dievaluasi Sebelum Diizinkan Masuk Ke Aula Salju Es Persyaratan Dasar Untuk Dapat Berpartisipasi Dalam Ujian Adalah Telah Mencapai Alam Divine Origin Jika Gagal Dalam Ujian, Mereka Harus Menunggu 5 Tahun Lagi Untuk Mengikuti Ujian Lagi Sedangkan Kamu, Mu Xiaolan Memutar Matanya Kamu Adalah Seseorang Yang Dibawa Oleh Guru, Jadi Kamu Tidak Perlu Melalui Semua Ini Namun, Karena Kamu Sangat Lemah, Jika Kamu Diintimidasi Begitu Kamu Memasuki Aula Salju Es, Aku Tidak Akan Mengejarmu Oh, Yunce Mengangkat Bahu, Sejujurnya, Masuk Melalui Pintu Belakang Adalah Sesuatu Yang Menurutnya Tidak Boleh Dilakukan Sebuah Tim Yang Terdiri Dari 10.000 Orang, 108 Tim, Dengan Alam Divine Origin Hanyalah Ambang Batasnya Dengan Kata Lain, Orang-Orang Yang Dengan Hati-Hati Berpartisipasi Dalam Ujian Ini Bahkan Mungkin Tidak Akan Lulus Ada Lebih Dari 1 Juta Orang Disini Dan Mereka Semua Berada Di Alam Divine Origin Dan Ini Hanyalah Salah Satu Dari Sekian Banyak Hari Ujian Yunce Menarik Napas Dari Udara Dingin Cara Ilahi Yang Dihitung Oleh Suanyuan Wentian Dan Merusak Seluruh Kehidupan Pada Dasarnya Adalah Kubis Gratis Di Sini Ketika Musiaolan Dan Yunce Masuk, Mereka Segera Menarik Perhatian Beberapa Praktisi Menunggu Untuk Dievaluasi Ketika Mereka Merasakan Aura Mendalam Yunce, Semuanya Menunjukkan Ekspresi Jelek Tapi Begitu Mereka Melihat Musiaolan, Yang Memakai Batu Giob Berukir Yang Menandakan Statusnya Sebagai Murid Istana Phoenix S. Di Sebelahnya, Murid-Murid Mereka Berkontraksi Saat Mewujudkannya Berubah Menjadi Rasa Iri Dan Kerinduan Mereka Juga Secara Tidak Sadar Menundukkan Kepala, Tidak Berani Melihat Untuk Kedua Kalinya Kaka Senior Siaolan, Beberapa Murid Yang Berjaga Dan Berkata Dengan Agah Hormat, Bolehkah Kami Bertanya Apakah Kamu Berada Di Sini? Atas Nama Tuanku, Aku Di Sini Untuk Membelikannya Giob Berukir Salju Yang Membeku Musiaolan Mengisyaratkan Yunce Dengan Memulainya Para Murid Penjaga Memandang Yunce Dan Kemudian Mengungkapkan Ekspresi Terkejut Namun, Bagaimana Mereka Berani Mengeluarkan Perintah Master Istana Phoenix S. Seseorang Segera Menjawab, Silakan Datang Kesini Namun, Karena Ini Adalah Hari Ujian, Petugas Urusan Umum Tidak Berada Di Istana Giob Phoenix Melainkan Di Sini, Mengawasi Ujian Bersama Penguasa Aula Utama Kami Aku Akan Membawamu Menemui Mereka Tuan Aula Utama Alis Musiaolan Berkedut, Seolah-olah Dia Punya Masalah Dengan Master Aula Utama Ini Dia Memposisikan Tangan Dan Berkata, Tidak Perlu, Saya Sudah Menemukan Auranya Pergi Urus Misimu Sendiri Yunce, Ayo Pergi Musiaolan Berkata Dengan Aga Anggun Sebelum Membawa Yunce Langsung Menuju Bagian Dalam Aula Utama Sangat Jelas Bahwa Hirarki Dalam Murid-Murid Sekte Phoenix Ilahi S. Cukup Jelas Di Depan Murid Istana Phoenix S. Murid-Murid Aula Salju S. Sama Hormatnya Dengan Pelayan Setelah Berjalan Cukup Lama Melalui Aula Besar Yang Husyuk, Mereka Akhirnya Berhenti Didekat Sekelompok Praktisi Mendalam Yang Sedang Menunggu Untuk Dievaluasi. Musiaolan Berjalan Menuju Seorang Pria Pria Parubaya Dengan Jubah Panjang Berwarna Biru Tua Saat Dia Mendekat, Pria Parubaya Berbaring Biru Itu Langsung Merasakannya, Kembali Dan Tersenyum. Oh! Bukankah Ini Siaolan? Mengapa Kamu Di Sini? Musiaolan Menjawab Dengan Hormat, Siaolan Menyapa Senior Susan. Saya Di Sini Atas Nama Guru Saya Untuk Memberikan Yunce Batu Giok Berukir Aula Salju S. Yunce, Ini Adalah Pejabat Umum Aula Salju Esan, Senior Susan. Cepat Dan Sambut Dia. Yunce Berjalan Kedepan Dan Meniru Salam Musiaolan. Junior Yunce Menyapa Senior Susan. Perintah Tuanmu. Saat Mususan Memandang Yunce Sekilas, Keheranan Mendalam Melintasi Kedalaman Matanya. Dia Kemudian Bertanya, Sepertinya Istana Aster Bing Yun Sudah Lama Tidak Bergabung Dengan Sekte Tersebut. Mungkinkah Istana Master Bing Yun Telah Membawa Anak Ini Dari Alam Bintang Yang Berbeda? Iya, Jawabmu Siaolan Jujur, Guru Membawa Dari Alam Rendah Yang Disebut Bintang Kutub Biru. Alam Bawah. Mususan Bahkan Lebih Terkejut Lagi. Dia Belum Pernah Mendengar Tentang, Bintang Kutub Biru, Sebelumnya Tetapi Dia Tidak Bertanya Lebih Jauh. Dia Hanya Mengangguk Pelan, Jika Aku Mengingatnya Dengan Benar, Kepala Istana Bing Yun Tidak Pernah Membawa Kembali Praktisi Mendalam Dari Alam Bawah Namun Dia Membuat Sesuatu Yang Mengejutkan Kali Ini. Meskipun Kekuatan Profan Anak Ini Rendah, Dia Pasti Memiliki Kualitas Yang Melebihi Yang Lain. Hoho, Ikuti Aku. Oh Benar, Bagaimana Kondisi Kesehatan Kepala Istana Akhir-akhir Ini? Saat Mu Xiaolan Hendak Menjawabnya, Suara Wanita Yang Melengking Terdengar Dari Belakang. Huff, Bukankah Ini Mu Xiaolan Dari Istana 36? Hari Ini Adalah Hari Rekrutmen Hebat Di Aula Salju Es, Untuk Apa Kamu Di Sini? Yun Che Melihat Tubuh Mu Xiaolan Tiba-Tiba Menegangkan Karena Suara Ini Dan Bahkan Penampilannya Menjadi Sedikit Tidak Sedap Dipandang. Dia Berhenti Sejenak Sebelum Akhirnya Berbalik. Dia Menundukkan Kepalanya Dan Berkata, Xiaolan Memberi Salam Kepada Guru Aula Feng Su. Saya Disini Atas Perintah Guru Saya. Yun Che Juga Berbalik. Wanita Yang Mendekat Itu Mengenakan Pakaian Biru, Rambut Panjangnya Panjang, Mata Poenixnya Sedikit Sipit. Di Dalam Matanya Yang Indah Ada Niat Dingin Yang Membuat Seseorang Tidak Berani Menatap Lurus Ke Arahnya. Dan Niat Dingin Ini Dituangkan Pada Mu Xiaolan. Dan Berdasarkan Penampilan Mu Xiaolan, Dia Jelas-Jelas Takut Dan Juga Sepertinya Tidak Menyukai Orang Ini. Mu Bing Yun. Ketika Dia Menyebut Nama Mu Bing Yun, Sudut Bibir Mu Feng Su Jelas Berakhir Dengan Sedikit Permusuhan. Apa Yang Dia Ingin Kamu Lakukan? Ho Ho, Masalah Kecil, Katamu Susan Sambil Tersenyum. Dia Memandang Yun Che. Junior Ini Adalah Praktisi Mendalam Yang Dibawa Oleh Master Istana Bing Yun Dari Alam Bawah. Istana Master Bing Yun Ingin Dia Memasuki Aula Salju Es. Saya Baru Saja Akan Membawa Bersamaku Untuk Mendapatkan Giyok Terukir Phoenix S. Sedangkan Untuk Aula Mana Dia Akan Bergabung, Karena Ketua Istana Bing Yun Belum Menentukan Hal Itu Dalam Permintaannya, Bagaimana Kalau Aku Menyerahkannya Kepada Penguasa Aula Utama Untuk Memutuskannya. Tuan Aula Utama. Bentuk Sapaan Ini Langsung Mengejutkan Yun Che. Mu Feng Su Master Aula Utama Aula Pembekuan Salju, Pemimpin Dari 108 Aula Salju Esan, Beberapa Ratus Master Aula Dan Wakil Master Aula, Serta Lebih Dari 2 Juta Murid Aula Salju Esan. Ini Adalah Orang Yang Kedudukannya Sangat Tinggi Di Seluruh Sekte Phoenix Ilahi S. Alam Bawah. Dia. Hubungannya Dengan Aula Salju Es. Mu Feng Su Telah Memperhatikan Yun Che sejak Awal Tetapi Dia Hanya Memberikan Pandangan Sekilas Karena Dia Tidak Memiliki Aura Yang Bahkan Menyentuh Pinggiran Jalan Ilahi. Dia Tidak Memenuhi Syarat Untuk Memberikan Pandangan Kedua. Mu Feng Su Tiba-Tiba Mengulurkan Tangan Dan Menunjuk Ke Arah Yun Che. Kau Membiarkan Alam Bawah Sampah Menjadi Seperti Dia, Yang Bahkan Belum Melangkah Ke Jalan Ilahi, Bergabung Dengan Aula Salju Esanku. Huff, Hanya Lelucon Besar. Tempat Seperti Apa Yang Kamu Gunakan Di Aula Salju Esanku. Suara Mu Feng Su Sangat Tinggi Dan Hampir Menyebar Kesebagian Besar Aula Utama. Semua Praktisi Terdekat Yang Menunggu Evaluasi Mengangkat Alis Mereka Dan Menghancurkan Yang Tak Terhitung Jumlahnya Segera Muncul Di Yun Che. Hanya Di Tingkat Kelima Dari Alam Soverein Profound. Sial, Sampah Seperti Itu Ingin Bergabung Dengan Aula Salju Es. Ketika Saya Berada Di Alam Soverein Profound Tingkat Kelima, Saya Bahkan Tidak Bisa Memasuki Istana Salju. Dia Sebenarnya Ingin Memasuki Aula Salju Es. Dia Meminum Obat Yang Salah. Set, Jangan Bicara Omong Kosong. Dia Mungkin Memiliki Pendukung. Tidakkah Kamu Melihat Bahwa Dia Dibawa Oleh Murid Istana Phoenix S. Tapi Dari Apa Yang Dikatakan Oleh Master Aula Utama, Dia Sepertinya Berasal Dari Alam Bawah. Cih, Sampah Seperti Ini Yang Masuk Melalui Pintu Belakang Memang Ada Dimana-Mana. Seorang Praktisi Mendalam Yang Datang Dari Alam Rendah Berkata Dengan Rasa Iri Dan Jemuh. Alis Yun Che Langsung Berkerut Tapi Dia Segera Tetap Tenang Dan Tidak Mengucapkan Katapun. Namun, Wajah Mu Xiaolan Telah Berubah Beberapa Kali. Dia Sedikit Menggigit Dan Berkata, Ini Adalah Niat Guru. Terus, Suara Mu Feng Su Tiba-Tiba Menjadi Lebih Tinggi. Sekte Phoenix Ilahi Es Kami Adalah Tempat Suci Nomor Satu Di Alam Lagu Salju. Alasan Mengapa Kami Mencapai Hari Ini Adalah Karena Peringkat Kami Yang Ketat Dan Sistem Yang Tidak Memihak. Murid Kelas Satu Adalah Masa Depan Sekte Kami Tetapi Sampah Yang Ingin Menerima Perlakuan Istimewa Harus Pergi Ketempat Sampah Seharusnya Dibuang. Tidak Seorang Pun Boleh Dengan Egois Melampaui Batasnya Dan Menyanyiakan Sumber Daya Kita Untuk Sampah Ini. Sebagai Kepala Istana, Dia Harus Menjadi Teladan Dan Tegas Pada Dirinya Sendiri. Tapi Apa? Saat Mu Xiaolan Hendak Mengatakan Sesuatu, Dia Dihentikan Oleh Suara Tegas Mu Feng Su. Mata Poeniksnya Sedikit Tenggelam Saat Dia Dengan Tajam Mengungkapkan Setiap Kata, Jika Aku Membiarkan Sampah Di Tahap Tengah Alam Soverein Profound Yang Bahkan Belum Pernah Menyentuh Ambang Pintu Jalan Ilahi Bergabung Dengan Aula Salju Es Begitu Saja, Dimana Martabatnya. Aula Salju Esanku. Dia Menunjuk Pada Praktisi Yang Selalu Mengantri Untuk Dievaluasi. Dan Dimana Saya Akan Menempatkan Para Praktisi Mendalam Yang Mengalami Kesulitan Yang Tak Terhitung Banyaknya Ini Hingga Akhirnya Dapat Berdiri Di Sini. Jika Kita Tidak Bisa Menjalankan Sikap Yang Tidak Memihak Yang Paling Mendasar Sekalipun Dan Dengan Berani Bertindak Karena Keegoisan, Wajah Dan Martabat Apa Yang Akan Kita Miliki Di Hadapan Mereka. Nada Suara Mu Feng Su Sangat Kuat Dan Menggema. Kata-Katanya Juga Benar, Menyentuh Lubuk Hati Praktisi Profondnya. Kesepakatan Yang Luas Langsung Menggema Saat Semakin Banyak Orang Mengangkat Kepala Mereka, Menyebabkan Suara Kesepakatan Menjadi Lebih Keras Dan Bahkan Lebih Berapi-Api. Emosi Mereka Menenggelamkan Yunce Dan Mu Xiaolan Dalam Dunia Yang Penuh Esensi. Itu Benar. Atas Dasar Apa Sampah Yang Bahkan Tidak Memiliki Kualifikasi Untuk Istana Hujan Salju Dapat Memasuki Aula Salju S. Master Aula Utama Adil Dan Cemerlang. Kami Telah Menyimpannya Selama Bertahun-Tahun Hingga Akhirnya Memasuki Istana Salju, Lalu Kami Dengan Susah Payah Hidup Selama Beberapa Puluh Tahun Di Istana Salju Hingga Akhirnya Memenuhi Persyaratan Untuk Ujian Ini, Dasar Apa Yang Dia Miliki. Keluarlah, Sampah. Berhentilah Membodohi Diri Sendiri Di Sini. Tidak Peduli Seberapa Kuat Pendukungmu, Kamu Tetaplah Sampah. Seperti Yang Diharapkan Dari Master Aula Utama, Meskipun Dia Tegas, Dia Tetap Adil Dan Tidak Memihak. Namun, Ada Juga Beberapa Orang Yang Mengetahui Sedikit Cerita Di Dalam Dan Berbisik Di Antara Kepadatan. Tapi Masalahnya Agak Aneh. Sepertinya Aku Pernah Mendengar Nama, Mu Bing Yun. Itu Adalah Nama Dari 36 Kepala Istana Phoenix S. Status Master Istana Phoenix S. Satu Peringkat Lebih Tinggi Dari Master Aula. Terlebih Lagi, Mu Bing Yun Juga Merupakan Adik Perempuan Dari Raja Alam Yang Agung. Ini, Bukankah Master Aula Utama Cukup Sering Menyerang Istana Tuan Bing Yun? Saya Pernah Mendengar Bahwa Tuan Istana Bing Yun Telah Lama Terinfeksi Racun Dari Alam Dewa Api Dan Ditakdirkan Untuk Mati. Jika Dia Meninggal, Orang Yang Paling Memenuhi Syarat Untuk Sukses Sebagai Master Istana Istana 36 Adalah Master Aula Utama. Namun, Tuan Istana Bing Yun Masih Merupakan Saudara Kandung Dari Raja Alam Agung, Jadi Meskipun Dia Ditakdirkan Untuk Mati, Raja Alam Agung Masih Tidak Ragu Untuk Menyianyiakan Kristal Dan Obat-Obatan Kelas 1 Yang Tak Terhitung Jumlahnya Untuk Memperpanjang Hidup Tuan Istana Bing Yun. Dia Tidak Mati Selama Lebih Dari Seribu Tahun, Yang Menyebabkan Master Aula Utama Tidak Pernah Naik Pangkatnya. Selanjutnya, Beberapa Ratus Tahun Yang Lalu, Beberapa Obat Yang Akan Digunakan Oleh Master Aula Utama Untuk Membantunya Dalam Terobosannya Direnggut Secara Paksa Oleh Raja Alam Yang Agung Untuk Menyelamatkan Master Istana Bing Yun, Menyebabkan Master Aula Utama Tidak Dapat Menghancurkannya. Sampai Hari Ini, Jadi Dia, Oh, Jadi Begitulah. Huh, Pikiran Seorang Wanita Sungguh Menakutkan. Ledakan Kebencian Yang Mengelilinginya Membuatnya Takut. Dia Adalah Seorang Gadis Kecil Yang Gugup Hingga Dia Gemetar Bahkan Ketika Dia Telah Menculik Seseorang, Jadi Bagaimana Dia Bisa Menghadapi, Kemarahan Publik, Seperti Itu Sebelumnya. Dia Langsung Ketakutan Pucat. Mu Feng Su Bahkan Belum Selesai Saat Dia Berteriak Dengan Suara Yang Dalam, Ming Cheng, Kemarilah. Di Bawah Teriakannya, Satu Orang Dengan Cepat Keluar Dari Praktisi Menunggu Untuk Dievaluasi. Setelah Tiba Di Hadapan Mu Feng Su, Dia Bertanya Dengan Hormat, Atas Perintah Kamu, Master Aula Utama. Dia Adalah Li Ming Cheng, Mu Feng Su Mengangkat Alis Poenix-nya, Keponakan Kandungku. Begitu Kata-Kata Itu Keluar, Teriakan Pelan Segera Terdengar Dari Sekeliling Dan Mata Para Praktisi Yang Berdiri Di Sampingnya Melebar Hingga Menjadi Melingkar. Li Ming Cheng Tersenyum, Menyembunyikan Kepuasannya Dengan Sempurna Sambil Tidak Lupa Melirik Yun Che Dengan Pandangan Menghina. Bakat Bawaannya Sangat Mengesankan. Kekuatannya Saat Ini Berada Di Tingkat Ketiga Alam Divine Origin Dan Hanya Ada Garis Tipis Antara Dia Menerobos Ketingkat Keempat. Di Grup Ini, Dia Bisa Dianggap Tidak Setara. Namun, Dia Masih Akan Menerima Evaluasi Ini Dengan Jujur Dan Hanya Bisa Masuk Setelah Dia Lulus. Sebagai Master Aula Utama Di Aula Pembekuan Salju, Aku Masih Belum Terpengaruh Oleh Keegoisan Karena Dia Adalah Keponakanku, Dan Aku Juga Tidak Mengizinkan Dia Untuk Dikecualikan Dari Ujian Karena Bakat Bawaannya. Kualifikasi Apa Yang Dimiliki Oleh Sampah Murni Seperti Dia? Kembalilah Dan Tanyakan Pada Tuanmu, Dia Dengan Berani Menginjak-Injak Martabat Sekte Phoenix Ilahi Eskita Dan Bahkan Dengan Sengaja Mempermalukan Aula Salju Esanku. Teriakan Tajammu Feng Su Dan Nama Yang Tiba-Tiba Dipermalukan Membuatmu Xiaolan Ketakutan Sehingga Dia Mundur Dua Langkah. Pandangan Berbeda Di Sekelilingnya Juga Menyebabkan Pikirannya Kacau Balau. Dia Tergagap, Aku, Aku, Tuan Dia, Dia, Tidak, Mendesah. Saat Suasana Menjadi Lebih Buruk, Mususan, Yang Selama Ini Berdiri Di Samping, Menghela Nafas. Faktanya, Para Master Aula Dan Master Istana Yang Mengatur Agar Orang-Orang Dapat Langsung Memasuki Istana Salju, Aula Salju Esan, Dan Bahkan Istana Phoenix S Adalah Kejadian Biasa Dan Tidak Dianggap Sebagai Masalah Besar. Namun, Dia Sepenuhnya Menyadari Keluhan Antara Mu Feng Su Dan Mu Bing Yun. Apa Yang Menjadi Sasaran Mu Feng Su Bukanlah Masalah Hari Ini, Melainkan Mu Bing Yun. Dia Memiliki Kebencian Yang Terakumulasi Selama Seribu Tahun Terhadap Mu Bing Yun. Dia Angkat Bicara Untuk Menyelesaikan Penghentian Tersebut, Sia Olan, Pergilah Sekarang Dan Tanyakan Pada Tuan Mu Tentang Niatnya. Master Aula Utama, Namun, Ini Adalah Niat Dari Master Istana Bing Yun. Tidak Baik Membiarkan Hal Ini Menjadi Tidak Terkendali, Bagaimana Kalau N. Agains the Gods, Episode 948 Sulit Mengubah Sifat Seseorang. Huff, Manager Umum Susan Benar. Mu Feng Su Bersinar Pelan. Mu Bing Yun Adalah Ketua Istana Phoenix S ke-36 Dan Juga Merupakan Kerabat Dekat Raja Alam Agung. Meskipun Aku Tidak Bisa Membiarkan Keegoisan Ini Terjadi Sebagai Master Aula Utama Di Aula Pembeku Salju, Bagaimana Mungkin Aku Berani Untuk Tidak Memberikan Muka Sedikitpun. Mu Feng Su Mengalihkan Pandangannya Ke Yun Che Dan Berkata, Namamu Yun Che, Kan. Baiklah, Karena Ini Perintah Dari Istana Master Bing Yun, Saya Akan Memberi Kamu Kesempatan. Mereka Yang Ingin Memasuki Aula Salju S Harus Melewati Tiga Tes. Setiap Orang Yang Berdiri Di Sini Hari Ini Telah Lulus Ujian Pertama, Karena Ujian Pertama Adalah Pengujian Kekuatan Profound. Siapapun Yang Kekuatan Lebih Rendah Dari Alam Divine Origin Telah Didiskualifikasi Karena Seseorang Yang Bahkan Belum Menyentuh Jalan Ilahi Tidak Dapat Menerima Ujian Berikutnya. Untuk Seseorang Dengan Tingkat Pukulan Mu, Heh. Mu Feng Su Hampir Tidak Menyembunyikannya Secara Mendalam Di Dalam Tawa Kecilnya. Dengan Posisinya, Dia Jelas Tidak Mengejek Yun Che. Tapi Mu Bing Yun, Yang Membawanya Kesini. Yun Che Tidak Mengucapkan Katapun. Namun, Saya Akan Mengirimkan Hari Ini Dan Langsung Memuat Kamu Dari Tes Pertama. Saya Akan Mengizinkan Kamu Untuk Bersama Dengan Semua Orang Di Sini Yang Akan Berpartisipasi Dalam Tes Kedua Dan Ketiga. Jika Kamu Lulus, Kamu Jelas Akan Dapat Memasuki Aula Salju Esan Dengan Hormat Dan Saya Tidak Akan Mengucapkan Katapun Yang Menentangnya. Bagaimana Dengan Itu? Sebagai Master Aula Salju Es, Aku Bahkan Tidak Memberikan Kelonggaran Sedikitpun Kepada Keponakanku Sendiri, Namun Aku Akan Meneruskan Presiden Seperti Itu Untukmu. Kamu Tidak Boleh Mengatakan Bahwa Aku Tidak Memberikan Wajah Apapun Kepadamu Bing Yun. Of. Hahaha. Kata-kata Mu Feng Su Menyebabkan Para Praktisi Yang Menyaksikan Tontonan Itu Tertawa Terbahak-bahak Yang Semakin Lama Semakin Keras. Bahkan Orang Bodoh Pun Bisa Mendengarnya Dengan Jelas. Ini Bukanlah Sebuah Konsesi Tapi Sebuah Rendering Yang Jelas. Bahkan Bisa Dikatakan Sebagai Pelanggaran. Mengizinkan Seseorang Di Tingkat Kelima Alam Soverein Profound Berpartisipasi Dalam Tes Kedua Dan Ketiga Di Aula Salju Es. Ini Hanyalah Sebuah Lelucon. Mendesah. Mususan Berjanji, Tidak Bisa Berkata-kata Lagi. Para Murid Di Sekitar Aula Salju Es Yang Membantu Ujian Juga Hampir Tidak Bisa Menahan Tawa Saat Mereka Menatap Yun Che Dengan Tatapan Kasihan. Kulit Musi Aolan Segera Menjadi Hijau. Tapi Orang Di Depannya Adalah Master Aula Utama Di Aula Salju Es. Bahkan Jika Dia Terbakar Amarah, Dia Tidak Berani Mengumpat Dengan Keras. Dia Hanya Mengatupkan Giginya, Berbalik, Dan Berkata Dengan Marah, Yun Che, Ayo Pergi. Oh, Apakah Ini Berarti Kamu Menolak Niat Baik Tuan Rumah Ini? Mu Feng Su Membalas Dengan Jijik Saat Ekspresi Senang Muncul Di Matanya. Kalau Begitu Setelah Kamu Kembali, Jangan Lupa Beritahu Mu Bing Yun Tentang Niat Baik Dan Wajah Yang Kuberikan Padanya. Musi Aolan Menyeret Yun Che Jauh Namun Derutawa Masih Terdengar Di Belakang Mereka. Tangan Musi Aolan Mengepal Saat Wajahnya Berubah Antara Merah Dan Putih. Dia Sudah Keterlaluan. Keterlaluan. Dia Berteriak Dengan Marah Saat Air Mata Berkilau Mengalir Di Matanya. Sebagai Perbandingan, Yun Che Jauh Lebih Tenang. Dia Menyamakan Tangannya Di Depan Mata Musi Aolan Dan Bertanya Dengan Bingung, Tuan Aula Utama Tadi, Dia Tidak Mungkin Mempunyai Rasa Permusuhan Terhadap Dewimu, Bukan. Permusuhan Apa? Musi Aolan Menyeka Matanya, Lalu Melampiaskannya Sambil Berteriak, Bukankah Itu Hanya Karena Dia Ingin Menggantikan Posisi Guru Untuk Menjadi Master Istana Phoenix S. Guru Menginfeksi Racun Api Lebih Dari Seribu Tahun Yang Lalu Dan Karena Dia Kehilangan Kekuatan, Racun Api Menyerang Jiwa. Ketika Dia Kembali Ke Alam Lagu Salju, Penyakitnya Tidak Dapat Disembuhkan Lagi Dan Dia Ditakdirkan Untuk Mati. Jika Guru Meninggal, Maka Dia, Sebagai Guru Aula Utama Di Aula Salju S, Akan Dengan Mudah Mewarisi Posisi Ketua Istana Guru. Seorang Master Istana Memiliki Peringkat Yang Lebih Tinggi Dari Master Aula Utama. Jadi, Sejak Seribu Tahun Yang Lalu, Dia Telah Lama Melakukan Persiapan Untuk Menjadi Master Istana Phoenix S. Semua Orang Di Sekte Phoenix Ilahi S. Mengetahui Hal Ini. Namun Pada Akhirnya, Karena Hubungan Saudara Yang Erat Antara Guru Dan Raja Alam Agung, Raja Alam Agung Tidak Segan-Segan Mengeluarkan Biaya Apapun Untuk Memperpanjang Hidup Guru. Barang Apapun Di Seluruh Sekte Yang Mampu Memperpanjang Hidup Yang Diambil Oleh Raja Alam Yang Agung Untuk Menyelamatkan Guru. Akibatnya, Setiap Tahun Guru Tetap Aman Menyebabkan Mu Feng Su, Yang Telah Lama Menyatakan Bahwa Dia Akan Menjadi Kepala Istana, Kehilangan Muka. Sepertinya Dia Menerima Banyak Sinyal. Saya Juga Mendengar Bahwa Mu Feng Su Memperoleh Primordial Daskol Soaring Blossom, Yang Langka Di Tempat Latihan. Itu Akan Membantu Kekuatan Yang Dalam Untuk Membuat Konspirasi, Tetapi Setelah Raja Alam Yang Agung Mendengarnya, Dia Mengambilnya Untuk Memulihkan Kehidupan Guru. Semua Hal Ini Menyebabkan Dia Memiliki Balas Dendam Yang Sangat Mendalam Terhadap Guru. Dia Tidak Berani Melakukan Apapun Kepada Guru Di Depan Umum Tetapi Sebagian Besar Rumor Jahat Tentang Guru Datang Darinya. Guru Terlalu Baik. Guru Berpikir Dia Berhutang Padanya, Jadi Dia Tidak Pernah Membalas, Menyebabkan Dia Menjadi Lebih Mengganggu. Jadi Begitu. Yun Che Sedikit Mengangguk. Tapi Hari Ini. Dia Benar-Benar Bertindak Keterlaluan Hari Ini. Mu Xiaolan Dengan Paksa Menghentakkan Kakinya Dan Berkata Dengan Marah, Tuan Tetaplah Tuan Istana Phoenix S Dan Bahkan Saudara Perempuan Raja Alam Agung, Jadi Meskipun Mu Feng Su Seperti Itu Di Masa Lalu, Dia Tidak Pernah Berani Menargetkan Tuan Di Depan Umum. Tapi Hari Ini. Hari Ini. Ini Membuatku Sangat Marah. Itu Mudah. Itu Karena Dia Benar-Benar Masuk Akal Kali Ini. Jawab Yun Che Sambil Merentangkan Tangannya. Dia Jelas Tidak Akan Mengucapkan Kata-Kata Fitnah Di Depan Umum. Namun, Perkataannya Hari Ini Adil Dan Jujur. Melewati Pintu Belakang Adalah Perilaku Yang Meringkuk. Dia Sepenuhnya Benar Dan Keponakannya Sendiri Berada Di Tim Yang Menunggu Untuk Dievaluasi. Siapapun Dapat Melihat Bahwa Dia Sama Sekali Tidak Egois Dalam Hal Itu. Jika Itu Matiarkan, Bahkan Jika Mereka Tahu Dia Mengincar Dewimu, Opini Publik Akan Tetap Mendukungnya. Hal Ini Terutama Terjadi Pada Praktisi Mendalam Yang Mengalami Kesulitan Yang Tak Terhitung Ketika Mencoba Memasuki Aula Salju Es, Kamu Mendengar Tawa Mereka Sebelumnya. Sejujurnya, Jika Saya Salah Satu Dari Mereka, Saya Mungkin Akan Ikut Tertawa Juga. Kamu, Bukankah Guru Melakukan Ini Untukmu? Namun Kamu Sebenarnya Membelamu Feng Su, Katamu Xiaolan Dengan Marah. Ayo Pergi, Kita Akan Kembali Kesana. Yunce Berhenti Berjalan Dan Tiba-Tiba Berbalik. Kembali. Ah, Apa Yang Akan Kamu Lakukan? Mu Xiaolan Buru-Buru Menariknya Untuk Berhenti. Meskipun Aturan Pertamaku Di Alam Dewa Tidak Menimbulkan Masalah. Yunce Menarik Napas Sedikit. Saya Masih Menjadi Penyebab Masalah Ini. Dewimu Melakukan Semua Ini Untukku. Aku Tidak Bisa Membiarkan Dia Dipermalukan Karena Aku Lagi. Apa? Apa Yang Ingin Kamu Lakukan? Oi, Jangan Main-Main. Ini Adalah Alam Lagu Salju, Bukan Benua Langit Mendalammu. Bahkan Jika Dia Bukan Master Istana Agung, Murid Manapun Dari Aula Salju Es Akan Mampu. Ah, Stop. Yunce Bertindak Seolah-olah Dia Tidak Mendengar Apa Yang Dikatakan Mu Xiaolan Dan Mempercepatnya. Dalam Sekejap, Dia Sudah Kembali Ketempat Mu Susan Dan Mu Feng Su Berdiri. Meskipun Mu Xiaolan Ingin Menghentikan Yunce, Dia Sudah Terlambat Dan Hanya Bisa Mengumpulkan Gigi Dan Mengikuti Di Belakang Yunce. Aura Mereka Tidak Akan Pernah Bisa Lepas Dari Indra Mu Feng Su Dan Saat Mereka Berdua Kembali, Mu Feng Su Sudah Berbalik Dan Dengan Dingin Berkata, Ada Apa? Masih Ada Yang Ingin Kau Katakan? Tuan Istana Feng Su, Yunce Mengadopsi Caramu Xiaolan Menyebut Mu Feng Su, Kamu Sebelumnya Mengatakan Bahwa Kamu Dapat Mewajibkan Saya Untuk Berpartisipasi Dalam Ujian Pertama Dan Mengizinkan Saya Untuk Langsung Memasuki Ujian Kedua Dan Ketiga. Apakah Kamu Menepati Janji Kamu? Heh, Mu Feng Su Bersinar, Kata-kata Tuan Istana Ini Tentu Saja Sangat Dapat Dipercaya. Mengapa? Mungkinkah Kamu Berubah Pikiran Dan Siap Menerima Izin Khusus Yang Diberikan Oleh Kepala Istana Ini Kepada Kamu? Mu Xiaolan Dengan Cemas Berkata, Yunce, Jangan Main-Main. Tentu Saja. Yunce Benar-Benar Mengabaikan Teriakan Mu Xiaolan Dan Berkata Dengan Sangat Serius, Tuan Istana Feng Su Adalah Orang Yang Adil Dan Adil, Namun Dia Memberikan Kebajikan Seperti Itu Kepada Junior Ini. Jika Junior Tidak Menghargai Kebaikan Ini, Itu Tidak Pantas Baginya. Kata-kata Istana Master Feng Su Sebelumnya Sepenuhnya Adil. Jika Junior Ini Ingin Memasuki Aula Salju Es, Saya Berhak Menjalani Ujian. Penggunaan Jalan Pintas Tidak Hanya Tidak Adil Bagi Orang Lain, Tetapi Juga Tidak Menghormati Hukum Dan Menegakkan Sekte Tersebut. Kalau Begitu, Aku Harus Menyusahkan Master Aula Feng Su Untuk Membuat Rencana Agar Junior Ini Bisa Berpartisipasi Dalam Ujian Hari Ini. Yunce, Kamu. Mu Xiaolan Marah Sekaligus Cemas. Dia Ingin Melompat Dengan Marah Tetapi Karena Dia Berada Di Depan Semua Orang, Dia Tidak Bisa Berteriak Terlalu Keras Dan Hanya Bisa Dengan Paksa Menekan Suaranya Dan Berkata, Apakah Kamu Gila? Hahaha. Mu Feng Su Serta Para Praktisi Di Sekitarnya Mulai Tertawa Keras. Mu Feng Su Kemudian Melirik Yunce Dengan Niat. Jelas, Dia Menganggap Kata-kata Yunce Sebagai Sanjungan. Karena Dia Telah Menjabat Sebagai Penguasa Aula Untuk Aula Salju Esan Selama Lebih Dari 2000 Tahun, Dia Telah Melihat Segala Macam Sanjungan Dan Tidak Dapat Diganggu Lagi. Namun, Kata-kata Yunce Membuatnya Terasa Sangat Menyenangkan Dan Bahagia Karena, Namun Juga, Dia Adalah Orang Yang Dibawa Oleh Mu Bing Yun Dan Ingin Secara Khusus Mengalokasikan Tempat Di Aula Salju Es. Tampaknya Dia Sangat Dihormati. Namun, Sekarang, Orang Ini Sedang Menyanjungnya. Hal Ini Menyebabkan Dia Menganggap Yunce Lebih Tertarik Dan Pada Saat Yang Sama Merasa Sangat Puas. Mu Susan Menghela Nafas Dalam Hati Sambil Menahannya Dengan Sangat Kecewa. Terlepas Apakah Itu Di Matamu Feng Su Atau Di Mata Semua Orang Yang Hadir, Kata-kata Yunce Sepertinya Merupakan Sanjungan Yang Sah. Yunce Adalah Orang Pertama Yang Membawa Mu Bing Yun Dari Alam Bawah Selama Ini. Meskipun Kekuatannya Lemah, Dia Menyenangkan Dan Penuh Rasa Ingin Tahu Dan Tidak Pernah Tampak Seperti Orang Yang Tertidur. Bagus Sekali. Mu Feng Su Mengangguk Sedikit Tetapi Berbalik Dan Menatap Yunce Dengan Jijik, Karena Itu Terjadi, Maka Kamu Bisa Masuk Ke Grup Pertama. Ji Han Feng, Tambahkan Dia Ke Grup Pertama. Persiapannya Juga Hampir Selesai. Ujian Hari Ini Harus Dimulai Kapan Saja. Ya, Tuan Ola. Seorang Pemuda Jangkung Berpakaian Biru Membungkuk. Dia Adalah Ji Han Feng, Yang Merupakan Murid Dari Aula Pertama Aula Salju Esan. Ujian Pertama Hari Ini Diatur, Diadakan Dan Disaksikan Olehnya. Kelompok Ini Adalah Kelompok Yang Paling Dekat Dengan Yunce Dan Mu Xiaolan. Mereka Adalah Kelompok Yang Mengintai Mereka Sepanjang Waktu. Keponakan Yang Diteriakkan Mu Feng Su Sebelumnya, Li Ming Cheng, Yang Memiliki Kekuatan Besar Di Alam Divine Origin Tahap Ketiga Juga Termasuk Dalam Kelompok Ini. Mu Xiaolan, Perlahan, Mengambil Dua Langkah Kedepan Dan Meraih Yunce. Dia Menekan Suaranya Dan Dengan Kejam Berkata, Cepat Pergi Bersamaku. Jangan Mempermalukan Dirimu Sendiri Di Sini. Kamu Akan Membuat Guru Menjadi Bahan Tertawaan Juga. Yunce Perlahan Berbicara, Aku Melakukan Ini Hanya Agar Tidak Menyusahkan Dewimu Dan Membuatnya Menjadi Bahan Tertawaan. Kamu Bisa Tetap Di Samping Dan Menonton. Ai, Merepotkan Sekali. Yunce Tidak Berdaya, Membalikan Dan Mengabaikan Lengan Mu Xiaolan Yang Memegang Lengan Bajunya. Ji Han Feng Berjalan Menuju Yunce Dan Dengan Jelas Berkata, Kamu, Masuk Ke Grup. Ujian Akan Dimulai. Kamu Adalah, Orang Pertama, Dalam Sejarah Aula Salju Esan Yang Langsung Masuk Ke Ujian Putaran Kedua. Jangan Lupakan Kebaikan Yang Diberikan Oleh Master Aula Utama Padamu. Uh, Orang-Orang Di Sekitarnya Lagi Tertawa Bahak. Semua Orang Tahu Bahwa, Orang Pertama, Sebenarnya Berarti Orang Nomor Satu Dalam Hal Kekuatan Terlemah. Ketika Yunce Mulai Bergerak Menuju Tim Penguji, Mata Kelompok Pertama Yang Terdiri Dari 10.000 Praktisi Mendalam Mengikutinya. Kegugupan Dan Kehati-Hatian Mereka Sebelumnya Digantikan Dengan Wajah Jelek Dan Tawa. Mereka Semua Bahkan Tidak Berani Bernapas Terlalu Berat Di Dalam Aula Salju Eskini Menemukan Rasa Superioritas Dari Satu Orang. Rasa Superioritas Baik Dalam Maupun Kekuatan Kecerdasan. Mu Feng Su Menyarankan Agar, Karena Mu Bing Yun, Dia Bisa Memfasilitasinya Dari Ujian Pertama. Awalnya Dimaksudkan Untuk Menghina Dan Mempermalukan. Tak Seorang Pun Akan Membayangkan Bahwa Orang Dari Alam Bawah Yang Hanya Berada Di Tingkat Kelima Alam Soverein Profound Akan Menerima Alih-Hali Benar-Benar Sadar Dan Melarikan Diri. Mereka Mulai Melihat Awal Dari Lelucon Yang Terjadi Selama Ujian Di Aula Salju Eskini. N. Agains the Gods, Episode 949 Alam Badai Salju. Bodoh Besar Itu, Dia Sangat Bodoh Yang Menganggap Dirinya Hebat Tapi Hanya Mencari Masalah. Ini Membuatku Kesal, Membuatku Kesal. Tak Berdaya Menyaksikan Yun Che Ditambahkan Ke Tim Pemeriksa, Mu Xiaolan Menghentakkan Kakinya Dengan Marah. Xiaolan, Apakah Dia Benar-Benar Dibawa Kembali Dari Alam Bawah Oleh Tuan Istana Bing Yun Sendiri? Mu Susan Berjalan Mendekat Dan Bertanya Sambil Berbisik. Ya, Tapi, Mu Xiaolan Hampir Mengoceh Bahwa Itu Bukan Karena Bakat Yun Che Tetapi Karena Alasan Lain. Untungnya, Dia Menghentikan Dirinya Tepat Pada Waktunya. Tuan Istana Bing Yun Jarang Membawa Kembali Orang-Orang Dari Alam Bawah, Namun Kali Ini Dia Telah Melakukan Kesalahan. Kekecewaan Terlihat Di Wajah Mu Susan Saat Dia Menghela Nafas, Menahannya. Nama Yun Che Ditambahkan Kedaftar Nama Ujian Kelompok Pertama. Tatapan Mu Feng Su Berali Saat Dia Dengan Lembut Mendorong Li Ming Cheng. Kembalilah Dan Besiaplah Untuk Ujian. Meskipun Seharusnya Tidak Ada Orang Yang Bisa Melampauimu Di Grup Ini, Kamu Tidak Boleh Mengendur. Han Feng, Besiaplah Untuk Memulai. Ya, Master Aula, Jawab Ji Han Feng Dengan Hormat. Setelah Dia Selesai, Mu Feng Su Tidak Lagi Berlama-Lama Dan Pergi Dengan Langkah Besar, Bahkan Tidak Repot-Repot Melirik Yun Che Lagi. Seolah-olah Dia Benar-Benar Lupa Tentang Orang Rendahan Dan Sombong Yang Tidak Bernama Yun Che Begitu Dia Berbalik. Ketika Li Ming Cheng Kembali Ke Tim, Tidak Diketahui Apakah Dia Melakukannya Dengan Sengaja Atau Tidak, Tetapi Dia Kebetulan Berdiri Di Samping Yun Che. Saat Dia Berdiri Diam, Dia Menoleh Ke Arah Yun Che Dan Berkata Sambil Tersenyum Lebar, Nak, Kamu Mungkin Pernah Mendengar Sebelumnya, Tapi Master Aula Utama Aula Salju Es Ini Adalah Bibiku. Saya Harus Mengatakan Bahwa Kamu Berharap Untuk Menempel Di Kaki Bibi Saya Adalah Keputusan Yang Bijaksana. Bagaimanapun, Meskipun Mu Bing Yun Adalah Master Istana Phoenix S, Tidak Ada Yang Tahu Kapan Dia Akan Mati. Tapi Sayang Sekali, Orang Sepertimu, Yang Bahkan Tidak Bisa Dianggap Sampah, Tidak Memenuhi Syarat Untuk Menyanjung Bibiku. Bagaimana Kalau Ini, Kamu Mau Menempel Di Kakiku? Saat Dia Mengatakan Itu, Kaki Kanan Li Ming Cheng Menyentuh Tanah, Matanya Menatap Yun Che Yang Tidak Menyembunyikan Sedikitpun Tanda Bahwa Dia Sedang Menilai Seorang Lelucon. Kamu Bisa Berhenti Bermimpi Untuk Memasuki Aula Salju Es Ini. Namun, Istana Hujan Salju, Kamu Mungkin Bisa Masuk Setelah Delapan Atau Sepuluh Tahun. Jika Kamu Mendengarkanku Mulai Sekarang Dan Menjadi Anjingku Yang Setia, Aku Mungkin Akan Memberikan Beberapa Tulang Jika Aku Mendapatkan Sesuatu Yang Bagus Dari Aula Salju Es. Kamu Pikir Aku Memanggilmu Dengan Sebutan Tertentu? Tidak, 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 Aku Sangat Kasihan Padamu Karena Kamu Akan Menjadi Lelucon Besar Setelah Kamu Tiba Di Alam Lagu Salju. Jika Tidak Ada Yang Melindungimu, Kamu Akan Tetap Menjadi Lelucon Selamanya. Bagaimana Yun Che Menyilangkan Tangannya, Matanya Setengah Terbuka, Tidak Membalasnya Sama Sekali. Apa Kamu Tuli? Li Ming Cheng Mencibir. Yun Che Menghela Napas Dan Berdiam Diri, Bodoh. Apa Katamu? Ekspresi Li Ming Cheng Berubah Dan Kelima Penampilan Menyatu. Kekuatan Profound Yun Che Baru Mencapai Tahap Tengah Alam Soverein Profound. Yun Che Dengan Cemas Menunggu Untuk Menempel Di Kaki Besar Mu Feng Su Juga. Li Ming Cheng Secara Alami Merasa Seperti Seorang Raja Yang Mengjulang Tinggi Yang Mampu Memandang Rendah Dirinya Dengan Cibiran Dan Memutuskan Nasibnya. Jika Dia Ingin Yun Che Mati, Yang Diperlukan Hanyalah Kedutan Ukuran. Dia Bahkan Menganggap Berbicara Aktif Dengan Yun Che Sebagai Semacam Bantuan. Terlebih Lagi, Dengan Penampilan Panjat Sosial, Sanjungan, Dan Kecerdasannya Sebelumnya Ketika Mencoba Untuk Berpartisipasi Secara Paksa Dalam Ujian Aula Salju Es, Berpikir Sebagai Anjing Yang Bisa Dia Perintahkan Sesuka Hati Seharusnya Merupakan Hal Yang Mudah Dia Akan Menjadi Murid. Dari Aula Salju Es, Lagi Pula Dia Adalah Keponakan Master Aula Utama. Jika Tidak Ada Yang Lain, Yun Che Seharusnya Menyetujui Salah Satu Tuntutannya Dan Ketakutan Sampai Pada Titik Dimana Dia Hanya Bisa Mengatakan Ia. Tidak Pernah Dalam Mimpinya Dia Berharap Bahwa Tanggapan Yun Che Akan Menjadi Penghinaan Yang Penuh Dengan Pelanggaran. Seluruh Tubuh Li Ming Cheng Bergetar Tapi Ini Adalah Aula Salju Esan. Dia Tidak Bisa Meledak Dalam Amarahnya. Tak Lama Kemudian, Wajahnya Kembali Tenang Seperti Semula. Namun, Rasa Dingin Yang Menyeramkan Muncul Di Matanya Saat Dia Tertawa Pelan, Bagus. Bagus Sekali, Kamu Punya Nyali. Setelah Hari Ini, Lihat Saja. Yun Che Menutup Matanya, Tidak Menaruh Perhatian Apapun Saat Dia Diam-Diam Berkata Pada Dirinya Sendiri, Rendah Hati, Rendah Hati, Jangan Mendapat Masalah, Jangan Mencari Masalah, Jangan Menimbulkan Masalah, Fiu. Ketika Mu Feng Su Pergi, Wajah Ji Han Feng, Yang Bertanggung Jawab Atas Ujian Kelompok Pertama, Berubah Dari Rasa Hormat Menjadi Arogansi Yang Tajam. Dia Melihat Sekilas Keseluruh Kelompok Dan Kemudian Berkata Dengan Serius, Persiapan Untuk Formasi Mendalam Ujian Putaran Kedua Telah Selesai. Kamu Dapat Memulainya Kapan Saja. Namun, Sebelum Itu, Saya Punya Sesuatu Yang Harus Saya Ingatkan Kepada Kalian Semua. Saat Ini, Grup Kamu Memiliki Total 10.323 Orang Tetapi Hanya Seribu Yang Akan Lolos Putaran Kedua. Sisanya Tidak Punya Pilihan Selain Datang Lagi Dalam 5 Tahun. Hanya Satu Dari Sepuluh Orang Yang Bisa Lolos. Dan Ini Baru Baba Kedua. Dan Hanya Seratus Dari Seribu Yang Memasuki Baba Ketiga Yang Akan Lolos. Ji Han Feng Mengulurkan Jarinya Dan Berkata Dengan Acuh Tak Acuh, Dengan Kata Lain, Dari Kalian Semua, Hanya Satu Dari Seratus Yang Bisa Memasuki Aula Salju Es. Aula Salju Es Bukanlah Tempat Yang Bisa Diikuti Oleh Sembarang Orang. Kalian Semua Mungkin Termasuk Jenius Dalam Alam Lagu Salju Atau Tempat Lain Atau Bahkan Hegemoni Di Alam Bawah Tetapi Ketika Kalian Datang Kesini, Kalian Semua Harus Mempengaruhi Kembali. Kalau Tak Mau Gagal Terlalu Mengenaskan, Kesampingkan Kesombonganmu Yang Dulu. Karena Di Sini, Semua Itu Hanya Lelucon Belaka. Selain Itu, Izinkan Saya Juga Memberi Kalian Kabar Baik. Ji Han Feng Dengan Santai Mengeluarkan Botol Kristal. Selalu Ada Seseorang Yang Mencapai Rekor Terbaik Dan Tentu Saja Mereka Akan Diberi Penghargaan. Bagaimanapun, Sampah Harus Dibuang Sementara Talenta Memenuhi Syarat Untuk Menerima Perlakuan Istimewa. Dan Pahala Tahun Ini, Cek Cek, Bisa Dianggap Sebagai Yang Terbesar Dalam 10.000 Tahun. Itu Bahkan Sesuatu Yang Membuat Kung Ngiler. Ji Han Feng Perlahan Memegang Botol Giok Di Tangannya, Gerakannya Agak Hati-Hati. Dia Melempar Perlahan, Jadi Valen. S. Jiwa. Pil. Huwa. Ketika Kata-kata, Jadi Valen Aisol Pil, Keluar, Para Praktisi Yang Menahan Nafas Tanpa Sadar Tersentak. Yunce Mengangkat Kepalanya Dan Secara Mengejutkan Menemukan Bahwa Setiap Orang Di Sekitarnya Memiliki Mata Yang Memelotot, Mulut Yang Terbuka Lebar, Dan Tenggorokan Yang Tercekat Dari Waktu Ke Waktu. Apalagi Li Ming Cheng Di Dalamnya Memiliki Mata Lebar Yang Bersinar Terang. Tangannya Mengepal Saat Gemetar Karena Kegembiraan. Bahkan Ji Han Feng, Yang Memegang Pil Jiwa Es Jade Valen Berusaha Menyembunyikannya Yang Berbeda Dan Penuh Demam. Meskipun Ini Adalah Pertama Kalinya Yunce Pernah Mendengar Tentang Pil Jiwa Es Jade Valen, Dilihat Dari Reaksi Orang-Orang Di Sekitarnya. Tidak Ada Keraguan Bahwa Bahkan Di Sekte Phoenix Ilahi Es, Itu Adalah Pil Yang Sangat Hebat. Bagi Para Praktisi Mendalam Yang Ingin Memasuki Aula Salju Es, Hal Ini Memiliki Daya Tarik Dan Dampak Yang Lebih Besar. Pil Jiwa Es Jade Valen. Mu Xiaolan Juga Kaget. Mengapa Hadiah Ujian Aula Salju Es Tahun Ini Begitu Berlebihan? Konvensi Suansen Akan Diadakan Sekitar 30 Bulan Lagi. Mu Susan, Yang Berdiri Di Samping Mu Xiaolan Sepertinya Menyadari Situasi Di Dalam. Dia Menjawab Dengan Aga Mendalam, Siapapun Dapat Mengetahui Bahwa Konvensi Suansen Ini Terjadi Dengan Cara Yang Sangat Tidak Biasa. Setiap Kerajaan Juga Aneh. Sesuatu Yang Besar Mungkin Akan Datang Ke Alam Dewa. Oleh Karena Itu, Raja Alam Yang Agung Secara Pribadi Mengeluarkan Perintah Untuk Tidak Lagi Pelit Dengan Sumber Daya Sekte Dan Menggunakan Semua Kekuatan Kami Untuk Membina Murid-Murid Kelas 1 Yang Memiliki Talenta Hebat. Alasan Mengapa, Pil Jiwa Es Jade Valen, Menjadi Hadiah Ujian Untuk Aula Salju Esan Kali Ini Pasti Ada Persetujuan Dengan Itu. Namun, Ji Han Feng Menyimpan Botol Giyok Itu, Mengalihkan Kearah Li Ming Cheng Saat Ekspresinya Segera Meredah. Di Grup Ini, Kecuali Ada Kecelakaan Besar, Pil Jiwa Es Jade Valen Ini Akan Menjadi Milik Saudara Muda Ming Cheng. Tatapan Kekaguman Dan Rasa Iri Yang Tak Terhitung Banyaknya Beralih Ke Li Ming Cheng. Pada Saat Yang Sama, Cahaya Kerinduan Di Mata Mereka Juga Dengan Cepat Mereduk. Karena Mereka Sangat Menyadari Bahwa Li Ming Cheng Terlalu Menonjol Dalam Kelompok Ujian Ini. Tidak Ada Yang Mungkin Bisa Bersaing Dengannya. Meskipun Ji Han Feng Berterus Terang Tentang Hal Itu, Semua Orang Tahu Bahwa Itu Tidak Berlebihan. Li Ming Cheng Langsung Tercengang. Kemudian, Dia Menggunakan Seluruh Upayanya Untuk Menekan Kegembiraan Dan Kepuasan Di Wajahnya Dan Segera Menjawab, Saudara Senior Han Feng Menyanjung Saya. Kekuatan Setiap Orang Yang Mampu Berdiri Di Sini, Kecuali Lelucon Yang Bersinar, Semuanya Luar Biasa. Ujian Berikut Ini Pasti Akan Menjadi Perjuangan Yang Pahit. Mengenai Tempat Nomor Satu. Meskipun Saya Tidak Pernah Meremehkan Diri Saya Sendiri, Saya Tetap Tidak Berani Berpuas Diri. Haha, Memang Benar Keponakan Penguasa Aula Utama. Bukan Hanya Bakat Bawaanmu Yang Luar Biasa, Kamu Juga Sangat Rendah Hati, Ujinya Sambil Mengangguk Tanda Setuju. Mulai Hari Ini Dan Seterusnya, Kamu Pasti Akan Membuat Aula Salju Es Bersinar Lebih Terang, Saudara Muda Ming Cheng. Fakta Bahwa Kekuatan Yang Tertinggi Di Antara Peserta Ujian Hanyalah Alasan Kedua Mengapa Ji Han Feng Memuji Ji Ming Cheng. Alasan Utamanya, Tentu Saja, Karena Dia Adalah Keponakan Guru Aula Utama. Ekspresi Ji Han Feng Segera Menjadi Serius. Lalu, Dia Memutar Tangannya. Ujian Putaran Kedua Akan Dimulai Sekarang. Mereka Yang Ingin Memasuki Aula Salju Es, Bangkitkan Semangatmu. Dentang. Menyusul Suara Terakhir Ji Han Feng, Formasi Besar Diaktifkan. Cahaya Putih Bersinar Dari Bawah Saat Formasi Besar, Yang Lebarnya Sekitar 3 Kilometer, Muncul Di Bawah Kaki Peserta Ujian. Pemeriksaan Putaran Kedua Disebut, Alam Badai Salju. Ji Han Feng Berbicara Tanpa Ekspresi, Setelah Formasi Mendalam Di Bawah Kakimu Aktif, Kalian Semua Akan Muncul Di Dunia Badai Salju. Tempat Itu Jauh Lebih Dingin Dari Yang Kalian Bayangkan. Badai Disana Akan Membuat Kamu Kehilangan Arah, Kecuali Titik Tujuan. Titik Tujuan Hanya Berjarak 150 Kilometer Di Depan Kamu. Yang Perlu Kamu Lakukan Hanyalah Menahan Dingin Dan Badai Serta Mencapai Titik Tujuan. Selama Kamu Menyentuh Titik Tujuan, Kamu Akan Dibawa Keluar Oleh Formasi Mendalam. Seribu Orang Pertama Yang Keluar Dari Formasi Mendalam Akan Menjadi Orang-Orang Yang Lolos Babak Ini. Sedangkan Yang Lainnya, Ji Han Feng Mencibir, Kalian Semua Bisa Keluar. Setelah Ji Han Feng Menyelesaikan Penjelasannya, Banyak Peserta Yang Menghirup Udara Dingin. Pada Saat Ini, Seorang Praktisi Muda Yang Berdiri Di Depan Memprotes Dengan Lemah, Tapi. Tapi Ini Tidak Adil. Dalam Lingkungan Seperti Itu, Mereka Yang Mengembangkan Teknik Atribut Profound Akan Mendapat Keuntungan Besar. Hampir Semua Orang Di Alam Lagu Salju Membuat Teknik Profound S Tetapi Sangat Sedikit Dari Kita Dari Alam Bawah Yang Membuat Teknik Profound S. Ingat, Bukankah Ini Terlalu Tidak Adil Bagi Kita? Adil. Ji Han Feng Melangkah Maju Dengan Mata Bersandar Pada Praktisi Yang Berbicara. Begitu Dia Mendekat, Dia Tiba-Tiba Mengulurkan Tangan Dan Meraih Kerahnya. Mengikuti Kilatan Cahaya Biru Dari Tubuhnya, Lapisan Estebal Langsung Menyebar Ke Seluruh Tubuh Praktisi Muda Profound Itu. Alis Yunce Langsung Berkedut. Aura Kekuatan Profound Orang Ini Jelas Melampaui Musia Olan. Ah! Mata Praktisi Itu Muda Melebar Di Tengah Rangan Ketakutannya. Dia Secara Tidak Sadar Ingin Berjuang Tetapi Kekuatan Dan Mobilitasnya Yang Dalam Tersegel Sepenuhnya. Dia Tidak Bisa Bergerak Satu Inci Pun Dan Dia Juga Dengan Cepat Kehilangan Kesadaran. Hanya Yang Kuat Yang Memenuhi Syarat Untuk Berbicara Tentang Keadilan. Ji Han Feng Bertanya Sambil Melirik Dan Mencibir, Jika Kamu Menginginkan Keadilan, Kamu Bisa Mencarinya Dari Sampah Yang Tinggal Di Planet Rendahan Itu Setelah Kembali Ke Alam Bawahmu. Kamu Tidak Memenuhi Syarat Untuk Mengatakan Itu Di Sini. Bang! Praktisi Muda Profound Itu Dengan Kejam Dilemparkan Ketana Oleh Ji Han Feng. Para Penghuni Di Sekitarnya Dengan Cepat Membuat Jalan Ketika Kristal Es Pecah Saat Berhamburan Di Udara. Tidak Ada Satupun Dari Mereka Yang Memberikan Bantuan. Ji Han Feng Berbalik Dan Berkata Dengan Dingin, Semua Teknik Profound Di Sekte Phoenix Ilahi Es Kami Memiliki Atribut Es Sehingga Secara Alami Jauh Lebih Cocok Bagi Mereka Yang Memiliki Dasar Dalam Teknik Profound Es. Sehubungan Dengan Putaran Ujian Ini, Saya Sudah Menyelesaikan Apa Yang Harus Saya Katakan. Siapapun Yang Ingin Mengatakan Kata-Kata Tidak Berguna Lagi Bisa Keluar. Semua Praktisi Diam Karena Takut, Tidak Ada Satupun Yang Berani Berbicara. Seolah-olah Dia Takut Dan Bodoh, Praktisi Mendalam Yang Telah Terlempar Ke Lantai Itu Tidak Bangun Untuk Waktu Yang Lama. Saya Akan Mengirimu Ke Alam Badai Salju Sekarang, Selamat Menikmati. Ji Han Feng Menjentikkan Jari Dan Formasi Di Bawah Mereka Mulai Berputar Dengan Cepat. Ikuti Sinar Cahaya Putih Yang Melesat Ke Langit, Semua Sosok Manusia Di Sana Tertelan Di Dalamnya. Hah! Bagaimana Aku Akan Menjelaskan Hal Ini Kepada Guru? Mu Xiaolan Berkata Dengan Wajah Penuh Kecemasan. N. Agains the Gods, Episode 950 Bersikaplah Rendah Hati. Cahaya Putih Perlahan Menghilang Dan Angin Dingin Datang Dari Segala Arah. Yunce Membuka Matanya Dan Dunia Yang Tertutup Salju Muncul Di Hadapannya. Warnanya Seputi Salju Dari Langit Hingga Ke Tanah Dan Hampir Tidak Ada Warna Lain Yang Terlihat. Ada Peserta Ujian Lain Di Sekitarnya. Tempat Mereka Berada Sangat Dingin Tetapi Suasananya Sangat Sunyi. Tepat Di Depan Mereka, Mereka Terus Mendengar Teriakan Yang Sangat Tajam Hingga Hampir Memekakkan Telinga. Ini Adalah Pemeriksaan Putaran Kedua Di Alam Badai Salju, Aula Salju Esan. Untuk Dapat Melewati Putaran Ujian Ini, Seseorang Harus Menjadi Salah Satu Dari Seribu Orang Pertama Yang Melewati Badai Salju Dan Angin Yang Membekukan Dan Mencapai Garis Finis. Garis Finis Berada 150 Kilometer Di Depan Mereka. 150 Kilometer Adalah Jarak Yang Relatif Pendek Bagi Para Praktisi Pada Tingkat Mereka Dan Detailnya Sangat Sederhana Dan Lugas. Meskipun Tempat Mereka Berada Saat Ini Sangat Dingin, Itu Tidak Sepenuhnya Terkonfigurasi, Namun Tidak Ada Lagi Perasaan Tertekan. Tapi, Ini Adalah Pemeriksaan Alam Dewa, Bagaimana Mungkin Kelihatannya. Wah, Energi Besar Di Sekitar Mereka Berada Dalam Kekacauan, Suara Ledakan Yang Tak Terhitung Jumlahnya Meledak Pada Saat Yang Bersamaan. Hanya Seribu Orang Yang Bisa Lulus Ujian Ini Dan Sisanya Yang Berjumlah Lebih Dari 9.000 Orang Akan Dieliminasi Secara Brutal. Selain Itu, Sebagian Besar Dari Mereka Berada Pada Tingkat Kekuatan Yang Sama, Sehingga Tertunda Sepersekian Detik Dapat Menghasilkan Dua Takdir Yang Sangat Berbeda. Oleh Karena Itu, Tidak Ada Praktisi Yang Memasuki Alam Badai Salju Yang Berminat Menonton Pemandangan Sekitar Seperti Yunce. Sebaliknya, Hal Pertama Yang Mereka Lakukan Setelah Tiba Adalah Memastikan Arah Garis Finis Dan Menggunakan Energi Mereka Yang Besar Untuk Menyerang Dunia Badai Salju Di Utara Dengan Kecepatan Tercepat Mereka. Lebih Dari 10.000 Praktisi Mendalam Alam Divine Origin Melepaskan Energi Mereka Pada Saat Yang Sama, Kekuatan Yang Begitu Kuat Sehingga Mengejutkan Langit Dan Bumi. Lapisan Salju Dan Es Yang Berterbangan Di Sekitarnya Semuanya Ditendang Dengan Keras. Namun, Tidak Semua Orang Segera Melakukan Rekonstruksi Menuju Garis Finis. Sebaliknya, Ada Tiga Orang Yang Tetap Berada Di Tempatnya. Yunce, Li Mingcheng, Dan Praktisi Muda Yang Dimarahi Jihan Feng Sebelumnya. Meskipun Mereka Sudah Berteleportasi Ke Alam Badai Salju, Dia Masih Tetap Lemas Di Tanah Dengan Wajah Pucat. Dia Jelas-Jelas Menerimanya Dengan Sangat Keras Dari Sebelumnya. Semua Orang Mengabaikannya Sepanjang Waktu Dan Mereka Hampir Melupakan Keberadaannya. Li Mingcheng Berbalik Dan Melihat Ke Arah Yunce Dengan Seringai Di Wajahnya. Dia Tahu Lebih Baik Dari Siapapun Di Sini Apa Yang Akan Terjadi Di Alam Badai Salju. Dia Sengaja Memberikan Handicap Pada Dirinya Sendiri Karena Dia Sangat Yakin Bahwa Dia Akan Tetap Menang Seperti Ini Dan Tidak Ada Yang Bisa Mencapai Garis Finis Sebelum Dia. Dia Tidak Berpikir Itu Aneh Melihat Yunce Tetap Di Tempatnya, Karena Di Matanya, Bahkan Jika, Sampah, Seperti Yunce Mencoba Yang Terbaik, Dia Akan Tetap Berada Di Urutan Terakhir, Jadi Tidak Ada Alasan Dia Untuk Mencoba. Sama Sekali. Dia Menatap Yunce Dan Tertawa Dingin, Yun Bocah, Aku Awalnya Mengira Kamu Adalah Orang Yang Bijaksana Dan Pintar Tetapi Kamu Malah Benar-Benar Bodoh. Kamu Harus Tahu, Lebih Mudah Mengusulkan Untuk Meremukanmu Sampai Mati Daripada Membunuh Seekor Semut. Kamu Telah Menunjukkan Niat Baik Sebelumnya Jadi Aku Memberi Kesempatan Tetapi Kamu Tidak Tahu Tempatmu Dan Bahkan Membentaku. Tapi, Saya Bukan Orang Yang Picik. Aku Bisa Memberi Kesempatan Lagi Jika Kamu Berlutut Dan Mengakui Kesalahanmu Sekarang. Sebelum Dia Selesai Berbicara, Yunce Sudah Berbalik Dan Berjalan Ke Arah Praktisi Muda Yang Masih Lemas Di Tanah Selama Ini, Sama Sekali Mengabaikan Apa Yang Dia Katakan Tanpa Melihatnya Sekalipun. Wajah Li Mingceng Menjadi Kaku. Dia Segera Melihat Ke Arah Utara Dan Berkata Dengan Dingin, Sudahlah, Aku Tidak Percaya Aku Membuang-Buang Waktuku Dengan Sampah Ini. Yunce, Kamu Menggali Kuburmu Sendiri, Kamu Akan Segera Mati. Tepat Setelah Dia Selesai Berbicara, Dia Terbang Ke Udara Dengan Kecepatan Seperti Kilat. Meski Cukup Percaya Diri, Namun Ia Tak Berani Gegabuh, Karena Yang Diinginkannya Bukan Sekadar Lulus Ujian, Melainkan Lulus Sebagai Nomor Satu. Yunce Memang Mengingat Tiga Aturan Yang Diberikan Permaisuri Iblis Kecil Padanya. Jika Ini Adalah Benua Tian Suan, Mustahil Baginya Untuk Berpura-Pura Tidak Mendengar Pelanggaran Berulang Kali Dari Li Mingceng. Dia Berjalan Di Depan Praktisi Muda Profound Itu Dan Mengulurkan Tangannya, Bangun. Pasti Sulit Untuk Datang Kesini Dari Alam Bawah. Jika Kamu Pingsan Di Sini Maka Itu Tidak Akan Ada Gunanya. Praktisi Muda Profound Itu Mengangkat Kepalanya. Dia Jelas Ragu Saat Melihat Bahwa Itu Adalah Yunce Tapi Dia Masih Meraih Tangan Yunce Dan Berdiri, Namun Senyumnya Agak Kaku. Meskipun Kata-Kata Itu Agak Tidak Meyakinkan Keluar Dari Mulutmu. Kamu Benar. Sidangnya Baru Saja Dimulai. Meski Tidak Adil, Tapi Setidaknya. Aku Tidak Bisa Menyerah Bahkan Sebelum Memulai. Dia Berkata Sambil Menyeringai, Saat Energi Yang Sangat Besar Keluar Dari Tubuhnya, Saya Feng Mo, Dari Alam Bintang Yang Disebut, Alam Kuak Mire. Bagaimana Dengan Kamu? Yunce, Dari Bintang Kutub Biru. Tapi Kamu Mungkin Pernah Mendengar Sebelumnya, Saya Dibawa Kesini Oleh Dewimu. Aku Bahkan Tidak Akan Bisa Sampai Kesini Dengan Kemampuanku Sendiri, Kata Yunce. Bintang Kutub Biru. Sebuah Planet. Praktisi Muda Profound Itu Sedikit Mengejutkan. Dari Segi Bidang, Keberadaan Planet Lebih Rendah Dari Alam Bintang. Dia Menganggupkan Kepalanya, Meskipun Aku Membenci Caramu, Membalikkan Mantelmu, Sebelumnya, Berdasarkan Apa Yang Kamu Katakan Tadi. Di Masa Depan Jika Kamu Membutuhkan Sesuatu Di Alam Phoenix S, Kamu Dapat Mencoba Mencariku. Saya Mungkin Bisa Membantu Kamu Beberapa Kali. Saya Mengolah Energi Profound Dari Elemen Tanah. Tapi Itu Tidak Berarti Saya Tidak Bisa Mengalahkan Mereka Yang Lahir Di Alam Lagu Salju. Dia Mengkliknya Dengan Keras Dan Hendak Mulai Menyerang. Tujuanmu Seharusnya Ji Han Feng, Yun Che Tiba-Tiba Berkata, Satu-Satunya Alasan Dia Bisa Mempermalukanmu Sesuai Keinginannya Adalah Karena Dia Lebih Kuat Dan Memiliki Posisi Lebih Tinggi Darimu. Dari Semua Orang Yang Mengikuti Ujian, Hanya Kamu Yang Berani Menanyainya. Ini Cukup Membuktikan Bahwa Kamu Adalah Orang Yang Berkarakter Kuat, Jadi Kamu Pasti Tidak Bisa Melepaskan Pelanggaran Hari Ini Bukan. Namun Jika Kamu Tidak Dapat Mengambil Langkah Pertama Hari Ini, Kamu Tidak Akan Memenuhi Persyaratan Untuk Membicarakan Masa Depan. Mata Feng Mo Sedikit Bergerak. Dia Menatap Tajam Ke Arah Yun Che Dan Energi Di Sekitarnya Tiba-Tiba Tumbuh Dengan Ganas. Dia Berubah Menjadi Cahaya Kuning Pucat Dan Segera Melesat Ke Arah Utara. Huh, Kata Yun Che Pada Dirinya Sendiri, Apakah Aku Terlalu Memikirkan Urusan-Urusan? Hah, Tidak Apa-Apa, Tidak Apa-Apa. Saya Perlu Mendengarkan Kayi Dan Mengucapkan Rendah Hati, Rendah Hati, Harus Rendah Hati. Sebelum Aku Bertemu Jasmine, Aku Tidak Boleh Membuat Marah Siapapun Dan Tidak Boleh Mendapat Masalah Apapun. Setelah Kembalinya Beberapa Kali Pada Dirinya Sendiri, Yun Che Akhirnya Bangkit Dan Terbang Kedepan. Tepat Ketika Dia Terbang Kurang Dari 250 Meter, Dia Merasakan Suhu Turun Secara Tiba-Tiba. Angin Dingin Yang Kuat Menimbulkan Kejadian Seolah-Olah Ada Telapak Tangan Yang Besar Dan Lebar Menghantam Tubuhnya, Mencoba Mendorongnya Ke Belakang. Dan Ini Hanyalah Permulaan. Saat Dia Bergerak Maju, Suhu Terus Turun Dan Angin Kencang Berubah Menjadi Angin Kencang. Setelah Maju Beberapa Kilometer, Lingkungan Sekitar Tiba-Tiba Menjadi Dunia Badai Salju Dan Angin Berubah Menjadi Badai Angin Yang Sangat Menakutkan. Hawa Dingin Membekukan Tubuh Semua Orang Dan Menyegel Energi Mereka Yang Di Dalam, Salju Yang Beterbangan Menghalangi Penglihatan Dan Indra Mereka, Dan Angin Badai Menerpa Mereka Ke Berbagai Arah. Di Bawah Kombinasi Ketiga Faktor Ini, Terbentuklah Sebuah Dunia Yang Cukup Untuk Menyebabkan Para Praktisi Jalan Ilahi Menjadi Putus Asa. Tapi Ada Satu Hal Yang Disampaikan, Dan Itu Adalah Yunce. Hawa Dingin Yang Membekukan Dan Badai Salju Tidak Mempengaruhinya Sama Sekali, Satu-Satunya Hal Yang Menghalanginya Adalah Angin Badai. Karena Tubuh Dan Energinya Yang Dalam Tidak Akan Dilemahkan Oleh Hawa Dingin, Selama Dia Menahan Angin Badai, Itu Jauh Lebih Mudah Baginya Daripada Bagi Praktisi Mendalam Lainnya. Sebelum Titik 50 Kilometer, Sebagian Besar Praktisi Mampu Menghadapinya Dengan Tenang. Namun, Setelah Titik 50 Kilometer, Semua Kecepatan Mereka Menurun Secara Tiba-Tiba. Ketika Mereka Mencapai 75 Kilometer, Tubuh Orang-Orang Dengan Fondasi Yang Lebih Lemah Dan Para Praktisi Alam Bawah Yang Tidak Mengolah Energi Es Yang Dalam Sudah Berubah Menjadi Ungu Karena Kedinginan. Mereka Bahkan Tidak Bisa Menggunakan Setengah Dari Energi Mereka. Menjadi Lebih Sulit Untuk Bergerak Maju Dan Bahkan Ada Orang Yang Tertiup Kesuatu Tempat Yang Tidak Diketahui Oleh Badai Angin Yang Tiba-Tiba, Hanya Menyisakan Ketakutan Mereka. Setelah Jarak 100 Kilometer, Teriakan Menjadi Lebih Sering Terjadi. Semakin Banyak Praktisi Yang Tertelan Kedalam Badai Salju Dan Sisanya Mengalami Kesulitan Untuk Bergerak Maju. Yunce Melepaskan Seluruh Energinya Dan Bergerak Maju Dalam Badai Salju Dengan Cepat. Badai Salju Semakin Ganas Dan Dia Tidak Bisa Melihat Wajah Siapapun Dengan Jelas. Dia Hanya Bisa Melihat Orang-Orang Yang Berjuang Mati-Matian Atau Sosok-Sosok Kabur Yang Tertiup Angin Badai. Suara Teriakan Mereka Yang Tak Henti-Hentinya Dengan Cepat Terkubur Dalam Badai Salju. Mengandalkan Keuntungan Besar Karena Tidak Terpengaruh Oleh Hawa Dingin, Yunce Melakukan Perjalanan Melalui Badai Salju Dan Dengan Cepat Melewati Gelombang Demi Gelombang Manusia. Pada Saat Yang Sama, Dia Menghitung Secara Kasar Jumlah Praktisi Mendalam Yang Dia Lewati. Kemudian, Dia Dengan Sengaja Mencoba Untuk Memperlambat, Memusatkan Energinya Yang Dalam Dan Mulai Bergerak Maju Perlahan Dengan Badai Angin Yang Mengerikan Yang Muncul Di Wajahnya. Untuk Bisa Lulus Ujian, Ia Harus Menjadi Seribu Orang Pertama Yang Sampai Di Garis Finish. Dan Dalam Seribu Orang, Semakin Jauh Peringkatnya, Semakin Baik. Karena Tujuannya Adalah Untuk Lulus Ujian Dengan Tetap Rendah Hati. Sungguh Mengejutkan Bahwa Dia Bisa Lulus Ujian Tanpa Kekuatan Profound Dalam Cara Ilahi Tetapi Jika Peringkatnya Terlalu Tinggi, Dia Tidak Akan Bisa Menjadi Orang Yang Rendah Hati Di Kemudian Hari Bahkan Jika Dia Menginginkannya. Di Aula Utama Salju Yang Membeku, 108 Formasi Besar Semuanya Berkelap Kelit Dalam Cahaya Putih. Seiring Berjalannya Waktu, Waktu Untuk Keluarnya Hasil Semakin Dekat. Para Murid Yang Bertanggung Jawab Atas Ujian Di Aula Salju S Semua Memusatkan Pandangan Mereka Pada Formasi Mendalam. Mereka Hanya Menginginkan Hasil Dan Mengenai Apa Yang Terjadi Di Alam Badai Salju, Meskipun Mereka Dapat Melihatnya, Mereka Terlalu Malas Untuk Mengetahuinya. Bagaimanapun, Hal Yang Sama Terjadi Setiap Tahun. Huh, Cepat Dan Akhiri, Musi Aulan Berjongkok Di Tanah Dan Wajahnya Dipenuhi Depresi. 30 Menit Telah Berlalu Sejak Yun Che Dan Lainnya Memasuki Alam Badai Salju. Hasilnya Akan Segera Keluar. Selama Jangka Waktu Ini, Beberapa Kali Dia Hampir Ingin Meninggalkan Yun Che Tetapi Dia Akhirnya Memaksakan Dirinya Untuk Tinggal. Tidak Ada Kabar Dari Mu Bing Yun Dan Dia Tidak Berani Mengirimkan Transmisi Suara. Bagaimanapun, Dia Sedang Bersama Raja Alam Yang Agung Saat Ini. Adapun Hasil Dari Keikut Sertaan Yun Che Dalam Ujian. Tidak Perlu Berpikir Lagi. Mu Xiaolan Ingin Menutupi Wajahnya Dan Melarikan Diri Hanya Dengan Sikunya. Dentang. Formasi Mendalam Di Depan Mereka Tiba-Tiba Bersinar Dengan Cahaya Putih, Bahkan Membawakan Acara Pemeriksaan, Ji Han Feng, Membukakan Matanya. Saat Melihat Sosok Orang Pertama Yang Muncul, Dia Berjalan Ke Depan Dan Tertawa Terbahak-Bahak, Ini Memang Hasil Yang Diharapkan. Bagaimanapun Juga, Kamu Adalah Keponakan Guru Aula Utama. Meskipun Aku Mencoba Melebih-lebihkanmu, Waktu Yang Kamu Gunakan Masih Jauh Lebih Singkat Dari Perkiraanku. Orang Pertama Yang Keluar Dari Formasi Mendalam, Orang Pertama Yang Lulus Ujian Putaran Kedua Adalah Li Ming Cheng. Kata-kata Ji Han Feng penuh dengan sunjungan, karena dengan bakat alami Li Ming Cheng dan identitasnya sebagai keponakan guru aula utama, posisinya pasti tidak akan lebih rendah dari posisinya setelah ia memasuki aula salju es. Li Ming Cheng tersenyum dan berkata, kakak senior Han Feng terlalu baik. Namun, jika saya tidak terhambat oleh masalah kecil, kakak senior Han Feng mungkin tidak perlu menunggu lama. Oh. Ji Han Feng tersenyum dan berkata, tertahan karena masalah kecil. Mungkinkah ada seseorang yang terlalu percaya diri yang memprovokasi saudara muda Ming Cheng di alam badai salju? Itu hanya lelucon, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati, kata Li Ming Cheng sambil tersenyum. Setelah Li Ming Cheng tiba selama seratus napas, praktisi kedua yang telah menyelesaikan pemeriksaan akhirnya muncul. Setelahnya, formasi mendalam di depan mereka mulai berkedip dalam frekuensi yang lebih cepat, dari beberapa lusin orang menjadi lebih dari seratus orang. Beberapa ratus orang. Banyak praktisi mendalam yang lulus ujian langsung berbaring di tanah sambil menarik napas panjang, di atas bulan. Semakin banyak orang yang menyelesaikan ujian. Setelah praktisi ke seribu melewati alam badai salju, formasi mendalam pada penyelesaian akan ditutup secara otomatis, mengakhiri pemeriksaan. Saat ini, lebih dari sembilan ratus orang telah keluar dari formasi mendalam. Saat mendekati akhir, kerlap-kerlip cahaya dalam menjadi lebih sering. Nomor 966 Nomor 967 Nomor 968 Li Ming Cheng berdiri di samping Jihan Feng dengan anggun dan mengamati praktisi mendalam lainnya yang berada jauh di belakangnya dengan seorang raja. Tetapi ketika mencapai orang 970, tepat ketika formasi pemeriksaan mendalam akan ditutup, mata Li Ming Cheng tiba-tiba melonjak dan langsung melebar. Karena, 970 orang yang keluar dari formasi mendalam adalah orang yang seharusnya tidak muncul. Yun Che, N Hai, N Hai, N